Terima kasih 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 Alhamdulillah wa syukurillah Di saat kita semua masih harus perang melawan COVID-19 Kita semua tetap masih semangat untuk menjadi pejuang-pejuang madrasa yang hebat pemertabat Semoga semangat kawan-kawan berjuang ini justru meningkatkan imun Dan jauh dari virus corona, amin Allahumma amin Kawan-kawanku yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya bangkakan Kita bersyukur Yang kedua adalah Kita saat ini sudah bukan mimpi Tetapi sudah memulai Mungkin 2-3 tahun yang lalu kita masih bermimpi bagaimana menjadikan mapel agama ini Mata pelajaran yang bukan menjadi Bukan menjadi ketakutan anak-anak kita Mapel agama bukan menjadi sesuatu yang dijauhi oleh anak-anak kita Karena mapel agama belum menjadi sesuatu yang penting di madrasa kita Tetapi lahirnya PMA 183 yang diikuti PMA 184 Membuktikan bahwa guru-guru agama adalah orang-orang penting di madrasa Dan siswa-siswa yang hebat dalam bidang sains yang terbaik pun memerlukan guru agama Kawan-kawanku yang saya cintai Beberapa hal yang harus saya sampaikan kepada kawan-kawan Hari ini masih ada di antara saudara-saudara kita Tetangga-tetangga kita yang mesti berpikir bagaimana membuat kurikulum yang Yang bisa implementatif membuat kurikulum yang bisa lebih menjangkau keinginan anak-anak Dengan upaya-upaya itu mereka gunakan dragon-dragon yang lain Tapi jargon kita hebat pemertabat Telah lahir di tahun 2018 awal Bahkan embryonya di tahun 2017 akhir Dan alhamdulillah jargon madrasa hebat pemertabat Lalu kita tangkap Salah satu upayanya adalah merevolusi pembelajaran Melalui perubahan kurikulum Yang wujudnya PMA 183 Diikuti PMA 184 Kita patut bersyukur Karena yang lain masih sibuk memikirkan bagaimana membuat kurikulum yang baik Kita sekarang sudah mulai jalan Mulai menata kawan Mulai dari kepala madrasa Wakil kepala madrasa Guru-guru madrasa Pengawas madrasa juga gak ketinggalan Supaya semua unsur organ yang menyangkut pembelajaran ini semua paham Bahwa kita punya rel Kita punya alur yang jelas Dan ini harus dipahami semua pihak Agar tujuan dari PMA 183 Tujuan saat PMA 184 ini bisa dipahami dan bisa jelasakan sebaik-baiknya Dan endingnya Outcome-nya adalah Insyaallah 5-10 tahun yang akan datang Lulusan madrasa aliyah Madrasa syarawiyah Madrasa idaiyah Akan semakin kuat keimanannya Akan semakin kuat ketakwaannya Tetapi dia bukan jadi orang yang inferior Dia akan memiliki kemampuan juga Dalam hal-hal teknologi, sayon Mereka akan bisa berbuat banyak untuk masyarakat Dia menjadi penggerak di masyarakat Itulah inti dari bahwa Kita ini harus beragama yang fungsional Beragama yang mencerahkan Beragama yang membuat kedamaian Kawan-kawanku, para guru-guru Madrasa aliyah Mapelkuan hadir Semua yang berbahagia Saya ingin jelaskan Ruh dari PMA 183 Kawan-kawanku yang saya cintai Ketika setahun yang lalu UAM BNBK Kita meniadakan satu mapel Yang tidak diujikan nasional Banyak pihak yang protes Mengapa itu mapel penting Tapi tidak diujikan nasional Waktu itu PMA belum turun Dan kita waktu itu mencoba Kita coba tawarkan begitu Dan Pak Kasubit berani Oke hayo Saya jalankan Ketika banyak orang bertanya Landasan filosofis kita jelas Bahwa mata pelajaran-mata pelajaran Yang itu menyangkut khusus Ke profesional seorang guru Di madrasa Kenapa kita ujikan nasional Nah Berangkat dari situlah Kawan-kawan Guru-guruku yang saya cintai Kita berjuang keras Melahirkan PMA 183 ini Dengan berdarah-darah Bertahun-tahun Tujuannya adalah agar Membuat Kawan-kawan kita Guru mapel agama ini Marwahnya menjadi jelas Wajahnya menjadi Berbingar-bingar Tidak lagi Diacuhkan oleh Anak-anak kita Karena dianggap Mapel agama ini Membebani Tetapi sekarang Insya Allah Masa depan Guru-guru agama Akan dibutuhkan oleh Anak-anak Karena sepandai Apapun anak-anak itu Yang sehebat apapun Anak-anak itu Dia akan butuh Guru agama Kawan-kawanku Saya cintai Uji coba kami Yang kedua Bukan hanya Mapel UAMBN Yang kami ujikan Di tingkat madrasah Tahun 2018 Kami menguji cobakan Mata uji Mata soal Kompetisi Sains Madrasah Kawan-kawan mungkin Masih ingat Di tahun 2018 Di tahun 2018 KSM Mengharuskan Setiap siswa Yang ikut lomba Dia tidak hanya Harus pandai Dalam bidang sains Tetapi dia harus pandai Juga dalam bidang agama Karena soalnya Kami integrasikan Antara soal-soal yang Sains Berhubungan dengan Soal-soal agama Maka anak-anak yang Pandai dalam bidang sains Apakah dia Biologi Apakah dia Kimia Apakah dia Fisika Apakah dia Geografi Apakah dia Ekonomi Apakah dia Maka dia Harus ahli agama Inilah Cara kami Untuk mengangkat Wajah Martabat Harga diri Guru-guru agama Menjadi penting Di situ Dan Alhamdulillah Tahun 2018 Uji coba kami Sangat berhasil Alhamdulillah Sukses Direspon oleh Banyak pihak Lalu tahun 2019 Dicoba lagi Di Menado Alhamdulillah Respon Dari kawan-kawan Para pakar-pakar Sain Sangat senang Bahkan Salah seorang penyusun Soal yang dari Luar Kementerian Agama Dia seorang profesor Dia seorang dokter Fisika Mengatakan bahwa Ternyata membuat Soal Untuk KSM Jauh lebih sulit Karena Tidak hanya harus pandai Dalam bidang Sain Tapi harus pandai Juga dalam bidang Agama Inilah Kawan-kawanku Kami Telah Membuat Dua tahun KSM ini Soal-soal Dirangkai Diintegrasikan Dengan soal-soal Agama Khususan Untuk guru Kur'an Khadis Wajib Terlibat ini Karena Soal-soal ini Selalu berbau Kur'an Dan berbau Khadis Kadang-kadang Mungkin Fikih Untuk Mawaris Mungkin Untuk Sinayah Mungkin untuk Yang Yang Mu'amala Tetapi guru Kur'an Khadis Dari Mappel 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 Yang Lain Terus Dari guru Yang Terbaik Guru Mappel 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 Terbaik Di Madrasah Harus Kawan-kawan Usaha Kami Tidak Beri Di Situ Tahun 2020 KSM Tidak Hanya Mengintegrasikan Antara ilmu Agama Dan ilmu Umum Tetapi Tahun ini Ditambah Dengan Ilmu Bahasa Asing Soalnya Diantarkan Dengan Pakai Bahasa Inggris Dan Beberapa Bahasa Arab Jadi Model Di Madrasah Jauh Lebih Sudah Maju Dibanding Yang Lain Kawan-kawan Bersyukur Kawan-kawan Dia Ahli Biologi Dia Harus Dempel Dengan Guru Al-Quran Hadis Dia Harus Dempel Dengan Guru Fikih Dia Harus Dempel Dengan Guru Bahasa Arab Dia Harus Dempel Dengan Guru Bahasa Inggris Inilah Pembelajaran Yang Holistik Kita Di situ Maka Insyaallah Semboyan Kita Menjadikan Madrasah Hebat Pemartabat Berkelas Dunia Insyaallah Akan Terwujud Kalau Kita Semua Para Guru-guru Para Kepala Madrasah Kepala Pada Kawan-kawan Pengawas Sampai Pada Pak Kasudit Pak Kasudit Dan juga Direkturnya Konsisten Insyaallah Selambat-lambatnya Sepuluh Tahun Yang Datang Madrasah Kita Akan Madrasah Hebat Bermartabat Berkelas Dunia Insyaallah Kawan-kawanku Yang Saya Cintai Ruh Dari Beragama Itu Maka Konten-konten Materi-materi Yang Disajikan Dalam BMA 183 Itu Diusahakan Adalah Tema-tema Yang Memang Berhubungan Dengan Kehidupan Masyarakat Kehidupan Sosial Kehidupan Manusia Bahkan Kehidupan Alam Semesta Lainnya Oleh Karena Itu Kawan-kawanku Kalau Nanti Kawan-kawan Menemukan Tema-tema Yang Belum Relevan Tolong Jangan Cepat Menghujat Berikan Masukan Pada Kami Kami Ini Manusia Yang Tentu Mesti Ada Kealpaan Ada Kehilafan Kalau Ada Sesuatu Yang Kawan-kawan Merasa Belum Cocok Berikan Masukan Kami Untuk Kita Permitikan Masukan Revisi Yang Kandata Yang Jelas Kita Melahirkan PMI Sudah Berusaha Sebisa Mungkin Sudah Hati-hati Tetapi Kalau Masih Ada Selasi Yang Kurang Lengkap Tolong Kawan-kawan Lengkapi Dengan Cara Memberikan Masukan Badan Kami Lewat Direkturat KSKK Matrasah Nanti Dia Yang Dibakas 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 Kawan-kawan Kasubit Di Subit Kurikulum Evaluasi Insyaallah Pak Kasubit Yang saya hormati Kawan-kawan Semua Yang berbahagia Selanjutnya PMA 184 Ruh Dari PMA 184 Itu Adalah Ruh Yang Menjiwahi Bahwa Semua Orang Di Madrasah Itu Orang-orang Hebat Anak Yang Lahir Di Madrasah Ini Adalah Anak-anak Yang Punya Potensi Hebat Bermatabat Kita Membawakan Sebuah Hadis Kullu Mauluddin Yuladu Alal Fitro Setiap Anak Yang Lahir Itu Membawa Potensi Yang Baik Potensi Yang Hebat Setiap Anak Yang Datang Ke Madrasah Mendaftarkan Diri Diterima Itu Adalah Anak Yang Punya Kehebatan Tentu Hebatnya Masing-masing Kalau Madrasah Menerima Seahun Tahun 200 Anak Maka Insyaallah Disitu Ada 200 Anak-anak Baik Anak-anak Hebat Tentu Kehebatannya Berbeda-beda Mungkin Ada yang Hebat Diajari Matematika Cepat Tetapi Kalau Menghafal Lambat Ada Anak Kalau Olahraga Bola Foli Kuat Berjam-jam Tidak Lelah Tapi Kalau Dia Suruh Berhitung Lambat Tidak Apa-apa Memang Allah Menardukan Seperti Itu Hanya Hanya Seorang Rasulullah Muhammad Yang Lengkap Tidak Ada Cacat Selebihnya Punya Kekurangan Oleh Karena Itu Harus Dipahami Bahwa Setiap Warga Madrasah Memiliki Potensi Kehebatan Masing-masing Maka Perlu Diberikan Wadah Diberikan Media Diberikan Regulasi Aturan Yang Bisa Menghimpun Membesarkan Merawat Semua Potensi Jangan Sampai Ada Potensi Yang Dipupuk Subur Tapi Ada Juga Yang Dibonsai Atau Di Asingkan Sehingga Mati Tidak Boleh Sekecil Apapun Potensi Anak-anak Madrasah Harus Selalu Kita Bina Supaya Mereka Menjadi Orang-orang Yang Kedepan Berkembang Sesuai Dengan Keinginannya Sesuai Dengan Bakat Minatnya Tetapi Menjadi Muslim Yang Taat Menjadi Warga Indonesia Yang Baik Itu Utamanya Apakah Dia Menjadi Ekonom Ekonom Yang Taat Beragama Dia Menjadi Olahragawan Olahragawan Yang Taat Beragama Menjadi Indonesia Yang Damai Indonesia Yang Fantasilais Dia Menjadi Politikus Politikus Yang Taat Beragama Berakhlak Mulia Dan Dia Menjadi Warga Indonesia Yang Pancasilais Dia Menjadi Seniman Apapun Pokoknya Menjadi Apa Saja Silahkan Tetapi Cirinya Dua Harus Beragama Yang Lurus Beragama Yang Moderat Dan Menjadi Indonesia Yang Pancasilais Itu Yang Enggak Berita Wartawar Mau Menjadi Apa Saja Apakah Menjadi Dia Petani Enggak Apa Petani Yang Taat Indonesia Yang Pancasilais Pokoknya Anak-anak Kita Jangan Sampai Tidak Menjadi Dirinya Anak-anak Harus Menjadi Dirinya Kita Guru-guru Mengasuh Mengawal Merawat Supaya Dia Menjadi Dirinya Yang Sesungguhnya Bukan Menjadi Yang Lain Itulah Maka BMA 184 Ini Dirangkai Menjadi Model Kurikulum Seperti Madrasah Seperti Kurikulum Yang Yang Ini KTSP Kurikulum Yang Memberikan Peluang Kelonggaran Setiap Madrasah Melakukan Rekayasa Sesuai Dengan Kebutuhan Masing-masing Madrasahnya Tentu Ini Kedepan Harus Diikuti PMA Yang Lain Yang Menyangkut Jam Guru Jangan Sampai Kurikulum Sudah Berubah Aturan Guru Enggak Berubah Nanti Kasian Guru-guru Kita Tolong Kawan-kawan Dukung Kami Bantu Kami Kami Gak Berdiri Disini Kami Akan Coba Untuk Mengembangkan Bagaimana Guru-guru Nanti Ketika Melakukan Rekayasa Kurikulum Tapi Kurikulum Nanti Bisa Matching Dengan Sistem Yang Dipakai Oleh GTK Yaitu Namanya Simpatika Harus Kita Lakukan Perubahan Gak Boleh Berdiri Nah Ciri Kurikulum PMA Satu Lepat Ini Adalah Kurikulum Yang Fleksibel Fleksibel Bagaimana Fleksibel Sesuai Dengan Kelenturan Yang Ada Di Madrasah Madrasah Negeri Sesama Negeri Tetapi Madrasah Negeri Ini Ada Di Bali Dan Madrasah Negeri Yang Ada Di Banten Tentu Akan Berbeda Situasinya Berbeda Kondisinya Berbeda Demikian Sesama Madrasah Swasta Misalnya Di Pewarjo Ada Dua Pesantren Besar Disitu Apakah Dua-duanya Sama Persis Tidak Pasti Memiliki Keunikan Mesti Memiliki Perbedaan Perbedaan Itulah Yang Dibuat Oleh Kawan-kawan Keper Madrasah Yang Penting Pastikan Bahwa Anak-anak Terlayu Dengan Baik Yang Kedua Adalah Ruhnya Cirinya Adalah Kurikulum Ini Adalah Dinamis Kurikulum Yang Bisa Berkembang Sesuai Dengan Keadaan Kalau Tahun Ini Inputnya Berbeda Dengan Tahun Kemarin Maka Tahun Ini Anda Boleh Melakukan Perubahan Karena Inputnya Beda Dengan Tahun Kemarin Jangan Inputnya Berbeda Cara Mengolahnya Sama Waktu Mengolahnya Sama Ya Rusak Ingat Sama-sama Beras 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 Yang Dari Klaten Dan Anjur Yang Dari Demak Itu Berbeda Kadar Airnya Berbeda Cara Mengolahnya Juga Berbeda Jangan Sampai Semua Masukan Anak-anak Diolah Dengan Cara Yang Sama Jangan Rusak Anaknya Maka Kawan-kawanku Rasulullah Sudah Mengingatkan Fa'innama Abawahu Yuhaw Witanihi Auyunas Yuranihi Auyumat Jisanihi Jadi Guru-guru kita ini Yang nanti akan Tahun jawab Untuk Mengolah Walhasil Kalau saya boleh Mengatakan Begini Sama-sama Guru Al-Quran Hadis Mengajar Di kelas Sepuluh Kelas Sepuluh IPS Kelas Sepuluh Agama Kelas Sepuluh IPA Kalau Bapak Menggunakan Cara Yang Sama Bapak Sudah Salah Karena Anak-anak Beda Karakternya Jangankan Beda Madrasah Saat Beda Kelas Sudah Berbeda Beda Kelas Sudah Berbeda Cara Melayani Jadi Saya Contohkan Ada Beras Cianjur Ada Beras Kelaten Ada Beras Demak Sama-sama Beras Cara Berbeda Apalagi Antara Beras Ketela Dan Gandum Ya Sama Berbeda Lagi Masaknya Oleh Karena Itu Guru Klub Ini Guru Klub Yang Dinamis Maka Mohon Nanti Pak Ahmad Segera Kita Susun Bagaimana Melindungi Kawan-kawan Guru Ini Agar Dinamikanya Bisa Yang Dinamis Manfaat Bukan Dinamis Yang Membuat Kawan-kawan Rugi Karena Nanti Diakui Jam Pelajarannya Kawan-kawan Yang Saya Cintai Ciri Yang Ketiga Adalah Kreatif Bema Setelah Satu Lapapet Ini Menuntut Kreatif Kita Guru Guru Kita Hanya Guru Guru Yang Kreatif Yang Bisa Memahami Guru Klub Ini Kalau Guru Guru Yang Maaf Asal Menjadi Guru Asal Mengajar Mimpi Akan Bisa Menjalankan Guru Klub Ini Saya Ulangi Hanya Guru-guru Yang Kreatif Kepala-Kepala Madrasah Kreatif Dan Dibimbing Oleh Pengawas-Pengawas Yang Kreatif Yang PMA Ini Akan Bermanfaat Kalau Tidak Ini Hanya Menjadi Pajangan Saja Bahwa Telah Lahir PMA 184 Tentang Implementasi Kurukulum Yang Lentur Yang Flexible Dinamis Tapi Prakteknya Tidak Bisa 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 Baik Oleh Karena Itu Sudah 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 Aku Kawan Kawanku Ini Adalah Amanat Saya Telah Berjuang Dengan Kawan Kawan Melahirkan Sesuatu Yang Saya kira Ini Sesuatu Yang Sangat Luar Biasa Tetapi Tidak Ada Artinya Kalau Kawan Kawan Guru Kita Tidak Segera Berubah Untuk Menangkap Program Ini Dan Sekiranya Di Implementasikan Di Madrasah Sehingga Nanti Anak-anak Madrasah Akan Anak-anak Yang Semangat Belajarnya Sangat Baik Karena Dia Belajar Dengan Sesuai Minatnya Dia Belajar Dengan Sesuai Kemampuannya Itu Yang Saya Maksudkan Kemudian Yang Keempat Kawan-kawan Saya Bicara Elening Saya Melihat Ini Ada Kawan-kawan Dari Madrasah Swasta Yang Banyak Kawan-kawan Kabar Gembira Bagi Kawan-kawan Madrasah Swasta Hari Kemarin Saya Sudah Menantangani Surat Tentang Elening Khusus Untuk Madrasah Swasta Khususnya Tentang Cloud Yang Kami Tawarkan Gratis Jadi Kawan-kawan Madrasah Swasta Yang Sampai Saat Ini Belum Mengikuti Elening Madrasah Gara-garanya Adalah Belum Punya Server Sekarang Tidak Boleh Alasan Itu Karena Kami Sudah Menyediakan Server Cloud Yang Cukup Untuk Semua Madrasah Indonesia Khusus Untuk Yang Swasta Yang Negeri Kami Anjurkan Untuk Sewa Server Sendiri Tapi Yang Swasta Kami Berikan Kesempatan Sebaik Baiknya Silahkan Ikuti Elening Madrasah Nanti Suratnya Sudah Tak Kiri Bapak Kekan Wil Insyaallah Sudah Sudah Sampai Madrasah Masing-masing Yang Terakhir Kawan-kawanku Terakhir Yang Terakhir Yang Terakhir Kawan-kawanku Apa Yang Saya Sampaikan Tolong Ini Hanya Kami Mohon Diikuti Dengan Semangat Perjuangan Kawan-kawan Kalau Hanya Semangatnya Mengajar Kalau Hanya Semangatnya Bertugas Kawan-kawan Tidak Tahan Menjalankan Amanah Yang Sangat Berat Ini Tetapi Kalau Semangatnya Adalah Semangat Berjuang Kawan-kawanku Insyaallah Akan Mampu Menangkap Ruh Dari Pesan-pesan Ini Dari PMA PMA Ini Dan Kawan-kawan Akan Segera Mendapatkan Petunjuk Mendapatkan Hidayah Mendapatkan Cara Untuk Bagaimana Menjadikan Madrasah Kita Menjadi Madrasah Yang Betul-betul Sesuai Yang Diinginkan Diinginkan Oleh PMA Ini Kedepan Madrasah Kita Betul-betul Unggul Hebat Berkelas Dunia Karena Dengan Hanya Kita Berjuang Itulah Insyaallah Allah Tunjukkan Jalan Kita Menuju Keberhasilan Allah Tidak Akan Engkar Allah Sudah Berjanji Janji Allah Pasti A'udzubillah Ibn Assyaitan Al-Fajim Walladzina Jahadu Fina Lanah Diannahum Subhulana Kalau Guru-guru Madrasah Indonesia Bersungguh-sungguh Untuk Menjadikan Madrasah Ini Madrasah Hebat Bermertabat Berkelas Dunia Tidak Hanya Kita Selalu Belajar Keluar Negeri Kedepan Orang Belajar Ke Indonesia Termasuk Guru-guru Madrasah Kita Bisa Memahami Dan Menjalankan PMA Dua PMA Dengan Baik Janji Allah Adalah Lanah Dian Nahum Subhulana Allah Sendiri Yang Akan Menunjukkan Jalan-jalan Menuju Sukses Kita Maka Kawan-kawanku Saya Berdoa Samohon Kepada kawan-kawan Semua Guru-guru Madrasah Kita Yang Sudah Berjibaku Sudah Tulus Sudah Istiqomah Di Jalan Madrasah Kita Ini Semoga Allah Menghadirkan Rahmah Amin Kepada Kita Semuanya Semoga Allah Mendatangkan Rizki Yang Halalan Toyib Dan Semuanya Amin Khususnya Rizki Yang berupa Kesehatan Dan Kebahagiaan Dan Ujung-ujungnya Semoga Pada Saat Nanti Kita Dipanggil Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Keadaan Khusnul Khotimah Amin Ya Rabbal Alamin Al-Fatihah Alhamdulillah 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 Terima kasih Nanti Setelah Teknis Setelah 11 Akan Zaglo Kawan-kawan Saya hanya Menyampaikan Yang Yang Global Saja Terima kasih Itu Banyak Banyak Kawan-kawan Yang Rombongan Itu Seperti Klaten Man Dua Klaten Itu Rombongan Bagus Bang Ali Lalu Ma'arif Merangen Itu Juga Berombongan Bagus Man Kendal Itu Ada Rombongan Banyak Orang Ma'ad Darul Ma'arif Ma'ad Kendal Ya Ma'an Satu Bajuan Negara Semuanya Bagus Banyak Yang Berombongan Berombongan Bantingan Kompak Saya Senang Sekali Insyaallah Tujuan Kita Akan Tercapai Amin Mohon Ma'af Lahir Batin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Syukran Kasir Kepada Pak Direktur KSK Madrasah Bapak Dr. Haji Ahmad Umar AMA Yang Telah Memberikan Banyak Pesan Moral Yang Memiliki nilai Tinggi Saya kira Kepada Tidak kurang 500 Pak Direktur Tidak kurang Dari 500 Guru Yang bergabung Di pagi hari ini Alhamdulillah Saya kira Modal Sosial Yang luar biasa 500 Guru Pak Mujahid 500 Titik 500 Titik Oh iya Mohon maaf 500 titik Betul 500 titik Dan Lebih dari Saya kira Angka yang Luar biasa Dan mudah-mudahan Apa yang disampaikan Pak Direktur Tadi Mampu Dilaksanakan Di tingkat Madrasah Masing-masing Pak Direktur Amin Selanjutnya Pak Ahmad Pak Ahmad Siap Siap Mohon izin Saya left ya Saya mau pindah Ke kelas yang lain ya Oh Siap 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 Maturun Pak Sandi Makasih Semuanya Makasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Pak Direktur Baiklah Bapak dan Ibu Sekalian Peserta Bintek Mapal Okuran Hadis MA Demikian tadi Beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Direktur KSKK Madrasah Terkait dengan Kurikulum kita KMA 183 dan 184 Selanjutnya adalah Sesi Apa namanya Kita menunggu sesi selanjutnya Yang akan disampaikan oleh Pak Dr. Amin Hassan Selanjutnya Nanti akan diinformasikan Jam berapa Kita akan mulai Tapi di jadwal Jam 8.30 Saya akan menghubungi Narasumber berikutnya Baik sekali lagi Terima kasih Nanti sesi berikutnya Ada tanya jawab Untuk Pak Direktur Beliau akan pindah ke Apa namanya Jadwal yang lain Sekali lagi Kami harapkan Bapak Ibu Bisa terus semangat Bisa terus Stand by di tempatnya masing-masing Mendengarkan sekaligus Mencermati Dan nanti Akan ada diskusi Untuk mempertajam Tema-tema yang Yang disampaikan oleh Narasumber Baik sekali lagi Terima kasih Atas segala perhatiannya Mumpung ada waktu Kalau ada yang Mumpung ada waktu Kalau ada yang sarapan Boleh Oh iya Barangkali Ada yang belum sarapan Karena Mungkin Belum sempat Silahkan Sambil menunggu Narasumber berikutnya Sekali lagi Terima kasih Pak Kasubit Pak Vivin Pak Haryadi Yang telah Mendampingi kami Dan nanti terus akan Mendampingi kami Terima kasih Atas segala perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsum Berantakan ke Pak Vivin Dan Pak Haryadi Ya Bapak Terima kasih Untuk teman-teman Stay Dalam room dulu Nanti Jam 8.30 Kita akan Mulai lagi Untuk sesi pertama Kita Sudai dulu Terima kasih Atas Atensinya Semangatnya Semoga Teman-teman Selalu Dalam Ridho Dan selalu Sehat Selalu Amin Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! terima menonton! Terima kasih telah 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 menonton! pada pembelajaran jarak jauh berbasis e-learning. Sesi ini akan dilaksanakan selama 2 jam dari mulai 8.30 sampai dengan 9.30. Bapak-Ibu sekalian waktu dari jam 8.30 sampai dengan 10.30. Bapak-Ibu sekalian sekali lagi dimohon untuk mendengarkan, mencermati. Nanti di sesi Pak Amin akan ada tanya-jawab. Silakan bagi Bapak-Ibu yang masih memerlukan penjelasan berikutnya bisa bertanya ke Pak Amin melalui moderator saya. Bapak-Ibu sekalian marilah kita awali sesi kedua ini dengan bersama membaca pasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita dengarkan bersama-sama materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Amin Hasan MPD. Kepada Pak Amin, waktu dan tempat kami persilahkan. terima kasih. Mohon Bapak-Ibu masih menunggu. Terima kasih. 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 Assalamualaikum. Halo Pak Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu. Terima kasih. Bapak Ibu. Terima kasih. 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 ada empat poin, Bapak-Ibu yang saya hormati. Yang pertama adalah sebagai background-nya, nanti saya ingin menyampaikan sedikit tentang tujuan dari pembelajaran PAI, khususnya nanti juga, umumnya juga nanti al-Quran hadis. Mengapa ini penting nanti kita diskusikan, sebab terkait dengan substansi penyempurnaan di KMS 183 itu adalah, kan terkait dengan tujuan pembelajaran PAI yang nanti ada hal-hal yang penting, yang substansi dari tujuan pembelajaran PAI. Dan kalau nanti kita sudah masuk poinnya terkait dengan tujuan ini, kita akan sedikit bagaimana konteksualisasinya dengan model pembelajaran yang dikembangkan di abad 21 ini. Bagaimana karakteristiknya dan kemudian connecting-nya dengan al-Quran hadis seperti apa. Yang ketiga adalah bagaimana kita nanti akan masuk mendesain pada pembelajaran kuran hadis, yang itu nanti kita akan diskusi tidak dalam konteks PJJ saja, tetapi sebenarnya PJJ maupun tatap muka yang konfesional yang sudah kita terapkan biasanya, itu sebenarnya medium saja. Tetapi desain itu tidak salah prinsip itu adalah sama, apakah menggunakan PJJ ataupun tidak. Nanti akan kita diskusikan di situ. bagaimana kalau ini tidak PJJ dan bagaimana kalau dalam kondisi PJJ seperti ini, di era new normal seperti ini. Yang terakhir nanti bagaimana konseptualisasinya ada di RPP. Nah, kita akan mencoba karena di kondisi yang pandemi seperti ini, ketika menerapkan model desain PJJ atau PDR, belajar dari rumah, maka ada beban yang bertumpuk biasanya ketika memang didominasi dengan belajar mandiri, yaitu setiap mata pelajaran kemudian memberikan studi. Sehingga perlu juga kita nanti akan mencoba melakukan kalau ada bahasanya juga yang tematik, tapi kita mencoba menggunakan bahasa yang lain minimal kita akan melakukan kolaborasi pembelajaran antar guru atau pelajaran yang lainnya. Dan sekaligus bagaimana itu kita bisa memanfaatkan LMS atau e-learning yang sudah disiapkan oleh kemenang. Luar biasa, sudah ada e-learning yang saya sudah melihatnya dan itu menunya cukup bisa mewadahi bagaimana guru melakukan inovasi dan kreativitas dalam mendesain merancang pembelajaran. Saya kira itu ada empat poin yang akan kita diskusikan selama kurang lebih dua jam ini. Next. Bapak-Ibu, saya seperti yang tadi sudah saya sampaikan, mengawalinya saya ingin ada satu atau dua yang atau salah satu atau salah dua salah tiga yang nanti menyampaikan bagaimana karena ini sudah berjalan setengah semester bagaimana penerapan pembelajaran al-Quran hadir di Madrasa Aliyah yang Bapak-Ibu sudah lakukan. Saya mohon sukarelawan untuk satu atau dua yang mewakili menyampaikan Bapak-Ibu. Boleh. Bapak-Ibu, silakan ada yang mau menjadi volunteer untuk membantu Pak Amin. Pak Vivian dan Pak itu mohon barangkali kalau ada yang bersuara bisa direspon. Bisa angkat tangannya ya. Angkat tangan ya. Bisa dibantu untuk menghidupkan audionya. Dari Mancagen, Bapak. Ya, boleh. Silakan. Mancagen. Silakan. Silakan, Bapak. Halo, Mas Vivian. Bisa dibantu audionya. Sudah dibuka, Bapak. Sudah. Sudah. Silakan, dari Mancagen. Spotlightnya. Spotlightnya bisa di... Tidak, Bapak. Oke. Silakan, dari Mancagen ya. Tidak, Bapak. Silakan, Pak. Cek. Cek, cek. Silakan, silakan, Pak. Sudah masuk, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Jahid. Dan juga, Pak Amin Hasan. Perkenalkan, nama saya Muktarno, Pak. Dari Mancagen. Pengen, apa ini, sharing tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama masa pandemi ini. Jadi, terus terang, kami, Pak, di madrasah ini, coba guru-guru yang lain, dan kemungkinan sama nanti persoalan yang kita hadapi. Jadi, sebelum ada madrasah ini mengeluarkan aplikasi e-learning, kami secara mandiri menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Google, Pak, dalam pembelajaran. Kemudian, tentang perencanaan, Alhamdulillah di kami, itu ada disusun perangkat yang sifatnya semacam aplikasi begitu, yang guru-guru kemudian mengisi data, dan kemudian outputnya. nanti semua maka yang dibutuhkan oleh guru di dalam pengadministrasian pembelajaran, itu bisa dinikmati, bisa di print out, kemudian bisa sama-sama digunakan, dipakai di dalam pengadministrasian. Kemudian, tentang penggunaan e-learning, Bapak, kami, Alhamdulillah, selama pandemi ini, dan juga selama madrasah diwajibkan menggunakan e-learning dalam proses KPM, kami relatif tidak ada masalah. Dan, saya berterima kasih mewakili teman-teman guru sekolah, dan seperti yang Pak Amin Hasan sampaikan tadi, bahwa adanya aplikasi e-learning ini sangat membantu dengan fitur-fitur yang sekiranya sudah cukup membantu kami di dalam pelaksanaan KPM dari. Hanya saja kendala segala lagi adalah kadang terletak tidak di kami, tetapi di keteraksesan siswa. Tidak semua siswa mampu mengakses learning ini. Jadi, harapan kami kita bisa interaktif di dalam learning itu, manakala keteraksesan siswa juga baik. Nah, saya kira persoalan-persoalan begini ini yang utamanya besar terjadi di madrasah. Jadi, kalau terkait dengan para guru, ketersiapan para guru, insya Allah kami senantiasa siap di dalam menerima perubahan, di dalam menerima apa ini, hal-hal yang itu membuat madrasah lebih maju, karena itu sudah menjadi komitmen kami bersama. Saya kira itu dari saya, Pak Amin Hasan, dan terima kasih atas waktunya. Mas Mujahid, sehat selalu buat semuanya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Muhtarom. Pak Amin, perlu ketahui, Pak Muhtarom ini juga guru yang sudah lama bersama kita, gitu ya. Jadi, beliau banyak bergabung juga dengan kurikulum. Silahkan, Pak Amin. Mungkin satu lagi, Pak Mujahid, mewakili provinsi yang lain, ya. Ini Jawa Tengah. Oke. Bapak, Ibu ada dari provinsi lain, ya. Berarti yang lain itu dari Jawa Barat, gitu ya. Jawa Barat bisa dari Jawa Timur. Silahkan. Silahkan, Bapak, Ibu yang bertanya untuk di Anmud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa? Kami dari Man 1 Cianjur. Man 1 Cianjur, ya. Silahkan, Pak. Oke, Pak Mujahid. Assalamualaikum, Pak Mujahid. Ini dengan siapa ini, Pak? Assalamualaikum, Pak Mujahid. Dari Jawa Timur. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Man Lumajang. Lumajang. Silahkan, Bu, langsung. Bapak atau Ibu ini. Assalamualaikum. Jangan lupa, Pak Mujahid. Halo, Pak. Langsung saja, Pak. Silahkan. Pak Mujahid dari Man Lumajang. Ya, Lumajang. Silahkan di spotlight-nya, Pak Vivin. Ini dari Man Cianjur. Karena dia tidak menghidupkan apa? Tidak menghidupkan videonya, Bapak? Videonya. Ya, yang silahkan yang menghidupkan. Mungkin 1-1, Pak Mujahid. Mana? Man Cianjur dulu atau Man 1 Lumajang? Oke, Man 1 Lumajang dulu. Silahkan. Ya, Yang Lumajang. Ya, Bang Go. Ini pelajaran jarak jauh. Bagi kami, ya, terutama yang dari murid kami yang dari terpencil itu memang susah. Terutama dari sinyal juga. Di Lumajang juga banyak gunung-gunung. Gitu, Pak. Ya, itu ya, Bu. Ya, cara langkah yang baik untuk menerapkannya itu. Untuk jarak jauh. Yaitu dengan blended training. Gitu, Pak. Iya. Iya, iya, iya. Oke. Bisa ditangkap, Pak. Bisa ditangkap. Selanjutnya dari Man Cianjur. Man Cianjur, silahkan. Jawa Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan, Pak. Pak, terima kasih atas kesempatannya. Seperti yang mengerikan lainnya juga, memberikan tanggapan yang berkaitan dengan L&D, Pak. Kami dari Man Cianjur juga, itu ada kendalanya dengan akses untuk masuk. Karena kalau sepertinya satu hari itu, apalagi kalau sepertinya anak-anak disiswa yang banyak, itu untuk mengatasi saja itu agak sulit, Pak. Itu yang jadi termasukannya. Jadi, kemungkinan yang yang di L&D itu serpernya serpernya kalau sepertinya di usulan kami, kalau serpernya 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 nasional, karena dari kayaknya mungkin lebih mudah untuk anak-anak untuk masuk seperti Google Classroom, Pak. Itu mungkin, Pak, yang Pak, siapa ini? Pak Nur Yusuf. Nur Yusuf. Terima kasih, Pak Nur. Cukup atau masih, Pak Amin? Cukup, mungkin sementara itu, Pak Mujahid. Silakan, Pak Amin. Terima kasih. Terima kasih, Pak Mujahid. Bapak, tadi Pak Mukhtarong dari Iman Seragen, dari Iman 1 Cianjur, Pak Nudi Yusuf, dan Iman 1 Lumajang tadi, Pak Subairi. Terima kasih, luar biasa. Artinya, saya bisa memetik satu hal yang poin penting kaitannya dengan topik materi kita kali ini yang terkait dengan desain pembelajaran. Kayaknya tidak ada masalah ini. Berarti kayaknya materi ini cukup singkat saja, Pak Mujahid. Ini untuk desain perencanaan kayaknya sudah beres ini. Karena tidak ada problem kaitannya dengan desain perencanaan. Saya kira kalau di provinsi-provinsi yang dekat dengan di Jawa ini, kayaknya sudah beres semuanya. secara kapasitas guru dan sebagainya. Ini insya Allah sudah cukup. Sehingga nanti singkat saja. Tetapi yang disampaikan tadi, semuanya tadi mengarah kepada persoalan teknis bagaimana tingkat aksesibilitas siswa terkait dengan pembelajaran jarak jauh yang menggunakan ini problem-problem yang konvensional juga di dalam konteks pembelajaran jarak jauh. Memang banyak hal yang terkait dengan memang kondisi suprastruktur infrastruktur yang bagaimana ketika BJJ atau BDR ini dilakukan. Nanti ada membahas sendiri terkait dengan elening dan ada juga topik yang membahas terkait dengan BJJ juga. Saya juga akan mencoba masuk di situ dalam konteks desain nanti di PPT selanjutnya di materi ini. Baik, Bapak-Ibu next, Pak Syed. Nanti kita akan mengalir, akan menjawab problem-problem itu bagaimana desainnya ketika BJJ dengan kondisi siswa yang seperti ini. Bapak-Ibu next, mengawalinya di sini saya sejak tahun 2018 awal itu terlibat di perumusan awal penyempurnaan KMA 183 ini sehingga ada diskusi-diskusi yang awal yang menjadi spirit bagaimana munculnya KMA 183 ini. Bapak-Ibu yang bisa saya sampaikan adalah terkait dengan tujuan belajaran PAI itu saat ini itu lebih kepada menekankan knowledge. Jadi selama ini ketika kita memahami tentang belajaran PAI yang di dalamnya adalah Al-Quran Hadis itu masih banyak menekankan pada sampai pada kesoalan knowledge saja. Tapi ini yang kita akan geser bagaimana PAI itu bukan sekedar hanya pembelajaran PAI atau Al-Quran Hadis di dalamnya itu tidak sekedar transfer of knowledge. Tapi endingnya ini yang kemudian berhenti di sini maka KMA 183 ini spiritnya akan mendorongkan bagaimana nanti pelajaran PAI ini sampai kepada bukan sekedar transfer of knowledge tetapi pewarisan agama. ini beda pewarisan agama itu kita di dalamnya lengkap paket tidak sekedar pengetahuan agama sebagai pengetahuan tetapi agama sebagai basis sampai maka Bapak Ibu kalau kita melihat bagaimana fungsi guru akan menjadi berbeda. Kalau mengajar dengan transfer of knowledge seperti MAPEL pada UMUNYA selesai guru nanti posisinya sebagai fasilitator saja sebagai fungsi fasilitator dan kalau nanti guru sebagai guru PAI nanti tidak berhenti pada posisi ini saja tetapi dia memerankan guru itu sebagai murobi mursyid mu'alim mu'adib yang itu ucapannya tindakannya itu dipatuhi dan diikuti oleh para santrinya para siswanya para peserta didik jadi ini yang membedakan bagaimana ketika pelajaran PAI ini akan dampaknya yang Bapak Ibu kita bisa rasakan saat ini ini fakta sosial membuktikan bahwa orang banyak mempertanyakan bagaimana praktek profil profil orang yang melakukan korupsi itu bukan berarti orang yang tidak paham agama mereka sangat paham agama tetapi mengapa bisa melakukan praktek-praktek korupsi nah ini salah satu disinyalir bahwa problem ini pemahaman agama itu berhenti kepada aspek knowledge atau sebagai pengetahuan saja mereka paham tapi bagaimana kepahaman agama ini tidak dimanifestasikan tidak diekspresikan dalam bentuk kehidupan yang nyata sehingga meskipun dia paham-paham dalilnya dalam kontek al-Quran hadis paham tentang dalil al-Quran-nya paham tentang dalil hadisnya tetapi ini tidak menjadi satu kesatuan bahwa agama itu adalah tidak paham tentang materi tetapi bagaimana alim tidak sedar alim tapi alama ya alim dalam kontek pengetahuan dan alim juga dalam kontek dindakan jadi ini Bapak Ibu yang menjadi basis nilai yang mengapa kemudian nanti yang desain pembelajaran itu harus merujuk pada keinginan besar tujuan dari pembelajaran PAI merubah dari sekedar Bapak Ibu selama ini menekankan pada transfer of knowledge itu menggeser pada pewarisan agama yang pewarisan agama itu tidak hanya persoalan paham secara knowledge tapi pahamnya itu sudah terinternalisasi dan menjadi manifestasi dalam tindakan keseharian melakukan praktek-praktek dalam kehidupan bersosial dan yang lainnya itu secara holistik secara holistik jadi tidak sekedar mengerti tapi tidak masuk menjadi perilaku keseharian jadi ini Bapak Ibu di Panjenengan Bapak Ibu semuanya itu tidak sekedar guru seperti guru yang mapel yang lainnya guru agama ini adalah seperti bisa dibayangkan itu seorang mursyid dengan santri-santrinya atau dengan umatnya semuanya itu akan mengikuti apa yang disampaikan oleh mursyidnya atau murobinya nah itulah posisi guru PAI saya bisa membayangkan begini guru PAI itu adalah guru yang kalau misalnya mengajarkan tentang misalnya tentang materi puasa misalnya puasa sunnah misalnya ketika mengajarkan tentang materi puasa sunnah maka guru ini ketika apa menanyakan pada siswa misalnya hari ini kita akan belajar puasa sunnah siapa yang hari ini sudah puasa misalnya senen kemis misalnya puasa senen misalnya ketika bertanya seperti itu pertanyaannya dikembalikan pada guru kalau misalnya siswa ada dari 30 serta didik yang kemudian jawab ada 5 yang berpuasa dan yang 25 tidak berpuasa gurunya menyampaikan bahwa ya gak papa mungkin senen ini tidak berpuasa tapi mungkin kemisnya besok kita akan berpuasa tetapi bapak ibu ini akan menjadi berbeda ketika guru mengajarkan puasa sunnah senen kemis seperti ini kemudian ketika tahu bahwa ketika di hari senen itu guru tidak kuasa bagaimana perasaan dan psikologi peserta didi ini yang kemudian bapak ibu guru PHI itu berbeda dengan guru mapel umum yang itu melekat di dalamnya adalah apa yang dipelajari apa yang kita ajarkan itu menjadi kesatuan dari kehidupan kita sehari-hari yang bisa dirujuk dan bisa diteladani oleh siswa-siswa kita nah ini bapak ibu yang beratnya sebagai guru PHI kira-kira ini masih berlanjut jadi guru PHI jadi guru PHI ini adalah guru yang memang teladan profile yang bisa dirujuk tentang bagaimana beragama itu nah kalau saya kurang lebihnya seperti itu bapak ibu yang kayaknya ini ya kurang lebihnya seperti jendengan inilah saya kira panjangan ini bapak ibu semuanya ini ya guru PHI yang seperti Mursyid Mualim Mwadib ya saya kira itu yang kurang lebih begitu profilnya seperti jendengan semuanya kurang lebih begitu nah ini yang nanti akan mengilhami yang akan menjadikan rujukan kita bagaimana mendesain perencanaan pembelajaran jadi jangan sampai pembelajaran itu nanti berhenti pada level kognitifansi tapi bagaimana itu menjadi satu kesatuan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang sudah dipahami next bagaimana konteks tujuan di pembelajaran Al-Quran Hadis Bapak Ibu bisa dilihat disitu bahwa nanti kaitannya dengan desain itu kita lihat di poin yang pertama tujuan pembelajaran Al-Quran Hadis meningkatkan kecintaan meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Quran Hadis jadi ini kaitannya dengan desain ini kaitannya dengan perencanaan bagaimana sebelum anak nanti mempelajaran Al-Quran Hadis maka kita desain pembelajaran itu yang membikin anak itu memiliki kecintaan dulu nah bagaimana itu tentukan desain kita jangan sampai kita mendesain pembelajaran kemudian anak sudah boring anak sudah jenuh dengan belajar Al-Quran ini jangan harapkan kemudian bisa memahami dan selanjutnya bisa menerapkan maka desain itulah yang menentukan bagaimana anak kita apalagi di dunia sekarang ini ini yang banyak penghafal Al-Quran banyak yang tetapi bagaimana kita ini semua anak didik kita umat muslim ini kemudian cinta Al-Quran itu hal yang paling utama dan penting nah selanjutnya adalah Bapak Ibu poin yang kedua adalah membekali peserta didik tujuan dari pembelajaran apa mapel kurdis ini membekali peserta didik dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam menyikapi dan menjalani kehidupan ini Bapak Ibu yang digarisbawahi ada tidak sekedar apa tidak sekedar Al-Quran sebagai dalil tetapi jadi pedoman dalam menjalani kehidupan ini yang perlu digarisbawahi yang merujuk pada desain besar tujuan pelajaran PAI tadi ya ini tidak sekedar paham hafal dalilnya hafal Quran hadisnya tetapi nanti dengan hafal Quran dan hadis itu menjadi pedoman menjadi guide dalam menjalani kehidupan ini dan yang ketiga Bapak Ibu ditegaskan lagi untuk memberikan pemahaman dan pengamalan ini satu paket jadi tidak hanya pemahaman tetapi yang saya sebut tadi satu ucapan satu perbuatan ya ini ucapannya itu memiliki korelasi positif berbanding lurus dengan apa yang diamalkan ini Bapak Ibu di pembelajaran PAI itu di pembelajaran kurang hadis ya itu yang menjadi targetnya itu menjadi tujuannya yang bisa kita garisbawahi bahwa nanti seluruh desain akan merujuk kepada tujuan besar ini nah Bapak Ibu yang kaitannya dengan ruang lingkung kita bisa lihat ini kaitannya dengan penyempurnaan itu kita bisa lihat di bagaimana materi yang dikonstruk di dalam KMA 183 ini di KMA 183 ini insya Allah sudah Bapak Ibu sudah mempraktekkan kelas 10 itu membahas tuntas di semester 1 tentang Al-Quran dan semester 2 membahas tuntas tentang hadis mulai dari pengertian dan sampai kemudian bagaimana secara teoretik bagaimana proses penurunan diturunkan bagaimana kodifikasi dan sebagainya terkait dengan tokoh-tokohnya itu dibahas tuntas di kelas 10 kemudian di kelas 11-12 itu menggunakan pendekatan maudu'iyah tematik bertema jadi temanya itu sangat aktual menjadi kesadaran baru bahwa ya inilah penyempurnaan jadi nanti ada 3-4 tahun lagi wajar saja kalau ada kemudian karena sifatnya pendekatannya maudu'iyah bisa saja nanti topik-topiknya ini bergeser sesuai dengan keinginan aktual zamannya jadi yang di kelas 11-12 itu ada topik-topik yang sangat ngetrend yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat sudah dibaca di KMA ada LGBT ada kaitannya dengan korupsi ada toleransi ada tentang yang lainnya yang kesujuan sebagainya saya kira Bapak Ibu ini adalah pendekatan maudu'iyah ini dan itu terintegrasi antara Al-Quran dan hadisnya jadi tergabung tentang topik tertentu apukannya seperti apa hadisnya seperti apa itu Bapak Ibu dan ini di topik ini nanti juga ada sesi sendiri yang menjelaskan tentang bagaimana subtansi di KIKD di dalam Al-Quran Hadis MI ini saya kira itu next ini dua ini sebagai dasar Bapak Ibu ketika kita akan melakukan desain pelajaran Al-Quran Hadis ada satu lagi konteks kebutuhan yang ketika kita mendesain nanti adalah kaitannya dengan kompetensi abad 21 yang ini nanti ada sesi sendiri yang buat subtas persoalan bagaimana abad 21 tapi saya ingin mengambil poinnya saja supaya yang berkait dengan konteks tema kali ini bahwa kompetensi abad 21 itu menjadi kebutuhan hari ini bagaimana ketika kita mendesain pelajaran Al-Quran Hadis itu tidak bisa lepas dengan tuntutan-tuntutan kompetensi yang dibutuhkan sehingga Bapak Ibu ada ini insya Allah sudah makrum dan masyur ini ada kaitannya dengan kemampuan belajar dan inovasi bagaimana tentang higher order thinking ada berpikir hot berpikir kritis kemudian kreatif inovatif kolaboratif dan komunikatif nah Bapak Ibu ketika mendesain pelajaran kita harus sudah mengarahkan anak didik kita kepada bagaimana kemampuan berpikir kritisnya misalnya di Al-Quran Hadis tidak sekedar kalau jendengan biasa pakai rujukannya adalah taksomunnya Bunyamin S. Bloom yang dikembangkan Anderson itu tidak hanya pada level C2 ya kognitif level 2 atau 3 tapi ditingkatkan HOTS itu yang sampai analyzing sampai menganalisis sehingga anak ketika misalnya jendengan mengajari tentang sebuah Al-Quran Hadis misalnya menghafal terus kemudian berhenti sampai menghafal ini maka ini hanya kemampuan C1 remembering untuk mengingat saja tetapi nanti ditingkatkan tidak sekedar hafal tapi bagaimana di KMA 183 di pembelajaran budjiz ini menuntut levelnya sudah level keempat semuanya hampir hampir semuanya di KDKI 3 itu sudah menganalisis sudah menganalisis tentang materi-materi yang ini jadi tidak mungkin Al-Quran Hadis misalnya kemudian jendengan mengajarkan berhenti sampai pada level remembering atau level 1 misalnya untuk menghafal saja tetapi harus bagaimana memahami menganalisis kandungan dibalik Al-Quran dan Hadis di topik yang dibahas itu nah ini Bapak Ibu kita tidak nanti tidak sekedar apa recall saja tidak sekedar bagaimana bisa hafal tentang Al-Quran dan Hadis dalil-dalil itu tetapi nanti ditingkatkan bagaimana konteksualisasinya tafsirnya bagaimana Al-Quran dan Hadis itu pada kontek-kontek keginian sehingga bahasannya memang tadi pendekatannya menggunakan selanjutnya selanjutnya adalah literasi digital nah Bapak Ibu dalam kontek pandemi seperti ini saya kira ini memiliki relevansi yang luar biasa tadi sudah disebutkan untuk gurunya alhamdulillah tadi saya mendengar kayaknya tidak ada problem kaitannya dengan apa kapasitas guru bagaimana mengoperasikan learning tadi sebelum ada learning yang dikembangkan oleh kemenak Bapak Ibu sudah menggunakan dengan Google saya kira saya sudah merasakan juga hampir dua semester ini kan Bapak Ibu di pandemi itu sudah guru yang luar biasa saya membayangkan ini Indonesia saat ini kita saat ini itu 10 tahun yang akan datang bisa berdekatan dan familiar dengan pembelajaran yang memanfaatkan digital ini tetapi dalam kita dipaksa oleh pandemi ini salah satu hikmahnya dalam waktu tidak panjang cuma satu tahun ini kita melekat di dalam diri kita itu sudah sangat melek dengan digital atau kita sudah terpaksa untuk dipaksa untuk bagaimana berliterasi dengan digital dalam pembelajaran tentunya di konteks bagaimana kita melakukan pembelajaran saya kira itu Bapak Ibu dan anak didik kita akan kita akan mengarahkan bagaimana literasi digital ini sesuatu kompetensi yang dibutuhkan dalam kehidupan yang real termasuk ketika kita mengajarkan Al-Qurna Hadis kalau dulu pengalaman kodifikasi kodifikasi yang dalam aplikasi tertentu yang kita bisa akses dan kita bisa gunakan nah ini luar biasa tapi apa bahkan biasanya kalau anak generasi yang generasi Z generasi ini lebih familiar dengan ini tapi ada hal-hal yang mungkin Bapak Ibu bisa pesankan kaitannya dengan kecerdasan berliterasi bagaimana mengakses itu ya mengakses untuk belajar jangan sampai mengakses yang lainnya saya kira itu pesan-pesan di Al-Qurna Hadis itu harus mengarah ke sananya tidak sekedar mengajarkan cerdas berliterasi atau literasi digitalnya tapi cerdas berliterasinya bagaimana ini kalau dunia terbuka dengan digital seperti ini kita bisa memanfaatkan bukan untuk kemudian hal yang negatif pada diri peserta didik tapi pesan agama itu memanfaatkan tentang pengetahuan sains ini kemudian untuk pengembangan agama dan pengembangan diri saya kira nanti itu bagian dari guru Al-Qur'an Hadis selanjutnya adalah kecakapan hidup saya kira life skill ini menjadi satu kesatuan yang dibutuhkan bagaimana nanti dengan pelajari Al-Qur'an ini juga akan memberikan spirit bagaimana mereka dengan pelajari ini kita akan mengarahkan juga bagaimana mereka berketerampilan dalam kehidupan ini saya kira hadir Al-Qur'an Hadis sebagai pedoman tadi itu salah sisi yang sangat luar biasa bagaimana membangun life skill bisa jadi pendekatannya sangat bisa dengan pendekatan teksual Al-Qur'an sebagai dasar bagaimana mengembangkan tentang spirit-spirit kaitannya dengan life skill yang ke empat yang terakhir adalah kaitannya dengan karakter Bapak Ibu bisa dipahami bahwa porsi karakter itu menjadi semangat bersama seluruh guru MAPEL tapi buktinya Bapak Ibu siapakah yang sebenarnya mendapat mandatori secara formal itu adalah guru PHI guru kur'an hadis bagaimana karakter yang seperti saya sampaikan tadi bagaimana tujuan belajaran PHI tadi itu adalah ini bagaimana karakter religius cinta tanah air toleran peduli jujur adil tanggung jawab kesederhanaan hidup dengan kesederhanaan berani rendah hati penyayang rasa hormat dan semuanya toleran sebagainya itu adalah tanggung jawab guru agama ya guru al-quran hadis nah Bapak Ibu disinilah kita yang lainnya memang mendapat tugas yang sama tetapi siapakah yang sejatinya mendapatkan tugas untuk yang menyampaikan dan membangun karakter ini maka itu adalah guru PAI seperti bagaimana tujuan sudah saya sampaikan lagi next Pak Jahit ini bagaimana kontekstualisasinya dengan kurikulum next nah apa yang ditargetkan di PAI di al-quran bagaimana tentang kompetensi yang dibutuhkan hari ini sebenarnya di kurikulum 2013 itu sudah termanifestasikan di dalam desain atau konstruksi kurikulum kita mengenal ada KI 1 KI 2 KI 3 dan KI 4 KI 1 dan 2 itu adalah domain sikap ini yang kemudian Bapak Ibu menjadi wilayah yang cenderung abu-abu sehingga orang banyak pesimis yang sejatinya keinginannya sebenarnya cukup luar biasa cukup luar biasa karena ingin bahwa orang Indonesia warga negara Indonesia ini tidak sekedar tadi paham alim di pengetahuan tetapi juga memiliki sikap yang karakter yang seperti yang ditargetkan tadi nah ini adalah tetapi selama ini kita bisa lihat ya di desain RPP dan sebagainya itu siapakah yang memperhatikan terkait dengan target-target KD di KI 1 dan 2 hampir tidak ada maka kembalinya adalah tugas besarnya ada di guru PHI guru kurang hadis bahkan ini nanti setelah ini saya akan jelaskan KI 1 dan KD KI 1 dan KI 2 itu menjadi target kognitif tidak sekedar target afektif karena tadi karakter moral akhlak itu adalah tanggung jawab guru PHI di dalamnya adalah guru al-kurang hadis nah Bapak Ibu bisa ini kalau Bapak Ibu lihat sebenarnya kurikulum kita ini adalah tidak saya sebut KMA 183 itu bukan bukuan bukan kurikulum baru kurikulum baru itu kalau paradigma-nya berubah kurikulum sejak tahun 2004 dengan kurikulum berbasis kompetensi sampai kurikulum 13 dan bahkan KMA 183 ini masih merujuk pada basis teori tentang kurikulum kompetensi sehingga sejatinya tidak ada yang berubah tetapi ada penyempurnaan penyempurnaan yang ini ada sesi sendiri yang pasti sudah dijelaskan bagaimana koherensi bagaimana menstrukturkan materi dan sebagainya seperti yang tadi sudah saya jelaskan di al-kurang hadis ini luar biasa di MA ini sudah distrukturkan enak kalau jadi guru saya kira di kelas 10 tadi sudah saya jelaskan bagaimana kelas 10 kelas 11 dan kelas 12 nah Bapak Ibu KI 1 KI 2 dan KI 3 ini kalau mapel umum bisa agak melirik saja tentang KI, KD target KI, KD KI 1 dan KI 2 tetapi guru kuran hadis tidak bisa dilirik karena apa di KI, KD, KI 1 dan 2 itu adalah bagian yang tidak terpisahkan menjadi tanggung jawab kita untuk bagaimana peserta didik yang tadi tidak hanya cerdas dalam konteks menguasai pengetahuan tetapi juga bagaimana pengetahuan itu menjadi spirit untuk kemudian mengilhami atau menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari praktek-praktek kehidupan ini maka materi-materi yang sifatnya moral yang sifatnya adalah karakter yang sifatnya adalah akhlak itu adalah bagian dari tanggung jawab guru Al-Buran Hadis Bapak-Ibu next mungkin bagaimana masuk pada desainnya kita lihat desain pembelajaran untuk implementasi itu ada kita lihat di kurikulum itu dijelaskan bahwa untuk KI 3 dan 4 itu prosesnya menggunakan direct teaching dan untuk yang mencapai di KD, KI 1 dan 2 itu adalah indirect teaching ini berlaku untuk semua tetapi ada penekanan seperti yang saya sampaikan tadi itu untuk guru PAI itu tidak bisa kemudian hanya direct teaching bahkan yang materi-materi yang sifatnya ada di KD, KI 1 dan 2 itu tidak hanya indirect teaching tapi itu nanti juga bisa menjadi direct teaching jadi misalnya contoh misalnya ada di nanti akan ada contoh rasionalnya di bawah ketika ada KD makanya nanti strukturnya di kurikulum itu harus menuliskan KD-nya lengkap untuk yang PAI baik Alpurnah Hades Agita Akhlak dan selainnya menuliskan KD itu lengkap karena itu kalau tidak dituliskan tidak lupa tidak menjadi target dalam bagaimana langkah-langkah pembelajaran nah maka nanti bisa jadi yang KD, KI 1 pendekatannya KD, KI 1 dan 2 pendekatannya tidak indirect teaching di materi PAI nah ini yang mungkin ini yang baru yang bisa panjangnya nanti bisa Bapak Ibu bisa lakukan bahwa KD, KI 1 dan KI 2 itu nanti bentuknya adalah bisa berbentuk kegiatan kegiatan yang apa memerlukan waktu dan dijadwalkan atau didesain dalam perencanaan nah ini Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan menegaskan bahwa target desain nanti itu juga mengakomodasi tidak hanya pembelajaran direct teaching yang banyak dan indirect teaching itu banyak tidak dipakai di mapel umum dan guru pada umumnya tetapi nanti TAI bahkan menurut saya bisa-bisa begini triggernya atau bahkan pintu masuknya guru agama itu harus melalui yang KD, KI 1 dan 2 dulu karena KD, KI dan 2 itu adalah seperti yang target di pembelajaran TAI itu menjadi spirit bagaimana orang nanti ketika sudah meyakini terhadap misalnya dalil tertentu maka bagaimana dalil itu bisa menjadi pedoman dalam pelaksanaan hidupnya dalam pelaksanaan kehidupan mereka sehari-hari nah itulah maka sebenarnya KI 1 dan 2 itu menjadi poin penting nanti bagi guru akuran hati nanti kita akan bisa lihat operasionalisasinya seperti apa dalam desain next Pak Jahit nah kalau kita bisa melihat coba kita ini sudah masuk kepada teknis di ketika Bapak Ibu sudah membuka buku yang sudah di share Pak Mujahid di e-book yang di apa dikeluarkan kemenak itu Bapak Ibu di kelas 10 kelas 12 buku Al-Quran Hadis yang sudah di apa tulis oleh teman-teman guru juga itu bisa kita lihat bahwa ini satu yang sifatnya holistik tidak bisa dipisahkan dalam pembelajaran jadi apa yang kita desain apa tujuan besar di atas tadi itu implementasinya ada di dalam buku coba kita lihat di buku itu kalau nanti ada subtitle atau sub materi yang kemudian ada menulis yang ada bunyinya begini mari merenungkan mari teladani mari hayati itu adalah kegiatan yang menyasar pada domain sikap Bapak Ibu bisa jangan apa ini menjadi perhatian nanti misalnya mari renungkan di situ di buku itu ada cerita kisah misalnya cerita hikmah misalnya ketika ada cerita hikmah tentang topik tertentu misalnya ada cerita yang di dalamnya itu poin bagaimana Bapak Ibu bisa menekankan anak itu memiliki keyakinan terhadap materi yang dipelajari itu menjadi suatu yang penting menjadi inspirasi menjadi spirit bagaimana nanti ini bisa mereka berdialog dengan sebuah cerita kisah itu untuk materi yang misalnya yang dipelajari tentang dalil atau hadisnya yang akuran dan hadisnya yang nanti menjadi ternyata implementasi dari hadis dan Al-Quran terkait dengan kehidupan ini bisa dilihat dari cerita yang menyasar pada aspek atau domain sikap ini kemudian Bapak Ibu di buku misalnya diturunkan lagi ini biasanya urut ada subtitel atau subtopik yang misalnya mari amati mari diskusikan mari analisis maka di situ yang ditargetkan itu adalah domain pengetahuan Bapak Ibu bisa mengidentifikasi kalau ada sub-kegiatan yang mari mengamati mari diskusikan analisis itu merujuk pada pencapaian domain pengetahuan atau knowledge atau kognitif tadi itu nah selanjutnya ada runtutannya sistematikanya di buku itu seperti ini mari berlatih mari kerjakan mari selesaikan mari praktekkan kalau ada subtitel seperti ini ini adalah kegiatan yang nanti menyasar pada penyelesaian domain keterampilan kompetensi keterampilan lengkap sudah Bapak Ibu sebenarnya konstruksi kurikulum tujuan besar di PAI di buku itu sudah menjadi apa menjadi apa prakteknya di buku itu sudah 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 lengkap sudah lengkap yang ditargetkan tinggal Bapak Ibu ini kan makanya di BIMTEK ini saya ingin mergaskan bahwa jangan sampai Bapak Ibu nanti terburu-buru kemudian melewati yang menjadi titik tekan tadi di domain sikap nanti domain sikap sedikit dibahas sudah lari karena targetnya ingin menyelesaikan yang domain pengetahuan ini jangan sampai matangkan yakinkan bahwa peserta judi sudah masuk terkait dengan yang domain sikap nah pendekatannya di kurikulum untuk PAI itu kemudian ASK terkenalnya yang begitu ASK pendekatannya adalah ASK aspek A nya adalah apa sikap atau kalau pakai taksonomi belum itu ada afektif gitu kemudian S nya adalah psikomotorik kemudian K nya adalah kognitif maka Bapak Ibu bagaimana sikap itu menjadi pintu masuk ketika kita mengajarkan Quran Hadis nah ini yang menjadi catatan penting nanti Bapak Ibu jangan lupa kemudian kalau misalnya di buku itu tidak ada maka Bapak Ibu yang karena sudah di BIMTEK ini maka berilah untuk maudub tertentu untuk tema tertentu pembahasan tertentu berilah pintu masuk dalam persepsi atau apapun atau dalam pendahuluan atau bahkan boleh juga di kegiatan itu tentang cerita-cerita kisah atau fakta-fakta tertentu yang kemudian itu mengantarkan Bapak Ibu bisa memasukkan poin penting yang itu bagian basis nilai agama itu masuk dulu kepada bahasa strategi kemudian baru kita akan masukkan pengetahuan keterampilan ini Bapak Ibu yang pendekatan digunakan dalam pembelajaran akuran hadis ASK afektif psikomotorik baru kognitif seperti itu atau dibalik kognitif psikomotorik boleh saja tapi sikapnya atau apa yang kaitan dengan etitude moral itu bisa dimasukkan di depan sebagai spirit saya kira itu next Pak Jahit supaya nanti desain itu juga akan merujuk pada desain besar ini nah saya kira ini semacam kesimpulan begitu apa yang tadi mulai awal tujuan PAI sampai konstruksinya di kurikulum bahkan di operasional di buku teks pelajaran itu seperti ini bertahap dan holistik nah bertahap itu Bapak Ibu ya mulai dari mengenal tadi aspek tahap mulai pembelajarannya sampai kemudian pembiasaannya Bapak Ibu jadi mulai dari yakin memahami sampai kemudian Bapak Ibu mengawal bahwa nanti pastikan bahwa anak itu sudah mendara daging mendara daging tentang apa yang di pelajaran itu sudah menjadi bagian kesatuan dalam perilaku kehidupan sehari dan holistiknya adalah tadi ya lengkap sikap pengetahuan dan keterampilannya itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan untuk konteks materi Al-Quran Hadis nah saya kira tadi jelas sudah kita jelaskan terkait dengan menggali kompetensi keagamaan ini pewarisan agama bukan persoalan kognitif saja tetapi lebih pada pewarisan agama kompetensi yang kita berikan itu tidak pada aspek kognitif saja pengetahuan saja tetapi juga yang yang terpenting endingnya adalah pembentukan akhlak seperti yang apa bahwa mandat utama Rasulullah bagaimana ke Rasulannya itu adalah menyempurnakan akhlak di utama maka rimal akhlak itu sangat tegas bahwa PA itu mandatorinya seperti yang dimandatkan Rasulullah dan panjeningan guru Al-Quran Hadis itu adalah penerus-penerus Rasulullah nah saya kira itu yang bagaimana kompetensi keagamaan ini menjadi poin sangat penting bahwa lengkap di dalamnya tidak hanya pengetahuan agama itu tetapi yang endingnya adalah akhlakul karima seperti itu internalisasi bagaimana kompetensi itu bisa menjadi daerah daging maka keutuhan bisa membentuk cara berpikir bersikap dan bertindak ekspresi keagamanya saya kira seperti tadi nanti profil outputnya adalah orang lulusan apa lulusan dari madrasa Bapak Ibu adalah bagaimana profilnya itu bisa kelihatan bahwa mereka itu bisa beradaptasi dengan kondisi yang multi-kultural multi-etnis multi-paham jadi tidak gampang untuk mentah game menyalakan menghakimi orang lain salah-salah tidak seperti itu ini itu neraka ini surga ini tidak begitu tetapi orang yang sangat bijak memahami tentang kondisi-kondisi keagamaan itu karena Bapak Ibu sudah mendasari dan sudah proses transformasi dan pewarisan agama itu sangat bertahap dan holistik sehingga nanti ekspresi keagamanya seperti tadi toleran dan jujur dan sebagainya bertanggung jawab seperti ini sesuai dengan dingkai keindonesiaan yakni sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 next Pak Jahit itu yang Bapak Ibu apa ini dari awal tadi itu bisa disimpulkan seperti itu nah selanjutnya adalah bagaimana kondisinya ini tadi saya kira saya mau mendiskusikan apa yang disampaikan oleh Pak Mukhtarong dan kemudian Pak Subairi Pak Nur Yusuf tadi itu konteknya di sini bagaimana implementasi KMA 183 ini dalam desain pelajaran ketika menggunakan pembelajaran jarak jauh dan BDR ini saya kira ini juga sudah dibahas di topik yang lain saya sedikit aja poin pentingnya Bapak Ibu tidak menyampaikan secara detail terkait dengan ini saya kira sudah maaf Bapak Ibu ada cara berkomunikasi kita nah ini Bapak Ibu jadi antara PJJ atau BDR dengan kita mengajar secara langsung itu sebenarnya itu urusan komunikasi ya kan langsung kelihatan nah sekarang itu bisa dilihat Bapak Ibu tatap muka itu ada dua tatap muka langsung dan tatap muka maya seperti ini kita saya hari ini dengan ini melakukan tatap muka tapi tatap muka maya bukan tatap muka langsung sehingga ini butuh ya butuh adaptasi butuh kebiasaan baru bagaimana panjenengan biasanya berbicara itu langsung kelihatan anaknya yang sangat real nah kalau seperti ini seperti saya ini tidak melihat panjenengan secara langsung tapi seperti melihat ya berhadapan dengan laptop ini ini butuh waktu beradaptasi ini yang yang saya sebut tadi itu sebenarnya tidak ada hal yang yang berbeda dalam desain tetapi prinsipnya sama tetapi karena konteksualisasi mediumnya komunikasi ini medianya berbeda maka membutuhkan sesuatu yang menyesuaikan penyesuaian-penyesuaian nah mungkin ini slide-nya kalau di saya ini kok enggak hilang Pak Jai slide-nya apakah di Bapak-Ibu juga ini atau hanya laptop saya ini ya kalau Bapak-Ibu melihat disitu tadi itu bisa dilihat bahwa poin penting di PJJ itu dalam konteks desain itu yang perlu kita perhatikan adalah seperti yang disampaikan teman-teman semuanya tadi Pak Subairi Pak Yusuf Pak Mokad tadi itu ada yang perlu diperhatikan adalah kaitannya dengan support apa supra struktur infrastrukturnya saya kira tadi sudah menjadi maaf bersama ya problemnya ada disitu semuanya bahwa bagaimana nanti setiap madrasah itu punya keunikan dan punya tantangan yang berbeda saya sebut tantangan ini bukan masalah bagaimana ketika ngajar dengan PJJ ini Bapak-Ibu ada yang ya mungkin di kota besar itu aman-aman saja semua siswanya bisa mengakses dengan baik tetapi yang tadi Pak Subairi saya tahu karena saya juga dari Jawa Timur lumah jang itu yang ada di gunungan itu enggak ada sinyal karena memang belinya paketan itu enggak sama sinyalnya Pak Subairi kalau beli paketan itu nanti pesan ke siswanya Pak Subairi jadi kalau beli paketan data itu sama sama sinyalnya ini goyonannya kalau di lumah jang tapi untuk ini nanti teman-teman yang bagian learning tapi karena urusan sinyal itu sebenarnya ada juga alat-alat khusus Pak yang untuk penangkat sinyal itu ada sebenarnya tidak mahal sekitar 100-150an itu kalau yang di pegunungan saya ada teman-teman ini karena seperti teman-teman tadi yang cerita itu bisa pakai di ditaruh di pring begitu tinggi kemudian nanti ada kabelnya yang dimasukkan di HP atau di laptop yang itu bisa kayaknya alat untuk penangkap sinyal nah itu secara teknis nanti teman-teman ini yang lebih paham saya coba Bapak Ibu ini bagaimana kita kalau dulu kita desain tidak PJJ itu ya pasti kita memahami karakteristik peserta didik karakteristik mata pelajaran itu poin yang akan kita menjadikan basis bagaimana desain itu tetapi di konteks PJJ itu Bapak Ibu untuk memahami karakteristik siswa tidak cukup kalau dulu kita mendesainnya misalnya desain pembelajaran itu tidak konteks PJJ itu ya cukup bagaimana gaya belajarnya bagaimana tingkat kecerdasannya kejumbungan-jumbungan itu yang tetapi sekarang itu tidak cukup dengan yang melekat pada diri peserta didik tapi bagaimana apakah peserta didik kita itu punya alat komunikasi yang relevan dengan learning atau LNS yang kita gunakan itu menjadi poin yang tadi menjadi masalah yang cukup luar biasa tidak sekedar guru bisa bagaimana memetakan tingkat karakteristik siswa saja tetapi sekarang lebih bagaimana misalnya oh siswanya punya HP tapi HP-nya itu tidak Android nah itu kan bermasalah juga bagaimana bisa mengakses learning yang kita gunakan oh punya Android misalnya tapi RAM-nya berapa oh RAM-nya satu itu kalau mengakses muter saja itu Pak kalau Pak Subairi ngatakan misalnya itu juga nanti di profile ketika kita mendesain itu poin penting bagaimana desain itu menyesuaikan dengan kondisi tersebut begitu oh punya Pak ini sudah Android tetap RAM-nya sudah 4 ini bisa mengakses tapi mohon maaf kenapa kok muter terus ya datanya kurang paketan datanya cuma 1GB jadi ini Bapak-Ibu problem-problem yang kaitannya dengan PJJ saya kira nanti di sesi khusus PJJ ini akan dibahas bagaimana terkait dengan itu tetapi Bapak-Ibu dalam konteks desain ini saya sampaikan desain itu sebagai rujukan sehingga nanti kita akan fleksibel Bapak-Ibu kita akan di awal bisa mengidentifikasi dari 30 anak di satu kelas itu nanti kita bisa identifikasi dilihat dari profile misalnya aspek profile peserta didik oh yang tidak punya HP sekian yang punya sekian yang punya HP dengan kondisi akses memungkinkan dengan data memungkinkan sekian yang tidak punya sekian nah itu bisa bisa kita nanti misalnya yang tidak bisa mengakses kita berikan secara manual siswa datang atau nanti ada yang apa voluntary yang sifatnya volunteer untuk bisa membantu dalam bentuk apa langsung memberikan apa materi penugas dan sebagainya nah itu desain kita menyesuaikan itu nah Bapak-Ibu terkait dengan profil siswa itu luar biasa misalnya tingkat pendampingan itu ketika PJJ itu Bapak-Ibu tidak cukup misalnya punya data yang cukup HP-nya Android dengan sekian RAM cukup mengakses mohon maaf ada satu lagi juga yang penting dilihat tingkat pendampingan orang tua kalau Alia mungkin tidak ada masalah kalau di MI itu masalah ketika mendampingi yang mendampingi siapa orang tuanya atau dalam tanda kutip pembantunya yang mendampingi orang tua itu juga masalah orang tuanya itu mengerti tentang materi atau sekedar mendampingi bisa diajak diskusi atau hanya bisa menyiapkan misalnya kalau lapar anaknya ya itu juga nanti bagian dari bagaimana ketika kita mengidentifikasi awal ketika mau mendesain belajaran ini kayaknya itu ada apa yang nanti dibahas khusus oleh sesi yang kaitannya dengan PCC saya kira untuk konteks desain itu penting sebagai inputan bagaimana desain next Pak Zahid nah apa kemudian yang tadi sudah disampaikan Pak Subairi sebenarnya pilihannya teman-teman sudah mahkum menggunakan tentang blended learning next Pak Zahid blended learning itu adalah pilihan tetapi kita bisa lihat bukan sekedar blended learningnya tapi formulasinya seperti cacatan yang sudah saya berikan itu sangat menyesuaikan dengan konteks kondisi setiap madrasa jadi setiap madrasa bisa berbeda-beda bagaimana mendesain dalam konteks BJJ melakukan blended learning ini coba misalnya ini Bapak Ibu lihat misalnya di ruang belajar 1 ini ketika menggunakan kalau ini tidak mungkin kan apalagi yang zona merah tetapi kalau memungkinkan ini bisa dilakukan tidak ada masalah karena sudah pada umumnya paling nanti sistemnya kotak seperti yang sudah ada peraturan-peraturan bagaimana ketika melakukan tatap muka di kondisi normal ini yang kedua adalah di ruang belajar 2 Bapak Ibu tadi asinkron saya kira ini sudah dipahami ketika di ruang belajar 2 melakukan tatap muka maya seperti ini ini penting dilakukan juga tetapi jangan terlalu panjang dan jangan terlalu sering Bapak Ibu kalau saya bisa sampaikan begini tatap muka maya itu cukup satu kade mungkin satu kali jadi Bapak Ibu mau atau satu minggu satu kali kalau misalnya ini rujukannya pada waktu kalau merujukannya pada kade ya satu kade satu kali misalnya dengan satu kade itu dibahas misalnya 2, 3, 4 kali pertemuan ya cukup misalnya itu satu kali bagaimana melakukan tatap muka maya dengan daring dan sinkron Bapak Ibu apa kepentingannya ini bisa dilakukan ketika daring dengan sinkron Bapak Ibu ini pilihannya banyak ada yang pakai yang video poll ada yang video conference ada yang pakai chat box ada yang macam-macam tapi yang penting adalah ini kan kalau sinkron itu kan melakukan tatap muka di ruang yang sama di waktu yang sama di ruang yang berbeda maksudnya ya karena maya di waktu yang sama misalnya sekarang kita ini adalah melakukan daring dan sinkron komunikasinya menggunakan sinkron nah apa pentingnya itu cukup mungkin setengah jam maksimal karena itu juga kaitannya dengan data kalau telekonfirm begini cukup kalau di sekolah di madrasa insya Allah sudah ada YB dari madrasa tidak masalah tapi peserta digiti kita yang masalah ketika menggunakan paket data itu lama-lama kalau zoom begini setengah jam sudah habis sekitar 1 giga kurang begitu nah itu pentingnya kenapa karena Bapak Ibu bisa menjelaskan tentang prosedur belajar tugas dan penilaian dengan menggunakan daring sinkron ini gini Bapak Ibu karena ini saya ingin menjelaskan di PJJ tentang blended learning itu tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu untuk blended learning dalam model apapun pembelajaran PJJ itu yang mendominasi itu adalah belajar mandiri siswa dan ini Bapak Ibu yang harus membangun mindset guru dan sekaligus besar didik itu harus dibangun mindsetnya bahwa PJJ itu 80% ini belajar mandiri ini yang harus dipahami belajar mandiri kalau ini mindsetnya belum terbentuk pasti banyak masalah tentang boring tentang guru juga tidak desainnya kayak apa itu pasti tidak akan ketemu kalau belum memahami mindsetnya bahwa PJJ itu 80% itu menggunakan belajar mandiri menggunakan asinkron luring asinkronnya nah Bapak Ibu ini kalau sudah menjadi kesadaran itu enjoy saja nanti peserta didiknya juga enjoy bahwa nanti setiap misalnya dengan menskedulkan hari Senin pasti blended learning dengan menggunakan sinkron daring tatap muka maya ini jelas oh jadi nanti setiap hari Senin itu misalnya ini kalau standarnya waktu pasti ada setengah jam guru saya guru kurana hadis itu mengajak bertemu tatap muka maya untuk menyampaikan apa yang seminggu akan dipelajari secara mandiri dan kemudian kolaborasi di dalam LMS misalnya atau learning nah Bapak Ibu bisa dilihat di ruang belajar tiga itu belajar mandiri dengan Bapak Ibu sudah menyiapkan konten-konten materi yang akan dibaca dan dengan prosedur yang sangat ini di poin satu prosedur yang sangat jelas dengan detail sudah sampaikan di ruang belajar pertama tadi itu nah yang ketiga Bapak Ibu bisa menggunakan LMS untuk berkolaborasi untuk anak ketika setelah selesai membaca dan mengerjakan tugas-tugasnya itu waktunya panjangan untuk melakukan konfirmasi menggunakan kolaborasi dengan guru yang lain maupun sebesar didik untuk membakas materi-materi yang sudah dipelajari jangan sampai kemudian ini Bapak Ibu yang menjadi masalah belajar mandiri mengumpulkan tugas selesai tidak ada ruang dialog di sini yang membahayakan maka butuh ruang kolaborasi Bapak Ibu dengan adanya alening itu sudah ada di situ untuk kita bisa seperti tatap muka siapa yang bisa berpendapat bisa juga ini ditarik juga melakukan sinkron tatap muka maya juga bisa nah Bapak Ibu itulah modelnya ini blended itu adalah ya mengesankan supaya nanti tidak tidak monoton sehingga anak tidak mudah boring ketika ya ada tatap mukanya ya ada dialog di dalam alening ada kemudian belajar mandirinya yang paling banyak ini 80% anak harus membaca kemudian berselancar dengan pengetahuan yang sudah jaringan siapkan kemudian mengerjakan tantangan-tantangan tugas yang menantang itu akan menjadi apa antara tatap muka dengan pembelajaran yang konvensional tatap muka dengan model PJC ini saya kira tidak ada masalah ketika desainnya memahami tentang ini nah next Pak Zahid nah formulasinya bisa dilihat seperti ini Bapak Ibu tentang bagaimana PJC komunikasi menggunakan ini daring asinkronus tatap muka dan belajar mandiri bisa dilihat seperti ini misalnya daring satu sinkron tatap muka maya misalnya menyampaikan persis seperti yang sudah saya jelaskan tadi luring misalnya asinkron ini anak belajar mandiri kemudian yang daring selanjutnya menggunakan sinkron apakah pakai tatap muka maupun menggunakan chat itu juga untuk memastikan bahwa yang dibaca itu ada proses-proses dialogis ada proses-proses dialog yang kemudian mematangkan dan akan melakukan konfirmasi tentang apa yang dipelajari apalagi ini belajar agama ini sangat penting jangan sampai anak menangkap sesuatu yang menjadi di luar dari tujuan kita ini bahaya maka ruang konfirmasi di daring dua ini menggunakan sinkron itu sangat menjadi bagian penting bagaimana Bapak-Ibu meluruskan sesuai dengan tujuan saya kira itu lanjut karena nanti akan dibakas secara khusus terkait dengan blended learning di PCC nah Bapak-Ibu ini ada hasil riset apakah ini tatap muka langsung maupun tatap muka maya atau ini blended learning atau ini bisa menjadi rujukan bagaimana kita nanti mendesain pembelajaran itu dilihat dari sini Pak Amin mohon izin saya ke belakang dulu Pak Amin ya iya Pak Zahid Bapak-Ibu bisa mungkin bosnya nanti bisa bagaimana ketika siswa itu menyerap sebuah informasi hasil riset ini bisa bisa dilihat Bapak-Ibu ketika kita mendesain pembelajaran itu yang kemudian mengandalkan membaca maka serapannya hanya 10% nah ketika mendengar itu 20% ketika melihat gambar dan kemudian juga mendengar maka itu bisa menyerap sampai 30% nah ketika terlibat aktif ya tadi yang daring dua dengan sinkronis tadi itu apakah tatap muka maupun pakai cat ketika setelah membahas dan sebagainya maka itu bisa sampai 50% serapannya dan yang terakhir ketika Bapak-Ibu kita mendesain nanti targetnya sampai di sini mereka melakukan presentasi menyajikan mendemonstrasikan mensimulasikan maka itu bisa mencapai serapannya 70% nah sekarang itu yang jadi problem itu kalau dalam konteks ini tadi apa pembelajaran itu lebih pada persoalan teknis komunikasi atau bagaimana apa pakai data kaitannya dengan akses kaitannya dengan ini yang tadi banyak muncul tetapi belum ada yang menyampaikan tadi dari teman-teman apakah pencapaian dengan pembelajaran PJC ini sesuai dengan yang kita targetkan misalnya atau hanya serapannya sekuk minim sekali ini refleksi bersama nanti yang desain itu akan kita optimalkan dengan kita memahami ini Bapak-Ibu mungkin selama ini banyak guru tidak guru kurang hadis guru yang lainnya jadi banyak guru itu tidak kalau di PJC itu berhenti pada anak dikasih materi ya sudah terus dikasih tugas nah tugasnya ini tugas yang mohon maaf Bapak-Ibu kalau dalam taksonomi belum itu C-nya masih C1-2 jadi misalnya setelah dikasih materi rangkum buatlah samre buatlah rangkuman ya sudah itu berarti anak masih Bapak-Ibu ini masih levelnya sekitar 20-an 30-an di sini Bapak-Ibu nah bagaimana kita nanti mendongkrak meskipun dengan model PJC tetapi kita nyampe di sini nanti akan kita bakal selanjutnya nah ini selanjutnya Bapak-Ibu Pak Jahit mungkin harus bisa bantu untuk next nah selanjutnya untuk kontak online nah Bapak-Ibu untuk kontak online itu ada ya tahapan-tahapannya dan bagaimana cara kegiatannya Bapak-Ibu bisa dilihat di situ ya Pak Jahit masih izin kebelakang tadi itu ada kurang lebih tahapan yang yang hampir mirip terkait dengan apa apa yang mereka baca ya kan ini hasil hasil risetnya BN ini ada lima yang ya piramid yang sama apa yang level yang paling rendah adalah apa yang mereka baca itu bisa melalui email melalui e-dokumen nah Bapak-Ibu misalnya memberikan apa misalnya PDF itu materi yang diberikan anak dan anak membaca itu Bapak-Ibu itu level yang paling rendah kemudian naik level yang selanjutnya adalah apa yang mereka lihat nah itu bisa menggunakan misalnya online powerpoint presentation seperti misalnya Bapak-Ibu melakukan perekaman ya merekam biasanya ini banyak yang saya saksikan itu jadi guru menjelaskan sebuah materi dan kemudian mensutnya mensutingnya kemudian menjelaskan dengan PPT-nya nah itu itu level yang kedua nah ditingkatkan lagi level yang ketiga adalah mendengar sekaligus melihat tetapi live nah disitu Bapak-Ibu yang mirip seperti video tadi itu mirip seperti video tadi itu tapi ini menggunakan apa langsung learning dan yang level yang keempat adalah interaktif Bapak-Ibu interaktif apa yang mereka apa tulis dan mereka katakan ya dengan misalnya interaktif course atau kita berdialog seperti yang tadi nah ini udah luar ini seperti yang terima kasih seperti yang tadi Bapak-Ibu yang level yang keempat ini Bapak-Ibu bisa menggunakan dialog melalui learning tadi disini Bapak-Ibu level yang keempat ini apa yang mereka katakan dan mereka tulis itu bisa ketika membuka ruang daring tadi daring dua sinkronus tadi itu Bapak-Ibu misalnya berdialog disitu secara langsung berdiskusi disitu ini adalah grid yang keempat nah kita akan nyoba juga nanti menaikkan gridnya yang grid kelima apa yang bisa mereka praktekkan ini bentuknya adalah bisa games bisa simulation bisa melakukan simulasi demonstrasi dan Bapak-Ibu bagaimana melakukan demonstrasi simulasi ketika pembelajaran tidak bersama dalam satu kelas maka Bapak-Ibu ini bisa sekali di aplikasi itu sudah disediakan bagaimana game quiz banyak juga seperti itu ada yang praktek-praktek nanti Bapak-Ibu penugasan yang butuh melakukan riset-riset kecil atau praktek-praktek tentu maka bisa itu untuk dibuat buatkan laporan atau dalam bentuk video misalnya dilaporkan dalam video nah ini nanti Bapak-Ibu yang akan kita bagaimana desain itu mengarahkan pada level yang kelima ini jangan sampai kita Bapak-Ibu bisa mengajar kalau kita ngajarnya hanya memberikan teks PPT atau video ya levelnya masih level ketiga dan ini Bapak-Ibu next Pak Cahit sudah jam 10 kita buka sesi tanya jawab Bapak kalau bisa karena saya lanjutkan mungkin izin 10 menit lagi untuk menuntaskan Bapak-Ibu secara cepat ini Pak Cahit bisa ya lanjut Bapak bisa oke lanjut saja ini RPT saya kira bagaimana desain tadi itu formulasinya masuk di RPT bisa lanjut ini insya Allah sudah mahkum ini Bu insya Allah sudah mahkum dan ini juga saya sampaikan begini Bapak-Ibu RPT itu ada 13 komponen tapi ini yang saya block dengan agak bal ini ini adalah komponen inti kalau di Kemenang itu tidak hanya tiga tapi mengendaki ada materi dan ada KD-nya itu dinampakkan di dalam RPT yang itu menjadi seperti yang tadi pengingat selalu mengingatkan tentang KD-nya itu kalau nanti hanya tujuan itu KD-nya yang mana yang ini nanti harus buka bubar buka KMA itu di RPT itu minimal itu harus ada KD-nya bagaimana tujuan itu di break down atau diturunkan dari KD nah Bapak-Ibu ini teknisnya ini insya Allah sudah dibakas di ini sudah mabung next Pak Jahit nah ini yang prinsip penyusunan saya menyampaikan ini juga saya kira sudah mabung ini semua guru melakukan ini tapi intinya adalah saya ingin nekankan kalau tadi kalau pembelajaran Al-Quran Hadis itu harus mencatumkan KD KI-1 KI-2 KI-3 dan 4 ini sebagai basis apa yang saya sebut holistik tadi itu jangan sampai kita seperti ikut di mapel umur yang hanya saya banyak juga membaca beberapa RPP-nya guru itu hanya menyantumkan KD KI-3 dan 4 ini jangan sampai kalau itu yang dicantum bahkan nanti di langkah-langkah juga hanya menyelesaikan KD KI-3 dan 4 ini Pak Mugni mau masuk katanya gimana ya Pak Jahit next Pak Jahit oke 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 nah bagaimana kita bisa apa suntik di RPP itu tentang kepentingan desain tadi itu maka bisa kita lihat di apa aspek-aspek yang strategis ya ini pendekatan strategi dan penugasan ini Bapak Ibu bagaimana baik di blended learning di PCC maupun yang tidak itu sama saja kita medan bermainnya ya titik-tiga aspek ini coba next Pak Jahit bagaimana pendekatan strategi dan penugasan saya kira pendekatannya mahkum Bapak Ibu menyesuaikan dengan target yang seperti tadi itu kompetensi abad 21 bagaimana apa aspek aspek sikap pengetahuan seperti yang di KI itu kita menggunakan pendekatan saintifik saya kira ini sudah tidak perlu saya jelaskan karena ini sudah mahkum bagaimana dimulai dari mengamati menanya kemudian mengumpulkan informasi menalak dan mengkomunikasikan saya kira ini sudah mahkum bagaimana ini masuk nanti tapi ini penekanan saya begini ada yang memahami yang tidak pas ini apakah ini setiap tatap muka harus memuat ini semua ini yang mungkin perlu sedikit saya tekankan tidak harus Bapak Ibu ini adalah spirit pendekatan ini spirit bahwa bagaimana nanti apa berpikir tingkat tinggi hots itu masuk maka pendekatan inilah yang paling cocok dan itu tidak selalu jadi misalnya di Bapak Ibu misalnya pembelajaran di RPP desainnya itu langsung menanya ya boleh-boleh saja tidak harus mengamati atau mengamati langsung kemudian Bapak Ibu karena ini apa waktu dan sebagain menyesuaikan maka tidak harus kemudian juga harus urus seperti ini bisa jadi mungkin ketika Halo Pak Amin Halo Halo Pak Bifin Iya Bapak Sepertinya Pak Amin tidak bergerak Pak Terputus ya Kutinya-nya hilang kayaknya Pak Hilang-nya ya Kita kita tunggu saja Kuatannya habis mungkin Pak Kuatannya Baik Baik Bapak dan Ibu saya kembalikan ke moderator Silahkan Bapak Ibu Buatannya yang cerama Ya Bapak Maaf ini kendala teknis rupanya Pak Amin Kita tunggu sampai beliau mencari Kami 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 Kendala Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terpental Oke, baik Tadi seperti itu untuk Kaitannya dengan pendekatan Jadi Bapak-Ibu bisa pakai Tidak harus dalam satu Tata buka lengkap lima itu Kemudian selanjutnya adalah strategi Bisa masuk ke strategi Bagaimana strateginya, Bapak-Ibu Strateginya bisa menggunakan Yang basisnya ini Bapak-Ibu Apakah basisnya adalah Pemecahan masalah Berbasis proyek Berbasis produk Kemudian mencari Menemukan dan menyajikan informasi Nah, Bapak-Ibu kita mengenal dengan Saya tidak menyebutnya Ini pemecahan masalah kita kenal dengan Problem based learning, project based learning Inquiry Nah, Bapak-Ibu ini yang bisa kita pakai Agak cepat langsung Pak Next Mungkin nanti langsung pada Caranya Dan penugasannya seperti apa Bapak-Ibu Ini syarat-syarat yang memungkinkan nanti Penugasan yang bisa kita lakukan Tugas dan kegiatan yang seperti apa Kegiatan yang memotivasi dan menantang Bapak-Ibu Jadi jangan sampai kemudian kita Apapun ini, apakah PJC maupun tidak Itu penugasan kita Itu harus yang menantang Jangan sampai kemudian Kayak tadi Buat samre Buat kesimpulan Itu sesuatu yang tidak menantang Untuk anak ahliah Saya kira nanti cepat saja Dalam waktu berapa menit Ketika setelah menjajah Ya bisa saja Tapi buatlah yang Kalau seperti itu Ya sekali dua kali lah Bapak-Ibu Ya tidak Ya ada begitu Yang namanya blended tadi itu Mementingkan tentang Multi Kegiatan Kegiatan yang Menyimpulkan Membuat kesimpulan Itu juga ada Tapi tidak Kalau menonton seperti itu Ya ini tidak menantang Nah Bapak-Ibu Yang selanjutnya adalah Memberi kesempatan kepada Setiap siswa Untuk menggali informasi Dan menuangkan Gagasannya sendiri Nah ini Bapak-Ibu Nah ini penting Karena apa Ketika Tugas-tugas kita itu Tidak Mendekatkan dengan Apa yang mereka sudah Misalnya Pahami atau mereka alami Itu nanti Biarkan mereka Kasih kesempatan Untuk melakukan Berselancar dengan pengetahuan itu Kasih Kasih guideline-nya yang jelas Tapi Biarkan mereka Berjebur dengan Bacaan-bacaan Dan sebagainya Dan kemudian Bagaimana Bacaan itu Kemudian Dilakukan dengan Apa Dikolaborasi dengan Gagasan-gagasan yang Dia sudah paham Masih atasnya Bapak-Ibu Nah Yang ketiga adalah Bagaimana mendorongkan Siswa untuk Menghasilkan karya Ini penting Bapak-Ibu Jadi Tadi Bapak-Ibu Ketika Melakukan sesuatu Itu pada Akhirnya Ada karya Karyanya Kalau di Al-Quran Hadis Karyanya adalah Bisa hasil Apa Diskusi Bisa hasil Bacaan yang Yang menantang Bacaan-bacaan Yang kemudian Tidak sekedar Kesimpulasi Amin Waktunya Bisa nanti Untuk Tanya-jawab Juga ya Ya Kemudian Sorry Terus Next Mungkin Langsung Formulasi Selanjutnya Kita bisa Lihat Contohnya Ini Bapak-Ibu Langsung Ini di Al-Quran Hadis Ini yang Kemudian Tadi yang Saya Sampaikan Ini contoh Saja Ketika Ada KD KD-KD KI1 Misalnya Mengayati Perintah Allah Tentang Pola hidup Sederhana Dan Bersikap Kona Maka Ini Bapak-Ibu Bisa Didesain Menjadi Satu Kegiatan Kegiatannya Adalah Siswa Mencari Kisah Kehidupan Ini bisa Bentuknya Kita bisa Variasikan Kadang Peserta Didik Kita berikan Sebuah Cerita Kisah Kadang Kita Sudah Juga Bisa Meminta Untuk Kemudian Mereka Mencari Yang Kaitannya Dengan Bagaimana Orang Hidup Sederhana Yang Kona Tapi Hidupnya Bahagia Terus Yang Kedua Misalnya Di KDKI Dua Misalnya Yang KD-nya Itu Adalah Mengamalkan Sikap Pola Hidup Sederhana Dan Konsisten Dalam Kehidupan Sehari-hari Untuk Mengembangun Budaya Antikorupsi Next Pak Jahit Itu Bisa Kita Misalnya Desainnya Dalam Bentuk Kegiatan Siswa Menceritakan Pengalaman Diri Ini Bapak Itu Yang Tadi Sudah Saya Sampilkan Sebelumnya Pengalaman Diri Itu Menjadi Sangat Penting Untuk Mereka Memberikan Semangat Bahwa Saya Pernah Ini Anak Ada Gairah Untuk Melakukan Kegiatan Ini Karena Melkat Pada Dirinya Coba Anak Apa Yang Kamu Pernah Lakukan Dalam Hidupan Kamu Dalam Keluarga Tentang Bagaimana Sikap Terus Misalnya Ini Yang KD Ketiga Misalnya Menganalisis Yang Kaitannya Dengan Aturan Hadis Dengan Hidup Cederhana Maka Bisa Bapak Ibu Memberikan Sudik Kasus Atau Ini Bisa Memberi Bisa Mencari Tadi Variasikan Bapak Ibu Supaya Tidak Jenuh Jadi Bagaimana Praktek Korupsi Itu Berkaitan Dengan Kaitannya Dengan Hidup Berlebihan Nah Bapak Ibu Ini Ada Ada Tesisnya Ini Yang Nanti Anak Akan Melakukan Berselancar Dengan Buku Dengan Pengetahuan Itu Karena Disini Apakah Benar Bahwa Korupsi Itu Adalah Dampak Dari Orang Hidup Berlebihan Nah Ini Pasti Nanti Akan Berselancar Bapak Ibu Kalau Dengan Ada Tesis Seperti Ini Pasti Mereka Akan Berselancar Benar Enggak Ini Nanti Jurnal Apa Yang Hasil Teoriti Tentang Korelasi Korupsi Itu Memang Akibat Dari Orang Yang Hidupnya Berlebihan Itu Nanti Bapak Ibu Kalau Mengasih Tool Memberi Tugas Misalnya Worksheet Yang Seperti Ini Maka Anak Akan Menggali Pengetahuan Lebih Dalam Lagi Yang KD 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 Bapak Ibu Bisa Kalau Ini Lebih Bagaimana Mereka Membuat Media Promosi Antikorupsi Misalnya Ini Yang Saya Sebut Tadi Strateginya Menggunakan Produk Jangan Berhentikan Sampai Mereka Kemudian Berselancar Dengan Pengetahuan Tapi Ekspresikan Supaya Menuntun Menuntun Mereka Memastikan Mereka Juga Membuat Produk Misalnya Promosi Kayak Apa Mereka Ada Dalil Hadis Misalnya Kemudian Ada Gambar Yang Bagaimana Mereka Mengekspresikan Tentang Berelaborasi Dengan Pengetahuan Yang Lain Tentang Seni Bagaimana Misalnya Dengan Video Bapak Ibu Nanti Variasikan Bagaimana Melakukan Promosi Dengan Video Misalnya Atau Dengan Gambar Itu Ini Bapak Ibu Penerapan Dari Setelah Tadi Yang Kemudian Problem Based Learning Project Based Learning Inquiry Tadi Itu Seperti Next Pak Jahit Nah Bagaimana Formulasinya Ketika Kita Membuat Penugasan Ini Ada Tiga Di Penugasan Ketika Membuat Worksheet Bapak Ibu Ada Konteksnya Dulu Masalahnya Kemudian Ada Pertanyaan Untuk Membangun Higher Order Thinking Kemudian Bagaimana Membangun Tesisnya Bagaimana Kemudian Baru Perintah Next Pak Jahit Ini Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu Kalau Membuat Worksheet Lembar Kerja Itu Pertanyaannya Pertanyaan Yang Ini Jangan Yang Poin Satu Tapi Poin Dua Karena Inilah Yang Higher Order Thinking Next Pak Jahit Nanti Ya Mungkin Ini Kalau ada Pertemuan Lebih detail Katanya Dengan Ini Contoh Saja Bapak Ibu Nah Ini Lembah Kerjanya Seperti Ini Ada Konteksnya Ini Misalnya Gambar Ini Kemudian Ada Pertanyaannya Yang Membangun Anak Kemudian Membangun Tesis Membangun Skeptisme Membangun Untuk Kemudian Berselancar Harus Mendalami Dulu Mencari Referensi Dulu Lalu Kemudian Instruksinya Misalnya Buat Video Animasi Bapak Ibu Seperti Itu Ini Contohnya Saja Nanti Bisa Dikembangkan Next Pak Jahit Nah Terakhir Adalah Bapak Ibu Ini Lanjut Saja Saya kira Tadi Sudah Kita Banyak Diskusikan Nah Ini Juga Bapak Ibu Sudah Tadi Kita Sudah Saya Jelaskan Saya Singgungkan Kali-kali Ini Adalah Level Berfikir Menurut Taksomi Bloom Yang Dikembangkan Nanderson Ada 6 Bapak Insya Allah Sudah Terbiasa Dengan Ini Ketika Di Pengetahuan Next Jangan Lupa Juga Materinya Next Ini Juga Materinya Mengingat Terkait Dengan Dimensi Pengetahuannya Bapak Ibu Jangan Sampai Kita Mengajarkan Hanya Pada Fakta Tapi Juga Konsep Prosedur Dan Metakognitif Bagaimana Itu Menjadi Satu Kesatuan Ketika Nanti Memingkis Dalam Desain Pengetahuan Terakhir Adalah Supaya Bapak Ibu Di Kondisi Seperti Ini Antara Mata Guru Satu Dengan Yang Lainnya Mata Pelajaran Satu Dengan Yang Lainnya Nanti Tidak Membebani Maka Perlu Kita Melakukan Identifikasi Bapak Ibu Dalam Konteks Mendesein Belajaran Kolaboratif Ini Yang Poinnya Sederhana Saja Sebenarnya Bapak Ibu Kalau Sudah Pengalaman Di Tematik Itu Sebenarnya Tematik Agak Ribet Makanya Kita Menurunkan Ini Hanya Sekedar Melakukan Kolaborasi Misalnya Di Minggu Ini Apa Dianalisis Dalam Satu Semester Ada Yang Relevan Untuk Kita Bisa Buat Kolaborasi Tugas Supaya Anak Meringankan Caranya Ini Mengidentifikasi Kade Yang Relevan Menentukan Jenis Kediatan Menyusun Lembar Kerja Atau Worksheet Nah Bentuknya Formulasinya Misalnya Mengidentifikasi Bisa Seperti Misalnya Menganalisis Tentang Perkaulang Kemudian Ada Bahasa Indonesia Ini Menganalisis Struktur Dan Kebahasaan Teks Eksposisi Di Ada Ada Berbagai Ini Kemudian Nanti Bagaimana Masing-masing Merumuskan Indikator Kemudian Membentuk Kegiatannya Yang Kemudian Anak Supaya Tidak Beban Karena Projeknya Ini Adalah Sekian Mapel Satu Pekerjaan Yang Lebih Disederhana Saya Kira Itu Untuk Terakhir Penilaian Insyaallah Ada sesi Sendiri Dari Saya Itu Dan Terima kasih Pak Dr. Amin Hasan MPD Ini Luar Biasa Ini Kita Diajak Berselancar Di Samudera Pengetahuan Tentang Bagaimana Merensanakan Proses Pembelajaran Khususnya Untuk Mapel Al-Quran Hadis Di Tengah Era Pandemi Dan Menggunakan E-learning Pak Amin Ini Saya Kira Kita Seperti Diajak Untuk Meminum Air Laut Semakin Haus Dan Semakin Terus Haus Ada Beberapa Menit Kedepan Untuk Sesi Tanya Jawab Saya Kira Ada Pertanyaan Dari Man Satu Cianjur Pak Amin Pertama Bagaimana Mengatasi Satu Itu Kedua Bagaimana Implementasi Ranah Psikomotorik Di Masa Belajar Jarak Jauh Alternatif Alternatif Yang Bisa Diterapkan Apa Saja Itu Saya Kira Itu Dulu Pak Amin Ya Baik Mujahid Terima Kasih Ini Bagus Sekali Saya Waktu Yang Terbatas Ini Kalau Pertanyaannya Chatbox Ini Lebih mudah Yang Pertama Adalah Terima Kasih Ini Yang Dari Tadi Sama Mungkin Pak Mokroji Yang Dari Man Seragat Kaitannya Dengan Ya Memang Benar Bapak Ibu Ini Persoalan Yang Klasik Jadi Kaitannya Dengan Mungkin Tidak Terkait Langsung Dengan Desain Sebenarnya Kalau Desain Lebih Padat Tadi Bapak Ibu Kalau Apa Misalnya Teridentifikasi Dari Sekian Peserta Didik Yang Nanti Mengalami Apa Teridentifikasi Misalnya Yang Tidak Punya AP Tidak Bisa Kita Kasihkan Manual Yang Mentahannya Atau Yang Print Out Misalnya Begitu Tapi Kalau Ini Kaitannya Dengan Saya Tidak Punya Kapasitas Sebenarnya Untuk Menjawab Yang Kaitannya Dengan Daring Ya Sederhana Saja Jawabannya Bapak Ibu Perlunya Kolaborasi Tadi Ini Jawabannya Mengapa Kita Perlu Berkoordinasi Dalam Misalnya Satu Semester Itu Dengan Seluruh Guru Itu Supaya Nanti Ritmenya Ketemu Ini Adepat Penjadualan Insya Allah Beberapa Madrasah Yang Sempat Saya Berkomunikasi Itu Lebih mudah Kalau kita Menyusunnya Itu Perminggu Jadi Seperti yang Saya Sampaikan Tadi Misalnya Hari Senin Itu Itu Siapa Siapa Yang Daring Sinkronus Dengan Tatap Muka Maya Misalnya Kemudian Selasa Siapa Itu Sudah Kalau Di Jadwal Insya Allah Jadi Madrasah Membuatkan Jadwal Satu Minggu Per Minggu Nah Bisa Sedi Ini Permanen Bisa Ini Juga Misalnya Minggu Depan Karena Per Minggu Maka Minggu Depan Misalnya Saya Untuk Minggu Ini Tidak Pakai Tatap Muka Maya Cuman Daring Sinkronusnya Pakai chat Misalnya Pakai chat Di Learning Misalnya Dialog Di Learning Sangat Enak Pak Kalau ini Didesain Dalam Bentuk Perminggu Jadwal Jadi Kita Memberikan Apa Arahan Tadi Arahan Dalam Bentuk Yang Seperti Ini Perminggu Misalnya Senin Misalnya Selama Selasa Rabu Kemis Jumat Itu Bapak Ibu Bisa Bisa Sudah Schedulkan Tentang Materi Apa Belajar Apa Di Setiap Harinya Dengan Apa Tadi Saya Berkat Produdul Sudah Kita Sampaikan Jelas Satu Minggu Jadi Cukup Satu Minggu Kita Bertemu Dalam Mungkin 15 Menit Menyampaikan Poin-poin Pentingnya Seperti Ini Ke Anak Anak Kemudian Nanti Melalui Chatbox Tindak Lanjutnya Jadi Juga Videocon Seperti Ini Video Lama-lama Menghabiskan Kota 10-15 Menit Untuk Beri Spirit Anak Bahwa Ketemu Dengan Guru Meskipun Dalam Layar Seperti Itulah Kalau Saya Juga Toleran Untuk Bisa Memahami Kalau Dengan Satu Jam Apalagi Seperti Saya Cerama Jelas Menghabiskan Biaya Yang Cukup Banyak Apalagi Belum Dikoordinasikan Dengan Guru Yang Lain Sama-sama Misalnya Desainnya Sendiri Minta Juga Vicon Ini Insya Allah Berat Jadi Tolong Dikoordinasikan Dalam Satu Madrasa Itu Dijadwalkan Perminggu Itu Pengalaman Yang Saya Ketahui Di Beberapa Madrasa Yang Saya Teribat Itu Bisa Perminggu Yang Kedua Adalah Bagaimana Desainnya Untuk Skill Motorik Atau Keterampilan Kalau Keterampilan Itu Saya Kira Tidak Ada Masalah Yang Signifikan Apakah Kita Ketemu Tidak Misalnya Panjangan Bapak Ibu Menugasi Anak Mempraktekan Sesuatu Bisa Kolaborasi Dengan Keluarganya Atau Bisa Melakukan Secara Mandiri Itu Tidak Ada Masalah Yang Saya Kira Kira-kira Yang Menjadi Problem Ketika Keterampilan Itu Misalnya Praktek Kalau Di Situ Ada Kejujuran Misalnya Kemudian Sampai Dalilnya Apa Di Quran Hadisnya Kemudian Bapak Ibu Meminta Anak Kemudian Mensimulasikan Praktek Kehidupan Yang Menjelaskan Tentang Kejujuran Anak Bisa simulasi Dengan Adiknya Atau Apa Peragakan Itu Simulasikan Itu Kalau Tadi Bisa Tahu Lihat Di Continum Online Learning Tadi Itu Bisa Sampai Simulation Bisa Bisa Dengan Adiknya Simulasi Tentang Praktek Bagaimana Misalnya Membuat Skenario Drama Dengan Kemudian Sama Videonya Anak Itu Ya Juga Setradara Penulis Naskah Sekaligus Aktris Aktor Nanti Bisa Teknisi Juga Yang Bagaian Itu Bapak Ibu Ini Kalau Menurut saya Tidak Ada Masalah Bisa Dengan Video Kayak Tadi Bisa Juga Dibuat Misalnya Untuk Sementara Tidak Terlalu Kompleks Dengan Buatlah Sebuah Skenario Misalnya Tentang Praktek Penerapan Kejujuran Misalnya Itu Skenario Jadi Kayak Cerita Fiksi Bisa Seperti itu Jadi Itu Seperti itu Kalau Ngarak Ke Psikomotorik Seperti tadi Nanti Aranya Adalah Produk Misalnya Bisa Dikolaborasi Atau Dengan Orang Tua Atau Temannya Yang Dekat Yang Menjadi Masalah Bapak Ibu Sebenarnya Adalah Ketika PJJ Itu Adalah Kita Tidak Bisa Melakukan Pembiasaan Pembiasaan Yang Biasanya Terprogram Di Madrasah Itu Yang Mungkin Problem Di Aspek Bukan Psikomotorik Tapi Afektif Di Sikap Itu Bagaimana Bagaimana Bapak Ibu Bisa Melakukan Monitoring Apakah Itu Melalui Video Atau Kalau Individual Bapak Ibu Drive-nya Individual Bapak Ibu Bisa Memanfaatkan Yang Gratisan Kayak Video Call Di Whatsapp Itu Bisa Dipakai Untuk 8 Orang Untuk Monitoring Bapak Ibu Itu Bapak Ibu Bisa Menanya-nanya Dan Memastikan Beri Spirit Anak Kalau Tidak Vicon Ini Maha Kalau Mungkin Pakai Pandata Yang Gratisan Medsos Itu Bisa Dipakai Untuk Video Confer Video Call Di Bapak Ibu Untuk Yang Menanamkan Sikap Tadi Itu Kemudian Kerjasama Dengan Orang Tua Itu Pasti Apalagi Kalau Di Alia Seperti Ini Sangat Penting Bagaimana Misalnya Bisa Menugasi Anak Didiknya Untuk Bagaimana Kamu Praktikan Ini Supaya Dijontoh Adik-adik Kamu Misalnya Itu Bisa Bisa Baja Menanamkan Pembiasaan Biasaan Yang Direncanakan Di Programkan Di Madrasa Itu Bisa Ditransformasikan Didak Dengan Luarga Saya Kira Ibu Sementara Pak Ujahid Baik Terima Kasih Pak Dokter Amin Bapak Dan Ibu Mohon Menjadi Maklum Ingin Hati Pengen Berlama Dengan Pak Dokter Amin Tapi Apadah Waktunya Sudah Dibatasi Karena Kita Masih Ngantri Di Belakang Sampai Sore Pak Amin Saya Kira Ini Kalau Dalam Teorinya Irving Government Ini Panggung Depan Pak Amin Jadi Nanti Bapak Ibu Yang Masih Penasaran Bisa Di Backstage Bapak Ibu Di Belakang Itu Tidak Terbatas Jadi Bisa Menghubungi Pak Amin Secara Personal Nanti Saya Kira Itu Akan Lebih Menarik Silahkan Manfaatkan Panggung Belakangnya Pak Amin Itu Dan Boleh Bertanya Dan Meminta Solusi Saya Kira Itu Nah Di Akhir Ini Saya Minta Pak Amin Untuk Closing Statement Pak Amin Barang 2-3 Menit Pak Amin Silahkan Pak Amin Ya Baik Bapak Ibu Pak Mujai Terima Kasih Ini Luar Biasa Segala Lagi Bapak Ibu Apa Amanah Besar Yang Disampaikan Oleh Kemenang Dalam hal ini Adalah Direkturat KSKK Ini Bapak Ibu Seperti yang Awal Saya Sampaikan Tidak Semua Berkesempatan Untuk Bisa Bermuat Jahat Di Kesempatan Kali Ini Sehingga Ini Meskipun Ini Suga Banyak Tetapi Masih Banyak Yang Tidak Ikut Sehingga Harapan Kami Bapak Ibu Nanti Setelah Ini Bapak Ibu Bisa Mendesiminasikan Bisa Karena Ini Seperti yang Sampaikan Pak Mujay Tadi Sebagai Trigger Sebagai Pemicu Awal Stimulan Saja Selanjutnya Bapak Ibu Bisa Melakukan Tindak Lanjut Di Madrasah Masing-masing Untuk Memformulasikan Secara Lebih Operasional Nah Kemudian Pengalaman Itu Bisa Ditransfer Ke Madrasah Madrasah Yang Lain Yang Belum Berkesempatan Untuk Kita Bisa Ketemu Seperti Ini Nah Itu Harapan Kami Dan Yang Terakhir Bapak Ibu Saya Menitipkan Bahwa Wajah Indonesia Kedepan 10-20 Tahun Yang Akan Datang Itu Sebenarnya Nasibnya Ada Di Bunda Bapak Ibu Buru Quran Hadis Ini Amanah Yang Luar Biasa Ini Mandat Yang Luar Biasa Yang Saya Sampaikan Tadi Itu Bagaimana Pembentukan Akhlak Akhlak Kalimah Tentunya Itu Adalah Kita Yang Mendapat Mandatori Itu Bagaimana Wajah Indonesia Yang Yang Tidak Seceder Dalam Kontek Kognitif Tetapi Juga Memiliki Apa Nilai-nilai Luhur Karakter Yang Baik Yang Baik Supaya Nanti Berkemajuan Itu Sempurna Holistik Juga Profilnya Adalah Insan Kamil Ulul Albab Maka Bapak Itulah Harapan Kita Bersama Untuk Kemudian Bagaimana Pewarisan Agama Itu Tidak Sekedar Untuk Tetapi Holistik Yang Menyangkup Semuanya Yang Pada Akhirnya Nanti Wajah Indonesia 10 20 Tahun Lagi Akan Di Kalau Kemernak Itu Wijau Yang Menyejukkan Dan Bermartabat Hebat Bermartabat Saya kira Itu Dari Saya Sekali lagi Terima kasih Luar biasa Mulai Awal Tadi Sekian ID Itu Satu ID Kayaknya Sekian Personal Itu Di Madrasa Itu Luar biasa Partisipasinya Dan Mungkin Waktu Yang Terbatas Dengan Apa Keinginan Yang Luar biasa Ini Waktu Mungkin Nanti Kita Bisa Mendalami Lebih Lanjut Saya Kira Itu Akhir Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Semuanya Sehat Sehat Jasa Kungulah Sana Jasa Pak Amin Yang telah Menyampaikan Pengetahuan Dan Pengalaman Kepada Kita Semua Mudah-mudahan Bisa Diterapkan Diterapkan Di masing-masing Madrasa Di daerah Kita Masing-masing Sehingga Kita Sebagai Variable X-nya Pak Amin Mampu Mempengaruhi Nanti Pada Output Yang Pada Output Siswa 10-15 Tahun Kedepan Sebagai Variable Y-nya Dan Marilah Kita Tutup Bersama-sama Sesi ini Dengan Bersama-sama Membaca Alhamdulillah Terima kasih Mohon maaf Atas Keterbatasan Waktu Yang Tidak semua Bisa diakomodir Pak Amin Tapi Saya kira Pak Amin Masih bisa Menerima Pertanyaan-pertanyaan Dari teman-teman Pak Amin Di luar forum ini Baik Terima kasih Saya sebagai Moderator Terima kasih Pada Pak Fivin Dan Pak Khazim Yang telah Mendampingi kami Akhir kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya serahkan Ke Pak Fivin Dan Pak Khazim Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Bapak Dan Ibu Kita Istirahat Dulu 5 menit Sambil menunggu Bapak Kasupit Terima kasih Atas Atensinya Dan terima kasih Atas Semangatnya Is in Lithia Sambil menunggu 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 selamat menikmati 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 dan marilah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sayyidina selamat menikmati selamat menikmati dari potensi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bagaimana selamat menikmati selamat menikmati Bapak-bapak, ibu-ibu yang pertama yang perlu kita pahami keunggulan itu apa. Keunggulan itu, Bapak-ibu boleh dibayangkan secara besar bahwa keunggulan itu ada di madrasa masing-masing dan madrasa yang unggul itu madrasa yang nomor satu, boleh diterjemahkan begitu. Tapi keunggulan itu juga bisa diterjemahkan, Bapak-bapak, ibu-ibu, apapun yang bisa memiliki keunikan, yang bisa kita jadikan andalan untuk memberikan kemanfaatan yang lebih kepada anak-anak, itu kita sebut unggul, itu juga bisa. Jadi di sini keunggulan itu mulai dari makna yang sempit sampai dengan makna yang luas, itu Bapak-ibu bisa lakukan. Dan itu sekarang Bapak-bapak, ibu-ibu di madrasa sudah diterbitkan namanya Keputusan Menteri Agama nomor 184, yang judulnya adalah Pedoman Implementasi Kurikulum di Madrasa. Maksudnya pedoman implementasi kurikulum di madrasa itu adalah pedoman bagaimana Bapak-ibu melaksanakan pembelajaran di madrasa. Jadi kurikulumnya itu akan dibuat oleh siapa saja, baik dibuat oleh Kementerian Agama sendiri, atau materi kurikulum yang dibuat oleh puskur, kemendikbud, untuk Bapak-ibu, silakan saja. Yang terpenting bagaimana cara kita memasak menjadi masakan yang bermakna untuk siswa kita, bagaimana kita mengolahnya dalam pembelajaran, itulah yang dimaksud dengan implementasi pembelajaran. Terkait dengan itu, maka kurikulum dari mana saja, proses pembelajarannya, kita sekarang sudah punya payung hukum sendiri, yaitu Keputusan Menteri Agama, yang memberikan peluang bagaimana kita mengolah semua materi pembelajaran itu di madrasa, sehingga bisa melahirkan keunggulan tadi. Baik keunggulan yang sifatnya parsial, kecil, maupun keunggulan yang besar. Silakan Bapak-ibu nanti terjemahkan. Tetapi intinya, di dalam pedoman implementasi kurikulum di madrasa ini, pokoknya adalah ada dua Bapak-ibu yang ingin dicapai. Satu yaitu memberikan ruang kepada guru-guru untuk bisa berkreasi. Memberikan ruang kepada guru-guru untuk berkreasi sekaligus membebaskan Bapak-Ibu dari kejumutan-kejumutan, kekaku-kakuan, sehingga Bapak-Ibu mewujudkan pembelajaran selama ini apa adanya. Orang itu kalau ditekan terus, selalu dikurung, itu kan biasanya akhirnya potosasa Bapak-Ibu. Akhirnya yang terjadi, ya sudah lah, saya mengajar model begini saja, sudah. Biar saja yang penting berjalan, kan begitu Bapak-Ibu ya. Nah, kita dengan KMA 184 ini ingin membuka belenggu itu Bapak-Ibu. Supaya mengembalikan lagi Bapak-Bapak-Ibu guru menjadi sosok-sosok yang diberi kesempatan untuk berkreasi, berinovasi. Kira-kira dalam pelajaran Quran Hadis ini yang bisa mengantarkan anak-anak sesuai dengan harapan Bapak-Ibu, itu kita harus melakukan apa. Silakan, di KMA 184 ini sudah dikasih payung hukum. Bapak-Ibu diberi perlindungan, sehingga Bapak-Ibu nggak perlu takut-takut lagi. Jadi, saya ulang kembali, KMA 184 ini harapannya adalah memberikan ruang inovasi, ruang kreasi Bapak-Ibu sekaligus membebaskan Bapak-Ibu dari kejumutan-kejumutan, dari tekanan-tekanan yang selama ini membuat Bapak-Ibu nggak bisa bebas mengajar, tidak bisa bebas untuk berekspresi yang terbaik untuk anak-anak. Yang tidak boleh itu tetap satu Bapak-Ibu. Maksudnya kebebasan yang tidak boleh satu, yaitu kebebasan yang membuat anak-anak tidak baik itu yang tidak boleh. Misalnya kebebasan supaya saya bisa mengajar dan bisa tidak mengajar, itu nggak boleh Bapak-Ibu. Maksudnya kebebasan yang di sini yang kita buka itu adalah kebebasan berkreasi, kebebasan berinovasi untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Yang selama ini Bapak-Ibu mungkin dengan aturan-aturan yang ada itu merasa tertekan, tidak bisa bergerak, begini nanti saya salah, nanti saya... Itu sekarang kita bongkar. Silakan Bapak-Ibu kita akui sebagai profesional. Yang Bapak-Ibu sekecil apapun, saya yakin Bapak-Ibu punya bekal pendidikan dari kuliahnya tentang Quran dan Hadis. Silakan itu dikeluarkan, kira-kira Bapak-Ibu punya target apa untuk anak-anaknya, siswa-siswanya. Silakan, nggak usah raku-raku dikeluarkan. Bapak dalam mewujudkan itu perlu ada tambahan waktu. Bapak-Ibu perlu ada apa yang dahulu nggak ada ruang, sekarang kita kasih. Pokoknya yang prinsipnya KMA 184 ini akan memberikan ruang, Bapak-Ibu mau berbuat apa yang terbaik untuk anak-anak, silakan dimunculkan. Tetapi memang memunculkannya harus sistemik, Bapak-Ibu. Maksudnya sistemik itu apa? Ya, disampaikan pada saat awal rapat kerja madrasa. Kemudian dirumuskan bersama dengan kepala madrasa. Dimasukkan dalam dokumen KTSP atau kurikulum madrasa. Nah, kemudian nanti dilahirkan dalam bentuk prosedur-prosedur yang sudah digariskan dalam KMA 184. Misalnya, Bapak-Ibu mau membuat keunggulan tafitul Quran. Bapak-Ibu akan mengkonsentrasi pelajaran Quran hadis di madrasa sayanya akan saya fokuskan. Dua misalnya, satu tafitul Quran, dua taksinul kiro'ah misalnya. Yang ketiga musil tafsir. Boleh, Bapak-Ibu, silakan. Sehingga sama-sama belajar Quran hadis, mungkin dua kelas yang sana itu fokus untuk anak-anak yang punya talenta tafitul Quran. Oh, dua kelas berikutnya ini anak-anak yang punya potensi dan kemauan untuk taksinul kiro'ahnya. Oh, berikutnya ini yang fokus kepada tafsirnya. Nah, itu silakan, Bapak-Ibu. Karena kemampuan anak-anak itu kan enggak mungkin juga lengkap. Kalau ada yang lengkap, ya Alhamdulillah. Nah, minimal dia punya sebenaran. Bapak-Ibu akan memberikan spesialis sajian itu. Tentunya kepada anak yang tafitul Quran, bekalnya dengan yang taksinul kiro'ah kan jelas beda. Tekanannya beda. Untuk yang tafsir jelas beda. Sehingga porsi tambahannya perlu ada untuk yang tafitul Quran itu bagaimana, untuk taksinul kiro'ah bagaimana, untuk yang tafsir Quran dan hadis bagaimana. Nah, itu nanti Bapak-Ibu di KMA 184 ini juga dikasih ruang. Berikutnya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu melahirkan keunggulan ini juga diberikan dengan payung hukum untuk mata pelajaran kita secara internal, secara substantif, secara konten itu ada keputusan Menteri Agama nomor 183 yang menyempurnakan dari KMA sebelumnya, yaitu KMA 165 tahun 2014 tentang isi, tentang kurikulum PAI dan Bahasa Arab yang memuat isi-isi pelajaran yang ada di Quran dan hadis. Harapannya pelajaran Quran dan hadis ini jangan hanya melulu seakan-akan cuma sekedar belajar Quran dan hadis, tetapi selain belajar itu, juga mempelajari, belajar dan mempelajari itu kan beda Bapak-Ibu ya, kemudian mendalami, kemudian menginternalisasi, kemudian menjalankan dengan apa yang sudah dia pelajari. Nah, inilah hakikatnya dengan terbitnya dua keputusan Menteri Agama ini. Nah, sekarang yang akan kita bahas, bagaimana strategi melahirkan keunggulan dengan potensi dua KMA ini. Ibu Bapak yang saya hormati, kita berbicara semuanya tadi, tentunya ada satu yang ingin kita tempuh. Kita ini punya cita-cita Bapak-Ibu, bahwa kehidupan negara kita ini, kita ingin yang lebih sempurna, lebih sempurna, lebih sempurna lagi kan Bapak-Ibu ya. Lepas dari kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita selama ini atau yang sekarang, Wallahu'alam bisawab, tapi kita punya cita-cita. Bahwa Indonesia tahun 2045 itu, kita ingin Indonesia ini menjadi negara yang berdaulat, negara yang maju, negara yang adil dan makmur. Nah, ini Bapak-Ibu tidak mungkin bisa terwujud tanpa ada modal. Modalnya apa? Negara yang maju itu ya butuh tenaga untuk SDM yang berkualitas, butuh SDM yang berproduktivitasnya tinggi, yang menguasai efek. Nah, untuk modal SDM yang bisa mewujudkan itu, itulah kewajiban kita Bapak-Ibu yang harus kita wujudkan. Nah, dalam menghadapi yang ke sana Bapak-Ibu, sekarang itu kita punya tantangan-tantangan yang luar biasa ini Bapak-Ibu sekarang sudah menemui, ini saya pikir yang saya uraikan ini. Kita ini sekarang ada tantangan-tantangan dari era global, fenomena era global. Ideologi-ideologi yang dari berbagai negara itu sekarang masuk ke tempat kita. Pengaruh ke anak-anak kita. Kalau dulu ditulis di koran segala macam, itu masuknya masih agak lambat-lambat. Sekarang itu anak-anak apapun yang terjadi di belahan dunia itu anak-anak kita tahu. Entah itu ideologi sekuler, entah kehidupan yang hedonisme, yang serbuah gemerlapan, seneng-seneng saja seakan-akan dunia itu isinya, seneng kemudian pandangan-pandangan materialistis, bahkan mungkin pandangan yang komunis, pandangan yang berbasis, yang mengaku-mengaku tentang berlatar belakang keagamaan, dan sebagainya. Sekarang kompleks-pleks. Nah, dalam menghadapi yang begini, bapak-bapak, ibu-ibu, kan tidak cukup anak-anak itu kita didik dengan cara-cara dahulu. Apalagi nanti 25 tahun yang akan datang, itu kompleksitas masalah itu akan lebih besar. Sehingga anak-anak ini pelajaran, pembelajarannya, apalagi khususnya tentang Quran dan hadis, itu enggak bisa lagi dengan cara-cara yang lama. Anak-anak tidak hanya sekedar kita berikan pengetahuan tentang Quran dan hadis, tapi anak-anak juga perlu kita bekali kemampuan bagaimana menelahah itu semuanya, menafsirkan, mengkritisi, dan kemudian anak-anak terinspirasi untuk merancang bagaimana supaya kehidupan yang ada di sekitarnya, aktivitas dia, segala macam, dengan pelajaran Quran dan hadisnya itu bisa dia lakukan sesuatu yang bermakna. Untuk menyelesaikan juga problem sosial yang ada di sekitar kita. Sehingga tidak semata-mata belajar Quran dan hadis itu hanya sekedar belajar. Belajar Quran dan hadis itu jangan dikira. Bisa bermanfaat untuk menyelesaikan kemiskinan. Bisa meningkatkan kinerja orang untuk produktif. Dan sebagainya lain. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, konteks sosial budaya yang kita hadapi dan yang harus kita lawan. Dan dalam rangka untuk menciptakan model yang begitu ini, perlu adanya proses pembelajaran yang inovasi dan inovatif dan kreatif. Ibu Bapak yang saya hormati, apalagi kalau kita ingin membangun pilar penguatan pilar madrasa. Madrasa kita ini ada lima pilar yang harus kita tegakkan. Pertama adalah menguatkan keagamaan para siswa kita. Karena kita punya ciri khas keislaman, keislaman, satuan pendidikan yang berciri khas keislaman itu adalah madrasa. Karena ciri khas keislaman, maka aspek variable keagamaan dalam pembelajaran di madrasa itu harus menjadi nomor satu yang dikuatkan. Anak-anak harus kuat. Imannya, islamnya, ikhsannya, tidak hanya sekedar mengetahui tentang iman, islam, dan ikhsan. Tapi betul-betul bisa melakuk. Sehingga kalau diserang oleh orang lain, anak-anak mampu menghadapinya segala macam dengan baik. Dan mampu juga menjalankannya dengan istiqomah. Berikutnya, yang kedua, anak-anak setelah keagamanya kuat, anak-anak juga dibentuk supaya dia terdorong untuk mau menjaga keutuhan kebangsaannya yang sudah ditempu oleh nenek moyang kita, oleh ulama-ulama kita, oleh pendalu-pendalu kita dulu. Indonesia ini kan terbentuknya tidak tiba-tiba menjadi negara besar begini kan. Indonesia ini awalnya kan dari negara kecil-kecil yang dikelola oleh tidak kurang dari 3.200 suku bangsa. Kecil-kecil yang kemudian dijajah oleh Belanda ratusan tahun, oleh Portugis Inggris, yang kemudian akhirnya menyadarkan pimpinan-pimpinan suku bangsa yang kecil-kecil tadi, kalau kita menghadapi yang begini terus dengan cara masing-masing, tidak selesai-selesai. Oleh karena itu, kita harus bersatu. Dan itu titik kulminasinya saat itu, padahal Indonesia belum ada, itu ada keinginan bersatu kita. Sehingga pada tahun 1928, perwakilan-perwakilan pemuda yang ada di Nusantara, itu kemudian bertekad untuk mewujudkan satu, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Padahal Indonesia saat itu cuma berupa nama, Bapak-Ibu baru berupa nama. Berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia, yang biasa kita sebut dengan Sumpah Memudah itu, itu baru Indonesia-nya berupa tulisan. Nah kemudian akhirnya itu diwujudkan dalam bentuk masing-masing manusia yang ada di Nusantara ini mau mengedepankan hal-hal yang bisa menyatukan kita semua, kemudian mengesampingkan hal-hal yang kira-kira memancingkan perbedaan. Nah itulah yang disebut dengan Bineka Tunggal Ika itu, yang walaupun kita macam-macam, tapi kita tetap satu, ngedepankan itu sehingga egois diri segala macam dikorbankan, termasuk suku, kelembakan, bahkan dalam kaitannya dengan keagamaan kita ngedepankan toleransi segala macam. Dan akhirnya muncullah di tahun 1945 kebulatan untuk mendirikan satu negara yang waktu itu baru berupa tulisan, yaitu dalam naskah proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia, padahal baru tulisan ya Bapak-Ibu, kami bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini, kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama. Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Karena yang punya kemauan untuk bersatu tadi itu adalah semua bangsa Indonesia. Anak-anak madrasa itu harus kuat. Kita sadarkan dengan begitu. Jangan dia itu enggak tahu sejarah itu, tiba-tiba tahu begini, kemudian dia berpikirnya seenaknya saja memperlakukan bangsa dan negara ini. Jangan sampai ini merebutnya, menyatukannya enggak gampang. Karena itu harus dijaga ini persatuan. Kita harus jaga ini pilar-pilar kebangsaan yang menjadi alat pemersatu kita. Nah, sehingga kekuatan keagamaannya tadi untuk mengikat ini. Bukankah di dalam agama kita diajarkan, kita saling mengenal suku bangsa, saling mengenal perbedaan-perbedaan yang ada di kita, kemudian kita mengembangkan, kemudian kita sudah dicontohkan bagaimana Rasulullah saat membangun sebuah negara besar di Madinah dengan seluruh komponennya mampu mewujudkan persatuan dengan kesepakatan-kesepakatan yang termuat dalam pihak Madinah. Nah, ini juga sama di Indonesia juga begitu. Sehingga lahirlah di sana Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila itu adalah hasil-hasil kesepakatan yang saat itu mampu menyatukan kita untuk membentuk satu negara, satu bangsa yang disebut Indonesia. Nah, anak Madrasah harus diberikan pembahaman ini kuat sehingga tadi kekuatan agamanya itu betul-betul mampu untuk melestarikan keberadaan kita bersama dalam satu negara, satu bangsa, yaitu Indonesia. Berikutnya yang ketiga, menguatkan pilar kemandirian. Sehingga anak-anak di Madrasah itu kita siapkan sebagai sosok-sosok yang mandiri, yang tidak cengeng, yang tidak mudah mengeluh, yang tidak mudah manja. Dengan demikian, maka secara manajerial Madrasah itu sejak dulu juga terkenal ya, secara manajerial itu memang ya harus kita rintis kalau kita ingin menghasilkan anak-anak itu Madrasahnya sendiri mandiri, kita berjuangnya itu luar biasa, dan kemandirian itu juga punya makna produktif. Bagaimana kita bisa mandiri kalau kita tidak produktif. Kemudian kalau kita sudah bisa mencapai produktivitas kemandirian tadi, jangan lupa semua hal yang bisa kita hasilkan tadi harus punya kemanfaatan untuk umum. Jadi anak-anak Madrasah itu harus disiapkan dalam pola pikirnya, pola tindaknya, pola lakunya, itu kalau dia bisa menghasilkan sesuatu, itu tidak hanya untuk dirinya, tapi dipakai untuk umat. Nah itulah yang kita katakan pilar keumatan. Dan berikutnya anak-anak Madrasah itu kita tanamkan di dalam kehidupannya, dia selalu welcome terhadap kemodernan, apapun perubahan. Bangsa Indonesia itu harus eksis. umat Islam itu harus eksis. Di tengah kemodernan nanti, jangan sampai umat Islam jadi tertinggal. Oleh karena itu kita dalam pembelajaran agama itu juga harus selalu membuka peluang bagaimana kita bisa berkontribusi di alam kemajuan nanti. Dengan demikian Bapak-Ibu, referensi-referensi pembelajaran kita harus terus berkembang. Ini harapan penguatan pilar kemadrasaan. Dan sebagainya. Nah apalagi untuk menyongsong pembelajaran abad 21, kebutuhan 21. Di sana dibutuhkan adanya kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif. Kemudian dibutuhkan juga di sana kemampuan untuk berliterasi, kemampuan berkeleritasi, baik terkait dengan information literasi, media literasi, teknologi literasi, dan sebagainya. Nah ini Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, semua tantangan abad 21 ini harus bisa kita tanamkan pada saat proses pembelajaran. Nah pertanyaannya berikutnya, berapa guru yang bisa mewujudkan yang begini? Nah inilah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, mengapa kita sekarang melakukan BIMTEK ini. Kita harus melakukan penguatan agar pembelajaran kita itu betul-betul bisa memberikan bekal pendidikan masa depan untuk anak-anak kita. Nah untuk bisa melahirkan semuanya ini Bapak-Bapak, Ibu-Ibu diperlukan namanya inovasi dan kreasi di dalam pembelajaran sehari-hari Bapak-Ibu. Yang selama ini kreasi inovasi Bapak-Ibu itu nggak punya ruang perlindungan. Sekarang untuk berkreasi inovasi Bapak-Ibu kita kasih perlindungan. perlindungan yang namanya KMA 184 ini seperti gambar ini. Ya KMA 184 ini Bapak-Ibu yang memberikan perlindungan kepada Bapak-Ibu agar bisa melakukan sebuah revolusi pembelajaran, perubahan pembelajaran. Sudah Bapak-Ibu nggak usah takut-takut lagi. Sekarang apa yang ada di kepala Bapak-Ibu asal satu untuk tujuan kebaikan, bukan untuk kepentingan pribadi kita, karena banyak juga sekarang itu Bapak-Ibu, orang itu pidatonya bagus-bagus, bangsa-bangsa-bangsa yang diomong. Kalau di madrasah yang selalu didalilkan, siswa-siswa-siswa, tapi ujung-ujungnya sebenarnya, untuk nambah jam saya, ujungnya supaya kita bisa lengkap 24 jam. Yang dipikir itu nasib kita sendiri. Cuma anak-anak itu jadikan alasan. Ini yang tidak kita harapkan. Oleh karena itu tadi saya katakan, di dalam proses pembelajaran ini kita sasarannya hanya tiga. Satu siswa, dua siswa, tiga siswa. Pak, siapa yang memikirkan kita, Pak, sebagai gurunya, Pak? Bapak-Ibu, kalau sudah ikhlas, fokusnya memberikan keinginan pelayanan sebaik-baiknya untuk siswa, Bapak-Ibu jangan takut. Kita ini ada di dunia, enggak tiba-tiba, kalau bahasa Jawa Tengahnya terus, apa itu, tiba-tiba itu apa, undul-undul lulus langsung ada, hidup itu, yang enggak kan. Kita ini ada di dunianya, ada yang menciptakan. Ada yang mengamati setiap hari, bahkan tidak hanya setiap hari, siang, pagi, malam kita bahkan tidur saja, yang mengamati enggak tidur. Oleh karena itu, Bapak-Ibu, kalau berbuat sesuatu itu yang total memang untuk fokus pelayanan pada siswa, siapa, Pak, yang mikir kita? Yang mikir kita itu yang menciptakan kita. Yang menciptakan kita itu, yang menciptakan orang-orang di sekitar kita, termasuk atasan kita, segala macam. Insya Allah lah. Kalau kita mengutamakan pelayanan siswa, nanti Allah yang menyelesaikan urusan kita, Bapak-Ibu. Tidak usah takut-takut. Tetapi Bapak-Ibu kalau ragu, yang dipikir tetap dirinya saja, ya nanti Bapak-Ibu sendiri yang memikirkan Bapak-Ibu sendiri. Rasanya susah dalam hidup ini banyak tentangan. Nah, ini yang kita harapkan Bapak-Ibu, perubahan-perubahan pembelajaran yang diberikan payungnya di KMA 184 ini, itu betul-betul fokusnya adalah memberikan kebaikan pelayanan pada siswa-siswa kita. Nah, apa itu bentuknya? Salah satunya satu, membuka ruang inovasi dan kreasi dari setiap pengelolaan satuan pendidikan untuk berkreasi menciptakan pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak kita. Karena untuk fokus ruang inovasi kreasi, itu selama ini yang membelenggu, salah satunya adalah administrasi-administrasi yang terlalu menumpuk segala macam. Wah, ini di manpat madion diskusinya sendiri. Wah, galilnya. Jadi, pembelajaran itu ada dua. Disampaikan instrukturnya, juga disampaikan di antaranya. Apa, ya kerungu kalau gini-gini ya. Di manpat madion itu jawabat kode 1360 itu. Wah, asik sekali diskusi berdua itu. Ya, enggak apa-apa. Ya, begini pembelajaran itu. Di kelas-kelas itu juga memungkinkan siswa kita begini. Namanya guru itu harus sabar, Bapak-Ibu. Nah, tapi bisa mengelola bagaimana itu saat ini nanti bisa menjadi baik. Ini salah satu inovasi kreasi dari guru. Bagaimana di KMA 184 ini kita dikasih ruang, dikasih kesempatan untuk bisa mengeksplor kemampuan kita menghasilkan pembelajaran yang baik untuk anak kita. Nah, lawannya, pasangannya adalah supaya kita bisa fokus begitu, beban-beban yang sifatnya administratif itu kita minimalisir. Nah, oleh karena itu kemarin kita sudah pesan kepada Kepala Madrasa Pengawas. Sejak sekarang ya, Bapak-Ibu Pengawas. Nah, kemarin sudah pesan. Sudahlah, jangan terlalu neko-neko terhadap hal yang sifatnya. Nah, jangan terlalu bermacam-macam yang sifatnya administratif. Administratif itu penting. Tetapi jangan sampai kita menuhankan administrasi, sehingga seakan-akan fokusnya itu cuma administrasi, sehingga guru-guru itu fokus hari-hari, siang, malam, cuma administrasi. Akhirnya saat masuk kelas, sama saja dengan dahulu. Nah, kita sekarang balik. Administrasi penting, tapi yang penting adalah isinya. Silakan buat modelnya, bentuknya, tipisnya. Silakan, yang penting komponen-komponen yang diperlukan sudah dicantumkan, selesai. Kolomnya enggak sama, Pak. Kolomnya beda. Segala macamnya. Bagaimana, Pak? Boleh. Yang penting hakikatnya itu tersampaikan. Nah, kemudian fokusnya justru bagaimana kalau sudah kesempatan beradministrasinya diminimalisir, Bapak-Ibu punya perhatian yang kuat bagaimana melahirkan pembelajaran yang bermakna untuk anak-anak dengan kreasi dan inovasi. Inilah Bapak-Ibu yang dijamin oleh KMA 184. Bahkan sampai di sana, kalau Bapak-Ibu perlu memunculkan tambahan mata pelajaran baru, contohnya ini. Melakukan rekayasa struktur kurikulum, Bapak-Ibu ada jam yang saya ingin tambahkan, saya karena ingin menambahkan anak-anak ini, kemampuan ini. Bisa enggak? Lu silakan selama dikoordinasikan dengan kepala matrasa, segala macam masuk fokus. Kalau sudah saya tambah jam pelajarannya, Pak, kira-kira nanti disimpatikan, dihitung enggak? Ada. Bisa dihitung. Dengan caranya, Pak, usulkan tadi Bapak-Ibu kalau diem saja, tidak membungkus dalam sebuah kebijakan. Enggak ada yang tahu kan, termasuk simpatikanya. Nah, supaya bisa masuk simpatika, gimana? Usulkan struktur kurikulum yang disepakati saat rapat kerja awal tahun di madrasa itu. Ini, biasakan di madrasa itu setiap awal tahun, rakar, namanya rakar rapat kerja itu jangan cuma kumpul-kumpul, membahas mulai dari yang mendasar. Evaluasi diri madrasa, membentuk visi dan misi madrasa, melahirkan dokumen KTSB, buku satu, buku dua. Pada saat melahirkan dokumen buku satu, buku dua itu jangan cuma copy paste. Yang penting pokoknya ada, bukunya jangan begitu. Pikirkan dalamnya secara substansi, sehingga yang dipentingkan KTSB itu bukan tebal tipisnya, yang penting isinya berbobot kan gitu. Jadi bukan berbobot bukunya, tapi berbobot isinya gitu loh. Nah, kalau sudah itu semuanya, termasuk salah satunya di dalamnya ada struktur kurikulum yang dipentingkan untuk memberi pelayanan. Nah, supaya dasarnya nanti bisa terhitung di dalam simpatika, ya, buatlah usulan melalui kemenang, kanwil, kepada kita, dilampiri KTSB buku satunya. Nah, sampaikan ke kita, nanti kita keluarkan SK, Bapak Ibu simpatikannya nanti selesai. Bahkan di sini dikasih ruang nanti di dalam inovasi ini, Bapak Ibu bisa membuat kelas-kelas talenta untuk mengembangkan potensi anak-anak. Misalnya seperti tadi, Bapak Ibu untuk ngajar anak-anak Quran hadis yang bisa, sasarannya bisa tafitul Quran, ya, tentunya nggak cukup kan dengan dua jam pelajaran yang Bapak Ibu berikan. Misalnya saya ditambah dengan muatan lokal yang khusus tafitul Quran, boleh nggak? Oh, boleh. Bahkan di sana ada peluangnya sampai tiga mata pelajaran, enam JP, Bapak Ibu. enam JP, tiga mata pelajaran. Nah, karena itu yang kedua, Bapak Ibu bisa memunculkan mata pelajaran yang dibutuhkan. Nah, di KMA 184 itu sudah ada langkah-langkahnya dan golongannya. Nanti apa saja yang dituliskan nanti di dalam muatan lokal itu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu bisa mewujudkan, kalau begitu, wah, anak-anak belajarnya banyak pak waktunya. Nah, itu Bapak Ibu bisa melakukan kolaborasi, kerjasama, sehingga anak-anak itu belajarnya waktunya pendek, tapi hasilnya banyak. Kerjasama dengan guru-guru mata pelajaran yang lain, dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu di dalam KMA 184 ini diberikan kebebasan untuk mengembangkan pembelajaran yang menyiapkan anak-anak mampu berpikir tingkat tinggi. Bapak Ibu sudah nggak perlu takut-takut lagi, Pak. Nanti saya kalau konsentrasi ke sana, gimana? Anak-anak akhirnya karena berusaha untuk mendalami sesuatu secara bagus, kualitas, unggul, kemudian akhirnya target materinya nggak selesai seperti yang diharapkan, Pak. Gimana? Kalau dulu Bapak Ibu kan takut begitu. Karena apa? Nanti kalau ujian bersama gimana ketinggalan? Saya beritahu sekarang ujian bersama itu sudah nggak ada, jangankan ujian bersama. Ujian nasional saja sekarang sudah dihapus, Bapak Ibu, sudah nggak ada. Ujian nasional, kenaikan kelas, ujian akhir semester itu sekarang adalah kewenangan guru. Silakan gurunya menyusun sendiri dan diri disesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu sudah berikan kepada anak-anak. Yang utamakan adalah kedalaman dan ketuntasan. Jangan seperti dulu. Hujannya rintik-rintik jadi hujannya luas di mana-mana tapi rintik-rintik saja nggak ada hasilnya. Sekarang itu anak-anak itu ajari yang bagus sehingga ngelontok betul. Kalau bahasa Jawanya itu ngelontok betul ya. Kalau bahasa Sundanya apa ngelontok itu ya. Ya pokoknya anak-anak itu betul-betul dilihat dari segala aspek itu kompetensinya utuh. Berpikirnya sudah mumpuni dalam Quran Hadis dan sebagainya. Biasakan seperti itu. Karena tadi menghadapi tantangan zaman ke depan ini nggak cukup hanya sekedar mengetahui tentang Quran tapi bisa memahami dalamnya. Bisa berargumentasi dengan apa yang ada di Al-Quran ini dengan lengkap dan sebagainya. Oleh karena itu biasakan jangan takut-takut lagi karena ujian sekarang sudah dilakukan oleh gurunya masing-masing. Kalau ujian sudah dilakukan masing-masing sudah tidak ada ujian bersama tingkat kabupaten tingkat provinsi itu sudah nggak ada. Kalau masih ada seperti itu itu pelanggaran Bapak-Ibu. Karena apa? Keunggulan akan terkorbankan dengan ujian-ujian yang bersama-sama. Itu untuk standarisasi kualitas Pak. Standar kualitas itu sekarang di negara kita sudah ada yaitu yang namanya assessment yang dilakukan oleh Kemedikbud namanya assessment kompetensi minimal yang dilakukan oleh Madrasa adalah Kementerian Agama assessment kompetensi sesuai Indonesia dua-duanya itu sebenarnya sama tujuannya. Yang ini betul-betul untuk menstandarisasi standarisasi apa? Kualitas dengan jalan apa? Yaitu mendiagnostik kemampuan anak-anak kemudian hasilnya nanti menjadi umpan balik bagi Madrasa berupa data diagnostik dan rekomendasi perbaikan pembelajaran silakan ditempu untuk bisa membuat anak-anak itu pembelajarannya makin baik makin baik makin baik sesuai dengan standar yang kita harapkan sedangkan untuk memutuskan kenaikan kelulusan tetap guru kalau nanti ujian akhir semester ujian akhir tahun ujian kelulusan itu tetap bersama-sama nanti keunggulan yang tadi macam-macam ingin mengunggulkan di Tafidul Quran Tafidul Quran Tafidul Quran segala macam akhirnya bapak-bapak ibu-ibu tenggelam lagi saya kalau kesana nanti sesuai kita ketinggalan itu sekarang sudah tidak ada karena itu KMA 184 kita ingin mengembangkan berpikir tingkat tinggi dan kreatif karena yang dibutuhkan masa depan itu begitu kebutuhan masa depan itu tidak hanya sekedar sekedar tahu tapi anak-anak harus mendalami kalau tidak begitu terlindas oleh perkembangan zaman nah kemudian yang kelima bapak-bapak ibu-ibu memberikan ruang yang luas siswa untuk berprestasi sesuai dengan pakat minatnya dan yang keenam disini bapak-ibu bisa bebas menentukan alat ukur jadi penilaian akhir tahun tadi apakah harus selalu berupa tes seperti dulu tes 50 soal belian ganda itu sudah zaman dulu bapak-ibu jadi sekarang itu tes itu terserah bapak-ibu kuncinya apa ilmu penilaian ilmu penilaian itu kan semua jenis alat ukur yang terpenting sesuai dengan apa yang mau diukur dan menghasilkan ukuran yang diukur tepat itu saya pak untuk akhir tahun kira-kira tes saya saya ambilkan dari sebuah penugasan saja kalau sesuai dengan yang mau indikator yang mau diukur memang mengharuskan penugasan mengapa tidak silahkan apakah penugasan dengan pilihan ganda itu bobotnya lebih tinggi pilihan ganda tidak bapak-ibu kembali pada dulu kita belajar tentang ilmu teknik penilaian pendidikan bahwa untuk bisa mengukur sesuatu prestasi anak itu kan bisa dengan tes bisa dengan non-tes dua-duanya sama yang terpenting itu sesuai dengan apa yang mau diukur ya ibaratnya kalau kita mau mengukur beratnya HP ini beratnya HP ini ya dengan timbangan kalau HP-nya besar ya timbangannya yang besar itu timbangan padi kalau HP-nya kecil gini pakai timbangan padi yang nggak terasa nggak terukur Bapak-Ibu pakai timbangan yang kecil kalau lebih kecil lagi seperti cincin yang pakai timbangannya yang kecil lagi namanya neraca gitu Bapak-Ibu nah yang tidak boleh itu adalah Bapak-Ibu mau mengukur beratnya HP ini pakai penggaris jelas tidak bisa karena penggaris itu untuk mengukur panjang itu ini ini Bapak-Ibu yang kita berikan kebebasan kepada dunia madrasa sekarang dengan KMA 184 menentukan alat ukur untuk penilaian masing-masing ibu Bapak yang saya hormati nah di dalam melahirkan keunggulan di madrasa kita paling tidak punya payung hukum ini ada PMA Peraturan Menteri Agama nomor 60 tahun 2015 yang dirubah kemudian jadi Peraturan Menteri Agama nomor 90 tahun 2013 itu ada yang namanya diversifikasi madrasa madrasa itu bisa melakukan keunggulan di bidang akademik bidang vokasi bidang keagamaan silahkan peminatan keagamaan biasa kalau madrasa yang mendapatkan keunggulan keagamaan programnya dinaikkan lagi sehingga kajian-kajiannya misalnya dengan kajian yang berdasarkan kitab-kitab klasik yang mendasar silahkan Bapak-Ibu bisa nah nanti di sana ada jaminan-jaminan untuk bisa mewujudkan itu yaitu ada rekayasa struktur kurikulum bisa munculkan mata pelajaran baru dan sebagainya nah apalagi kalau Bapak-Ibu mewujudkan madrasa program keagamaan kita sudah ada di dalam KMA 184 itu struktur kurikulumnya sendiri ada ruang-ruangnya nah kemudian di samping itu kalau Bapak-Ibu mau buka kelas-kelas talenta kira-kira bisa enggak oh bisa ini seperti yang saya sampaikan ini jangankan tafitul Quran kira-kira kutub namanya olahraga seni itu juga bisa Bapak-Ibu karena apa seni, olahraga matematika kimia kira-kira kutub kira-kira kutub tafitul Quran itu sama-sama punya kelebihan punya nilai kecerdasan masing-masing pada anak jangan sampai kita menganggap oh seni itu ringan Lebih rendah dari matematika Siapa bilang Anak yang pintar menghitung Matematika gak bisa Menyanyi, suruh menyanyi Keringetan Bapak Ibu, suruh menggambar Keringetan Bapak Ibu Sama juga dengan keringetannya Berkeringatnya Anak-anak seni Yang tidak bisa menghitung, disuruh menghitung Sama kan, artinya apa Seni itu juga punya tingkat kesulitan Matematika sama tingkat kesulitan Karena itu masing-masing ini Merupakan manifestasi dari Kecerdasan yang beragam pada seseorang Nah ini boleh Bapak Ibu Dikembangkan sesuai dengan talentanya Nah konsekuensi Dari pengembangan ini, kita kalau Membutuhkan perubahan struktur, kurikulum Membutuhkan mata pelajaran Baru, itu sudah diatur semua Di dalam KMA 184 Nah intinya Bapak Ibu Dengan KMA 184 ini kita ingin Membuka wacana Keluasan berpikir Bapak Ibu Untuk berkreasi, inovasi Bagaimana memiliki pelayanan yang terbaik Nah kemudian Untuk membentuk Muslim yang Sempurna Minimal berpijak pada Dinul Islam Minimal ada tiga Fondasi ini yang bisa dibentuk Pertama fondasi imannya kuat Islam, kemudian Perlakunya Bisa mencermilkan Eksan Itu Bapak Ibu Nah ini Bapak-Bapak Ibu-Ibu silakan Sekarang sudah ada Payung hukumnya juga Kurikulum yang memungkinkan Ini bisa berjalan Yaitu KMA 183 Yang Penyempurnanya Seperti ini Ini nanti juga Di materi yang lain Sudah dijelaskan ya Jadi penguasaan Ajaran agama itu Tidak hanya sekedar Jadi pengetahuan Tapi sudah sampai Taraf implementatif Internalisasi Bahkan Terwujud dalam Akhlak sehari-harinya Bukankan Rasulullah Ditugaskan ke Dunia ini kan Salah satunya adalah Memperbaiki akhlak Itu terwujud betul Kemudian juga Penguasaan bahasa Arabnya Itu bisa aplikatif Untuk kebutuhan sehari-hari Nah kalau terkait dengan ini Bapak Ibu kemudian berpikir Untuk pelajaran Quran hadis Bagaimana ya Saya harapannya Tentunya Bapak Ibu Yang punya ilmunya ya Nah silakan Mau berinovasi di mana Mau meletakkan titik keunggulan Di mana Nah KMA 184 Itu memberikan ruang Lingkup bergeraknya KMA 183 Memberikan inspirasi isinya Mungkin itu Bapak-bapak Ibu-ibu yang bisa Saya berikan Sebagai pancingannya Nanti pendalamannya Di materi-materi yang lain Juga ada Nah sekarang kita Perdalam dengan Diskusi di antara kita Supaya kita Betul-betul bisa Melahirkan keunggulan Dengan dua Keputusan Menteri Agama ini Demikian Pak Sandi Apa yang bisa Saya Sampaikan Dalam diskusi ini Pak Mujahid ya Pak Mujahid Yang bisa saya sampaikan Dalam diskusi ini Selanjutnya kita bisa Lengkapi dengan Tanya jawab Sejauh yang Sudah terjadwal Yang bisa moderator Lakukan Terima kasih Wallahumusta'an Wallahumu'afiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Pak Mujahid Silahkan Pak Pak Mujahid Assalamualaikum Bapak Mujahid Bapak Mujahid Bapak Mujahid Baik Sambil menunggu Moderator Mungkin ada teman-teman Yang mau bertanya langsung Ke Pak Kasudid Dipersilakan Untuk Akimut Assalamualaikum Assalamualaikum Nah ini dari Pati Bapak Assalamualaikum Wabarakatuh Dari Pati Monggo Siapa Namanya Dari Madrasa Mana Silahkan Bu Nah ini Pak Mujahid Sudah muncul Silahkan Bapak Ibu Dari Pati tadi Oh iya Mohon maaf Pak Assalamualaikum Silahkan Dari Pati Pak Mujahid Ada yang tanya Pak Mujahid Silahkan Dari Pati Silahkan Terima kasih Bapak Nama sebutkan Nama saya Bilhat Dari MLA Alimun Pak Mujahid Pak Mujahid Pak Mujahid Namanya siapa Pak Namanya siapa Pak Bilhat Bapak Bilhat Oh Bilhat Ya Mari Pak Terima kasih Sempatannya Bapak Senang sekali Pada pagi hari ini Kita bisa mendapatkan ilmu Yang banyak dari Bapak Hanya saja Kami sangat Interes Dengan materi Keunggulan Madrasa ini Pak Saya apresi Dengan Lompatan-lompatan Yang ditakamkan oleh Kebenak Barusan menggandeng Duktu juga Dalam pembelajarannya Saya hanya ingin Menyampaikan Pak Saya pikir Kebaikan-kebaikan Yang sudah dilakukan Oleh madrasa ini Harus terus Disampaikan Untuk bisa Diterima oleh Halayang Dan menurut kami Bagaimana Pak Ataukah Sudah ada Sekiranya Dari Kemenak Atau Direkturat ini Membuat tim TV Yang memang khusus Bisa mengakses Keunggulan-keunggulan Madrasa Baik yang ada Di kota-kota Maupun yang ada Di perdalaman Saya yakin Dengan berbagai Kebaikan-kebaikan Yang ada di seluruh Penjuru Madrasa di Indonesia ini Akan mempercepat Laju penyebaran Kebaikan-kebaikan itu Karena sebetulnya Konsep Untuk memajukan Itu kan tinggal Kita melihat Dari Keunggulan-keunggulan Yang ada Kemudian kita meniru Dengan menyesuaikan Tentunya adalah Kearifan lokal Dan Potensi-potensi Yang ada di lokal Adaptasi 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 Jadi Hanya dengan melihat Mengamati Kemudian menirukan Saya pikir Itu akan lebih efektif Saat ini kan Sudah sangat mudah Jangkannya Apalagi misalkan Menggunakan media Sosial Tetapi Sekiranya Tim itu Betul-betul Dibentuk Untuk Semacam Mencitrakan Jadi pencitraan Madrasah Saya pikir Dengan begitu Akan lebih efektif Kemudian Memang Kami yang ada Di Daerah Yang ada Di pinggiran ini Dalam hal Pembelajaran Daring Masih Kalau Melihat Penanya Dari Teman-teman Dari hari kemarin Dan pagi hari ini Kendalanya adalah Mungkin Kalau madrasah Menyelenggarakan Tidak ada masalah Tapi Anak-anak Dalam penerimaan Itu Jaringannya Maupun Kuotanya Yang sampai saat ini Juga masih Dalam PHP Harapan Untuk Diberikan kuota Gratis itu Untuk anak-anak Terima kasih Kesempatan ini Semoga ini Menjadi terus Dilakukan Tidak hanya Quran hadis saja Tetapi Mapel-mapel yang lain Kami sangat senang Sekali Dan terima kasih Atas penyelenggaraan Workshop Semacam ini Terima kasih Salam dari kami Untuk semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Minat Selanjutnya Bapak Ibu Silakan Yang dari zona Yang dari daerah ini Pak ya Dari Boleh Jawa Barat ya Silakan Halo Halo Bantan 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 Tahsik Malaya Pak Mandua Tahsik Malaya Pak Bantan Bahkan sama Tahsik Malaya Silakan Banten sama Tahsik Malaya Banten dulu Silakan Banten dulu Silakan Yang Banten tadi Silakan Banten siapa namanya Muhammad Talib Najamudin Pak Talib silahkan Pak Talib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Najamudin ini bukan orang Banten asli kalau namanya Najamudin kayaknya dari selama belas teran Pak oh pantas silahkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya walaikumsalam salam sejahtera Pak terima kasih atas waktunya Pak Alhamdulillah saya bisa mengikuti pimpinan ini dan bisa bertemu dengan saudara-saudara kita dari seluruh Jawa ini Bantul ya mohon maaf ini Bantul Bantul, ya Bantul ini Pak yang tadi tas Banten yang Banten oh yang Banten Pak Pivin iya Pak Pak yang Banten tadi siapa Madura Pak Banten Pak Banten saya Pak Eri Pak ya silahkan Pak Eri ya baik di spotlightnya Pak Fivin Bandung Pak Bandung Banten Pak ya Banten silahkan ya terima kasih nama saya Eri Supriyadi dari Mandua Tangerang Banten Pak ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan yang pertama berkaitan dengan penilaian terhadap peserta didik untuk penilaian sisi kognitif dengan sisi keterampilan mungkin kita bisa lebih mudah untuk melihat atau mengukuh secara langsung lewat pembelajaran daring tapi dalam kondisi sisi lain berkaitan dengan sikap penilaian di masa pandemi kita mengalami kesulitan karena sebagaimana kita pahami bersama bahwa untuk melihat sikap peserta didik ini kita tidak bisa secara langsung artinya pengaruh sikap terhadap peserta didik itu sangat tinggi yang pertama bisa berkembang dari sikap peserta didik juga bisa dari masyarakatnya yang kami tanyakan ini kira-kira cara yang efektif untuk menilai sisi dari penilaian sikap yang efektif seperti apa Pak terima kasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya yang dari dari tasik dari tasik malaya mandua tasik malaya silahkan bangkalan madura Pak dari tasik malaya dulu bangkalan Pak tasik malaya silahkan waduh manggap Pak tasik malaya masih di mute Pak tasik malaya gak dengar ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya hasbuloh dari mandua tasik malaya Pak ya mengucapkan terima kasih banyak atas materinya berkaitan dengan KMA 184 Pak kami sangat berterima kasih karena kami sebagai guru diberikan ruang yang luas untuk membuka kreasi bagi guru untuk kepentingan siswa itu sendiri Pak ya kami tanyakan Pak untuk dibukanya kelas-kelas talenta apakah itu harus mengajukan izin terlebih dahulu apa tidak itu Pak kira-kira Pak oke terima kasih itu saja Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih masih ada Pak ada Pak Bangkalan-Mandura Bangkalan-Mandura siap dari Bangkalan Assalamualaikum Bapak moderator dan yang saya hormati nama langsung nama saya Fuad Fahmi dari MA Al-Muhlisin Kampau Belaga Bangkalan mohon izin bertanya Bapak Narasubar ya silahkan ini perihal tentang materi keunggulan ya tentang keunggulan saya rasa semuanya sudah sama-sama tahu bahwa Madrasah Aliyah ini punya keidentikan dengan keagamaan Bapak ya jadi yang harus diunggulkan saya rasa saya rasa dalam pengenganan selaya pada kali ini adalah perihal keagamaan ya tapi realitanya yang saya tanyakan kenapa kok dalam alokasi jam pelajaran ini untuk materi keagamaan masih di bawah materi umum kenapa kok materi keagamaan untuk penguatan keagamaan itu dimasukkan dalam peminatan kenapa kok tidak dimasukkan dalam materi pembelajaran di berapa jam setiap hari itu Pak materi keagamaan misalnya Viki Al-Quran Hadis dan lain sebagainya itu masih di bawah MTK sedangkan pandangan saya seharusnya kan MTK bahasa Indonesia Matematika ya matematika mohon maaf Bapak Madura Pak oh iya retan dibi retan dibi iya teretan pak teretan teretanan pak jadi selangkong inti pertanyaan kami kenapa kok mapel mapel keagamaan yang seharusnya menjadi identik identikan dari madrasa alia ini kok mapel agama masih jam pelajarannya di bawah mapel mapel umum kenapa kok masih ada program keagamaan dan itu masih menambah jam lagi tidak langsung dimasukkan dalam ini Pak terima kasih terima kasih dari Bandung dari selangkong selangkong dari dari Bandung tadi dari Bandung dari Bandung Kunten dari Bandung Mangga dari Bandung tadi ada dari Bandung halo halo dari Bandung tadi silakan Assalamualaikum Bandung dari Bandung mengenai Pekayasa dalam halo 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 perikulum yang dihubungkan halo dari mana ibu dari mana ibu dari Bandung Pak Kota Bandung Madrasa apa Mandua Bandung mandua Bandung silakan bu namanya bu namanya Siti Wardah oh bu Siti Wardah silakan yang bertanya mengenai rekayasa dalam kurikulum rekayasa struktur bu ya rekayasa struktur bu ya kurikulum fleksibel saya akan bertanya yaitu batasan batasan kurikulum yang bisa fleksibel kemudian dalam rekayasa itu dalam batasannya bagaimana karena di kebetulan disini di Bandung ya banyak sekali dipaksanakan mengenai mulog mulog gitu ya yaitu apa ada batasannya menurut Bapak gitu jadi tolong berikan batasan batasannya apabila kami akan rekayasa kurikulum kurikulum tersebut terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cukup ya cukup lima Pak Pak Mujahid ya ya Pak silahkan Pak terima kasih saya akan jawab dulu dari yang terakhir Bu Wardah dari Bandung saya Santayana sehat Ibu moga-moga Bandung sehat semua ya Ibu-ibu Bapak-Bapak yang saya hormati yang dimaksud rekayasa tadi dalam enam kelompok tadi itu rekayasa strukturnya Bu ya bukan rekayasa kurikulumnya Bu rekayasa struktur struktur itu berarti pembagian waktu Bu jadi pembagian waktunya itu kita boleh merekayasa struktur membagi waktu contoh misalnya tadi kita ingin melakukan penekanan di Tafitul Quran kita ingin taksinul kira sehingga ada yang tadinya jam Quran hadis cuma dua enggak cukup itu kalau untuk Tafitul Quran perlu ada tambahan dua itu kita boleh melakukan sebuah rekayasa Bu rekayasanya itu bisa kalau berasa program keagamaan atau peminatan keagamaan di pendalaman peminatan kita bisa tambah atau di muatan lokalnya kita bisa tambah di muatan lokal untuk menambah itu bisa sampai ada tiga mata pelajaran yang bisa kita buat Bapak Ibu untuk bisa melakukan pendalaman tadi yang Bapak Ibu inginkan batasnya sampai ada enam JP nah sekarang yang mungkin saya terjemahkan dari pertanyaan Bu Wardah bagaimana kita melakukan apa ya analisis analisis supaya bisa melahirkan sebuah keunggulan yang kita harapkan tadi jadi sekali lagi rekayasanya bukan rekayasa kurikulumnya Bu ya tapi rekayasa struktur kurikulum kemudian untuk bisa melakukan rekayasa tadi apa sebenarnya basis yang ter yang awal yang harus dilakukan adalah analisis konteks yang ada di madrasa Bapak Ibu jadi kita di dalam penguatan keunggulan madrasa itu sekarang kita akan apa ya madrasa itu jangan sampai hanya dijadikan sebuah apa seakan-akan seperti robot gitu ya yang dalam melakukan apapun itu seperti dulu-dulu lagi kita gak bisa apa-apa ini sudah ada peraturan dari atas kayak gini peraturan dari atas gini itulah di dalam reformasi pembelajaran yang akan kita akan kita selesaikan Bu kalau dahulu pusat itu seakan-akan mengetahui segalanya sehingga kurukulum itu 100% dari pusat padahal kenyataannya Bapak Ibu yang tahu potensi-potensi di bawah yang punya nilai kearifan lokal di bawah itu justru warga madrasa lebih tahu oleh karena itu kita dalam masa ke depan sedang melakukan sebuah kajian penyederhanaan kurukulum nanti kurukulum yang dari pusat itu hanya beberapa yang pokok saja nanti madrasa itu diberikan peluang untuk melakukan sebuah penyusunan untuk melengkapi kurukulum yang diharapkan oleh madrasa itu mungkin perbandingannya bisa nanti 60-40 tapi ini konteks belum-belum terjadi sekarang saya akan kembali kepada konteks yang Ibu tanyakan bagaimana di dalam mewujudkan rekayasa struktur kurukulum tadi yang pertama adalah Bapak Ibu harus mengkajinya melalui rapat kerja madrasa rapat kerja madrasa itu jangan dilakukan secara formalitas saja harus dilakukan secara mendasar pertama dilakukan analisis konteks yang kemudian nanti akan berimbas mengimbas untuk menyusun namanya evaluasi diri madrasa itu harus dilakukan bersama-sama jangan hanya dilakukan yang tertentu sehingga kita tahu kelebihan potensi kekurangan yang ada di madrasa itu sehingga kemudian kita bisa nentukan apa yang kemudian kita rencanakan dibutuhkan di madrasa karena dalam evaluasi diri madrasa itu akan menghasilkan dua hal yang kekurangan itu menjadi program prioritas berikutnya kemudian yang sudah kita hasilkan itu akan menghasilkan program pengembangan dari situlah Bapak Ibu nanti juga akan dirumuskan visi misi madrasa yang akhirnya dari dua-duanya tadi itu akan mengilhami munculnya apa program-program yang dibutuhkan di madrasa dalam bidang pembelajaran yang dimasukkan di dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan di madrasa yang dimaksud kurikulum tingkat satuan pendidikan ini bukan KTSP kurikulum 2006 ya tapi yang dimaksud kurikulum tingkat satuan pendidikan ini adalah dokumen kurikulum yang disusun oleh madrasa sendiri itu kan ada buku satu buku dua ya itu disusun betul-betul sehingga nanti disana akan ketahuan madrasa ini akan melakukan sebuah penekanan keunggulan di bidang apa misalnya di bidang keagamaan akan melakukan sebuah tekanan-tekanan atau penambahan penambahan atau penajaman-penajaman di bidang apa silakan itu disusun nanti dalam kaitan dengan lahirnya semua penajaman sebuah penajaman yang ingin dicapai nah apabila dibutuhkan sebuah treatment tambahan dari pelajaran yang sudah ada misalnya penambahan waktu tadi silakan bisa dimasukkan di muatan lokal untuk yang sifatnya umum kalau yang sifatnya mata pelajaran yang peminatan keagamaan bisa ditambahkan juga selain muatan lokal itu bisa ada di pendalaman peminatan nah itu toleransinya bisa sampai 6 jp kalau di muatan lokal itu bisa kita lahirkan dalam bentuk tiga mata pelajaran nah nanti kalau tiga mata pelajaran yang menunjang itu itu isinya bagaimana nanti madrasah bisa menyusun kompetensi inti dan kompetensi dasarnya Bapak-Ibu KIKD-nya bisa dimuat untuk yang mata pelajaran yang memang hanya khusus di madrasah itu yang tiga mata pelajaran itu lah dengan demikian Bapak-Bapak Ibu-Ibu bisa melakukan sebuah penajaman nah hanya saja seperti yang ditanyakan juga oleh siapa tadi Pak oleh Pak Hasbullah dari Iman Dua Tasik Malaya kalau kita melakukan penajaman dalam kelas-kelas talenta tadi atau kelompok-kelompok anak tertentu apa diperlukan izin tertentu nah untuk tahapan pertama awal kita meluncurkan KMA 184 ini pada dasarnya kalau kita melahirkan keunggulan itu cukup Bapak-Ibu masukkan di dalam dokumen KTSB buku 1 buku 2 selesai tetapi Bapak-Ibu kan ada kebutuhan yang lain apa itu guru-guru yang mengajar itu kan Bapak-Ibu perlu juga dihargai di simpatikanya supaya bisa menunjang target 24 jam mengajar ya di simpatikanya karena ada kebutuhan di simpatikanya inilah kemudian aturan simpatika itu memberikan persyaratan untuk awal ini Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang diakui di simpatika simpatika ini sebenarnya peraturannya di luar bidang kami Bapak-Ibu yaitu di Direkturat GTK tetapi selalu berhubungan sampai saat ini yang baru bisa diterima oleh GTK di dalam simpatika aplikasi simpatika adalah SK yang ditanda tangani oleh Dirjen yang terpenting bagi kami di KSKK itu ruang inovasinya sudah terbuka dulu maka berdasarkan ketentuan yang awal sekarang ada tadi yang Bu Wardah inginkan ada penajaman-penajaman di kelas tertentu sesuai dengan bakat minat anak atau yang ditanyakan Pak Asbola tadi itu memang perlu diusulkan Pak mengajukan izin nanti akan mendapatkan legitimasi SK kami dari KSKK nanti berdasarkan SK yang diterbitkan dari kami Bapak-Ibu mengusulkan dari Kabupaten Kota ke provinsi nggak usah susah-susah harus datang sendiri Bapak-Ibu file dokumennya saja nanti termasuk ke pusat itu file dokumen saja cukup saya lihat bahan kajian pendukungnya KTSB-nya sudah termuat di sana secara layak dan sudah disahkan maka nanti akan kita tindak lanjuti kita keluarkan SK dari Dirjen sehingga guru-guru yang mengajar di situ itu nanti bisa dihargai juga dalam simpatikanya nah inilah yang membedakan dengan dulu dulu kalau gini nggak bisa di apresiasi di simpatika kan Bapak-Ibu sekarang sudah bisa tapi prosedurnya tadi dilalui dulu kami punya target jangka panjang nanti kalau sudah mekanismenya jalan sudah menggelinding dengan baik kita berharap nanti SK-SK itu tidak harus semuanya dari pusat kalau SK dari pusat itu kan juga punya faktor apa ya jarak dan lama tapi nanti kalau sudah ini semuanya mekanismenya sudah lancar kita hakin turunkan nanti bisa dari SK Kanwil SK Kabupaten tetapi dengan jaminan bahwa semua inovasi dan kreasi tadi itu betul-betul untuk mengoptimalkan layanan bukan hanya untuk kepentingan guru supaya bisa menambahkan yang tadinya jamnya nggak sampai 24 jam lah ini ada peluang supaya bisa saya nanti dapat 24 jam bukan itu sekali lagi tadi saya sampaikan orientasi kita semuanya adalah siswa bukan kepentingan gurunya selama itu nanti ada diusulan insya Allah akan kami respon itu sekaligus menjawab pertanyaan Pak Hasbullah ya kemudian berikutnya untuk menjawab pertanyaan Pak Fuad dari MA Bangkalan madrasah itu seharusnya keunggulannya bidang agama ya tidak Pak anak-anak itu kan keunggulannya macam-macam kita sekarang jangan sampai hak individual itu kita kita putuskan dari orang di luar individu itu Pak memangnya anak yang punya hobi olahraga nggak boleh dikembangkan di madrasah boleh yang anak yang punya bakat fisika nggak boleh dikembangkan di madrasah boleh artinya keunggulan itu bisa dilahirkan di madrasah itu macam-macam nah kemudian pertanyaan Pak Fuad kita ini madrasah berceri khas keagamaan kenapa jam-jamnya kok minim sekali perlu diketahui Pak Alhamdulillah jam pelajaran kita itu untuk bidang agama itu dari 5 jam pelajaran itu masing-masing sudah dapat 2-2 itu kalau dihitung itu sudah 10 jam Pak dibandingkan di sekolah biasa itu jam agama kan cuma 2 jadi kita sudah dapat tambahan ke 8 luar biasa Alhamdulillah itu kita syukuri kenapa Pak yang matematika kok lebih banyak karena matematika itu yang ngatur bukan kita Pak struktur jamnya nah kalau kemudian kita menambah-nambah lagi jamnya yang di struktur itu kan belum tentu sesuai dengan kebutuhan ya oleh karena itu kalau misalnya seperti Pak Fuad tadi merasa di madrasah saya kurang Pak untuk kurang hadis cuma 2 ya memang 10 tapi kan terbagi 2-5 mata pelajaran Pak saya ingin kurang hadisnya itu kurang jangan cuma 2 masa matematika 4 saya cuma 2 ya minimal sama bagaimana Pak lah itulah nanti yang kita maksud Pak Fuad di madrasahnya bisa melahirkan keunggulan kelas-kelas talenta tapi dia tidak semua siswa Pak misalnya Pak Fuad punya siswa di madrasah apa semuanya punya potensi dalam bidang Quran tidak kan Pak yang bisa punya potensi Quran berapa anak misalnya ada 40 anak serius sekali kalau belajar Quran hadis serius dia punya bakat untuk kiroat atau dia punya bakat untuk tafit dia punya bakat untuk tafsir kalau Bapak punya begitu kemudian Bapak treatment khusus beri perlakuan khusus dalam kelas talenta itu bisa nah dalam pengembangan kelas talenta tadi untuk yang tafitul Quran mata pelajaran Quran hadis yang cuma 2 jam tadi kan gak cukup kan Pak perlu ditambahkan boleh ini kelebihannya KMA 180 84 jadi protesnya Pak Fuad tadi yang jawab nanti Pak Fuad sendiri peraturan pemerintah sudah memberikan pintunya boleh sudah Pak Fuad gak usah protes gak usah bingung-bingung bisa kok nambah sendiri khusus untuk anak-anak yang memang punya potensi Quran begitu juga untuk yang punya potensi yang lain termasuk olahraga punya bakat apa itu silahkan boleh ditambahkan untuk olimpiade boleh ditambahkan sendiri itu ruangnya ada dua yaitu bisa di muatan lokal bisa di pendalaman peminatan pendalaman peminatan tentunya yang sesuai dengan peminatan namanya pendalaman tapi kalau di luar peminatan itu bisa di muatan lokal yang ruangnya tadi sampai bisa 6 JP lupa kalau saya nambah-nambah yang di luar itu Pak Fuad dan teman-teman perlu tahu anak belajar itu kan juga punya kemampuan kapasitas Pak Fuad menambah 6 JP saja itu belajar anak satu minggu berapa jam Pak jadinya sudah 57 57 itu pulangnya jam berapa kira-kira anak-anak bagaimana kalau ditambah lagi sampai 70 kira-kira pulangnya jam berapa jam 9 malam kira-kira realistis enggak kalau kemudian tidak realistis di KMA 184 Pak Fuad sudah baca KMA 184 baca ya Pak di sana ada solusinya kalau jamnya nanti pulangnya anak-anak sampai malam gimana oh enggak usah bingung selain kita bisa menambahkan kalau anak-anak kebanyakan kita bisa melakukan yang namanya relokasi jadi penambahan di jam yang Bapak inginkan tadi itu bisa diambilkan dari mata pelajaran lain iya kan otomatis mengurangi yang lain mata pelajaran mana yang bisa dikurangi di KMA 184 itu sudah ada peraturannya Pak mana yang boleh diambil mana yang tidak kan gitu ya yang penting kan pintunya sekarang untuk berinovasi berkreasi itu sudah dikasih nah dengan demikian maka kebingungan Pak Fuad tadi bisa dijawab dengan prosedurnya tadi yang sudah saya jawabkan ke Pak Hasbullah tadi tentunya kelas-kelas talenta tadi memang pertama dirancang di awal tahun bersama-sama dengan Kepala Madrasah sehingga bisa menghasilkan sesuai dengan visi misi Madrasah dimasukkan dalam dokumen KTSP buku 1 buku 2 kemudian dibuat usulan nah setelah usulan nanti kita akan berikan SK setelah dapat SK itu guru yang mengajar di kelas yang talenta tambahan mata pelajaran yang Pak Fuad tambahkan tadi itu bisa dihargai di simpatika maksudnya dihargai di simpatika itu kewajiban 24 jamnya di sertifikasi itu bisa ditambah kalau Pak guru saya itu enggak ada yang tersertifikasi saya enggak peduli gurunya mau dibayar sertifikasi atau tidak enggak penting bagi saya yayasan saya sudah kaya bisa membayar gurunya lah kalau begitu Pak itu walaupun enggak dapat SK dari kita enggak apa-apa Bapak Ibu yang penting masukkan di dalam KTSP-nya nanti diketahui oleh pengawas kan gitu Bapak Ibu ya yang perlu SK dari kita itu terutama untuk menunjang simpatika bahkan lebih dari itu Pak kalau madrasahnya Pak Fuad misalnya punya pesantren sehingga belajarnya bisa malam hari juga ada belajar terkait dengan agama itu bisa diusulkan sebagai madrasah berasrama itu nanti belajarnya tidak hanya dipatok yang diakui simpatika tidak hanya pagi hari bisa pagi hari siang hari sore malam itu bisa diakui semua itulah kelenturan KMA 184 Pak Fuad supaya bisa luas Bapak baca KMA 184 bukunya tipis baca saja secara detail supaya tahu apa liku-liku yang bisa dimanfaatkan oleh madrasah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada siswanya yang penting kuncinya satu semua kelonggaran inovasi tadi itu diberikan dalam rangka untuk memberikan keunggulan kepada siswa bukan untuk kepentingan gurunya ya kepentingan gurunya mencari jam kepentingan gurunya jangan itu tinggalkan jadi tekanannya kepada bagaimana yang terbaik untuk siswa itu berikutnya untuk menjawab Pak Erie Supriyadi penilaian bagaimana Pak cara penilaian saya tanya di ruang bimbingan ini sudah sudah masuk materi merencanakan penilaian tidak Pak jahit sudah ada enggak penilaian cara penilaian pelajaran nanti ada materi sendiri yang khusus membahas tentang penilaian pembelajaran ada Pak enggak sudah lewat penilaian pembelajaran sebentar untuk ruang ini untuk ruang ini perencanaan penilaian sebentar Pak perencanaan penilaian itu Pak so far Pak ya kapan sudah sudah atau belum Pak so far sudah kemarin sebenarnya tanyaan dari Pak Erie tadi itu ditanyakan ke Pak so far pasnya gimana cara penilaian tetapi saya akan jawab Pak jadi bagaimana penilaian yang efektif di dalam menilai sikap nah Pak Erie sekarang Pak Erie perluas anak belajar dari rumah Pak Erie sudah bisa memberikan pengetahuannya Pak Erie sudah bisa mantau sendiri keterampilan juga begitu bahkan keterampilan termasuk sikap kalau tidak mampu kira-kira Pak Erie bisa enggak membaca atau bisa mengukur sikap anak itu sendirian kalau tidak mampu Pak Erie butuh dari matanya siapa bisa mengukur anak-anak itu nah coba Pak Erie butuh butuh bantuan siapa yang mengamati kalau sikap itu kan harus dengan pengamatan misalnya dari orang tuanya dari apa Pak Erie bisa buat instrumen itu enggak apa-apa tadi kan sudah kita berikan ruang bahwa Pak Erie bisa menentukan alat penilaian yang pas jadi Pak Erie sekarang bebaskan pemikiran bahwa oh semua itu harus saya buat sendiri seperti dulu yang kemudian harus saya amati sendiri mengamati itu kan bisa secara langsung bisa menggunakan mata orang kita kasih panduannya yang penting kan tidak ada rekayasa jadi Pak Erie ringan-ringan saja untuk memikirkannya bagaimana supaya penilaian itu bisa tercapai silakan saya pikir Pak Erie bisa menemukan solusi-solusi jadi yang biasanya Pak Erie bertanya begini itu kan karena sebelumnya itu terasa prosedur kita untuk melakukan penilaian itu kaku sekali penilaian itu harus begini kita amati sendiri dari belakang bahkan dulu itu kalau saya ingat masih jadi guru itu duduknya saja dari belakang kita ngamatinya dengan cara apa padahal waktu itu cuma contoh Pak Mujahid tapi seakan-akan contoh itu sudah menjadi prosedur yang harus dilalui itu yang membuat kesan jadi orang melaksanakan tugas itu kaku kalau tidak begitu salah jadi dari instruktur pusatnya itu biasanya berupa contoh diterima oleh instruktur yang ada di daerah atau pengawas itu sebagai prosedur Pak yang contoh tadi akhirnya jadi prosedur seakan-akan caranya cuma satu itu padahal seribu cara menuju Mekah Bapak Ibu untuk menuju Mekah itu kan caranya banyak jangan dikira menuju Mekah itu harus menunggu 20 tahun naik haji memangnya yang satu tahun enggak ada ada Bapak Ibu dunia ini banyak alternatif gimana Pak kalau ingin naik haji cepat kan bisa Bapak Ibu itu kalau yang membayar 150 juta itu NH plus itu daftar sekarang itu bisa tahun depan itu loh mahal Pak yang enggak pakai uang banyak Pak tapi satu tahun bisa berangkat itu gimana Pak ada jangan dikira enggak ada kalau Bapak Ibu punya kemampuan ikut tujian itu tes jadi petugas haji itu enggak pakai modal enggak pakai asal lulus itu satu tahun berikutnya bisa jadi tidak selamanya untuk naik haji harus 20 tahun itu yang saya katakan seribu cara menuju Mekah Pak Heri juga begitu untuk penilaian ini juga kembangkan ke sana Pak ringan-ringan saja jadi prosedurnya itu Bapak bisa bayangkan saya kalau mengamati murid saya yang letaknya di rumahnya sana kira-kira saya menggunakan siapa ya misalnya oh orang tuanya oh siapa oh saya amati langsung datang monggo silahkan dengan situasi yang Bapak rancang itu tinggal Bapak siapkan instrumennya Bapak siapkan prosedurnya sehingga nanti penilaiannya itu objektif yang dibutuhkan sekali kan bagaimana penilaiannya bisa objektif mengukur anak betul-betul sesuai dengan yang akan diukur kan gitu oke ini sebenarnya ditanyakan di materi kemarin merancang penilaian kemudian Bapak-Bapak Ibu-Ibu bagaimana mengajarkan yang ditanyakan Pak Minhaj mengajarkan pembelajaran dari rumah tetapi keterbatasan jaringan internet segala macam Pak Minhaj harus paham seperti mungkin yang sudah dijelaskan materi berikutnya namanya pembelajaran dari rumah itu penerjemahnya tidak selalu daring 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 itu dalam jaringan Pak dengan internet pembelajaran dari rumah itu bisa juga kalau memang tidak memungkinkan pakai daring pakai jaringan internet kita juga pakai luring luring itu di luar jaringan bagaimana Pak caranya di luar jaringan banyak cara bisa misalnya yang masih ada bau-bau elektronik menggunakan WA WA tidak ada kalau WA tidak ada berarti biasanya lingkungannya kecil bisa juga menggunakan namanya drive-thru misalnya disepakati anak-anak kalau belajar nanti materinya dibersebarkan oleh gurunya melalui di sini nanti setelah itu pengukurannya juga akan dilakukan di sini misalnya di pos madrasa atau di kantor keluran atau kantor kecamatan kerjasama dengan camatnya yang penting komunikasinya jalan sehingga seswa ambil dari sana gurunya ngeletakkan di sana nanti gurunya ngambil juga seswanya ngeletakkan di sana segala macam itu bisa drive-thru bisa bapak ibu guru kunjung banyak cara yang bapak ibu pasti bisa melahirkan itu semuanya sehingga penerjemahan pembelajaran dari rumah itu tidak selalu tunggal yang ada jaringan Alhamdulillah bisa menggunakan aplikasi e-learning tetapi aplikasi e-learning ini bukan satu-satunya media yang bisa dipakai untuk belajar dari rumah banyak cara supaya apa semua kebutuhan semua kondisi itu bisa kita layani dengan baik itu kuncinya di sana kemudian pertanyaan dari usulan dari Pak Minhat tadi bagaimana Pak ini bagus ini ide ini kita perlu membuat tim untuk menyebarkan saya setuju Pak Minhat apalagi kalau Pak Minhat punya keahlian boleh Pak kontak kami Pak boleh kontak kami Pak nanti WA saya 08-12-44-33-44-1 kalau Pak Minhat punya usulan teknis sekarang kan jamannya jaman youtuber kita untuk mensyarkan madrasah ini dengan menggunakan gitu boleh dan saya siap itu nanti mendukung hai guys gimana madrasah kita maju hari ini itu kita bisa nah untuk membentuk timnya boleh Pak Minhat nanti kita kerjasama silakan kalau Pak Minhat punya usulan yang lebih detail boleh tadi hubungi WA saya kita bisa tindak lanjuti insya Allah kalau sekarang memang fokus kita baru kepada pelayanan Pak pencitraan belum sempat terpikirkan kita waktunya sudah mepet kita target untuk mengejar bagaimana saudara-saudara kita guru-guru kita siswa kita mulai tersentuh dengan pelayanan yang baik di tengah keterbatasan ekonomi keterbatasan kondisi seperti ini kita harus semuanya jarak jauh ya kita lakukan apa adanya tapi usulan Pak Minhat tadi suatu saat bisa juga kita lahirkan ayo kita komunikasi nanti mungkin begitu Pak Mujahid Pak Moderator dari pertanyaan satu sampai lima insya Allah sudah saya jawab ya kalau ada yang belum boleh nanti mengusulkan kalau memang waktunya masih ada silakan Pak Pak Moderator kita masih ada 20 menit Pak silakan siap silakan Bapak Ibu yang mau ada yang tadi pertanyaan yang belum saya jawab ada yang belum dijawab tadi dari lima penanya ya kalau sudah silakan yang lain sebut nama dari mana Bali Bali ya Pak ya ya Bali silakan Bali mana Bali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari mana Pak halo halo dari mana Pak dari dari Bantul oh Bantul yang tadi ya Bantul Monggo ya belum jadi tanya Pak tadi ye Pak Bantul yang kedua dari mana lagi mungkin satu-satu aja langsung ya Bantul Assalamualaikum 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 Muhammad Talib Najamudin Oh yang Pak Najamudin tadi iya belum jadi tanya Pak silakan Pak Najamudin jawaban Bapak yang terakhir tadi menawarkan kerjasama itu sudah halo Pak kok mute Pak Pak Najamudin di mute Pak mungkin mute-nya dibuka Pak Pak Najamudin ya sudah Pak Najam diulang Pak diulang sudah ya sudah sudah terdengar diulang Pak berkaitan dengan inovasi pembelajaran Pak ya barangkali KMA 183 ini menurut saya sudah sangat luar biasa kebetulan saya mengajar Quran hadis yang peminatan ya jadi yang tafsir dan hadisnya jadi yang dulu cuma 2 jam sekarang menjadi 4 jam 4 jam betul karena ada tafsir ada ini lumayan longgar ya luar biasa luar biasa materi modul-modulnya itu juga luar biasa ini kalau disampaikan tidak saat pandemi memang sudah bisa maksimal lah sudah bisa maksimal karena disampaikan saat pandemi ini kendalanya menjadi banyak Pak ya siswa itu terbagi-bagi ada yang di rumah ada yang di karantina dan ada yang sudah di asrama jadi terbagi-bagi Pak nah barangkali pandemi ini belum bisa kita prediksi mau sampai kapan tapi alangkah baiknya kita prediksikan lebih lama kan begitu nah itu dikaitkan sistem-sistem pembelajaran atau modul pembelajaran yang lebih banyak ya Pak ya kami dari guru mungkin sangat sangat terbatas baik baik waktu baik apa namanya pembiayaan materi dan lain sebagainya kami banyak terbatasan oleh karena itu mungkin kami para guru ini sangat berharap sekali dari pusat itu untuk bisa memberikan produk-produk modul atau inovasi-inovasi pembelajaran di Youtube tadi yang dikawarkan oleh Bapak yang tadi itu sangat dibutuhkan sehingga inovasi-inovasi atau materi-materi pembelajaran ini bisa lebih banyak bisa lebih komplit mungkin ada yang bersifat apa namanya permainan ada yang bersifat apa namanya quiz quiz yonder dan lain sebagainya sehingga anak-anak itu bisa banyak pilihan mungkin ada materi refreshing mungkin ada macam seperti kartun dan lain sebagainya atau karikatur atau misalnya Youtube-Youtube yang lain supaya kami bisa punya banyak materi karena saya lihat beberapa akhir-akhir ini anak-anak jenuh Pak ya jenuh karena satu mungkin paket internetnya yang cepat habis dan lain sebagainya oleh karena itu harapan kami dari pusat ada semacam apa produk-produk atau modul-modul yang lebih banyak supaya memudahkan para guru untuk bisa menyampaikan terima kasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Pak Madrasah Aliyah Kejuruan Madrasah Aliyah Kejuruan itu tadi ya Madrasah Aliyah Kejuruan di KMA tersebut itu ada jurusan-jurusan yang itu kok kelihatannya hampir sama dengan jurusan-jurusan di SMK Pak oh iya ya lah apakah kemudian kalau Madrasah Aliyah membuka jurusan seperti itu kemudian bagaimana dengan SMK SMK kenapa apakah nanti apakah nanti tidak muncul kecemburuan atau bukan ataukah itu bukan wilayah bukan wilayah dari kemenak Pak gitu ya jadi apakah nanti SMK bagaimana kemudian ketika MA membuka jurusan-jurusan seperti itu terbakasih itu Pak yang kami terbakasih terbakasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ada lagi silahkan satu lagi ya yang silahkan Pak satu lagi dari Manduasraken oh Manduasraken monggo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pak Muhtarom ya Pak Mas nambah lagi silahkan ada Pak Kasubit Pak Juhangil-angil ini Pak Pak Kasubit monggo tadi pada sesi pertama Pak Direktur sering mengatakan nih atau menyebut istilah KMA 165 dengan PMA 165 maaf 183 184 tidak dengan istilah KMA maaf oh ya padahal di kita ini setahu kami yang berada di para guru dan juga di teman-teman semuanya ini adalah KMA oh iya kalau ucap kalau yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi adalah sebuah harapan ke depan ini nah kami ikut bersyukur Pak dan itu harapan kami bersama apa-apa berupa apa-apa tadi memang di sebelah kita sudah memakai PMA sementara kita sampai saat ini juga masih memakai KMA jadi serasa tidak imbang saja Pak nah harapan kami Pak ini sebagai payung hukum buat kami berjalan ke depan bisa segera Pak dijadikan nih KMA menjadi PMA itu saja Pak Kak Sudi terima kasih saya kira cukup Pak Ahmad ya ya siap silakan Pak Ahmad ya saya akan jawab dari Pak Mukhtarom dulu terkait dengan peraturan-peraturan kita dalam bentuk KMA jadi sebenarnya perantara peraturan Menteri dengan keputusan Menteri itu derajat tingkatannya sama Pak sama cuma sifatnya yang beda kalau peraturan itu biasanya ada pasal-pasal Pak yang mengatur langkah demi langkah setara pasal-pasal sedangkan yang ada di KMA itu dia hasil regulasinya lebih global kemudian runtutannya itu dicantumkan di dalam lampiran dalam bentuk panduan ya Pak seperti yang KMA 184 183 itu kan gitu tetapi kalau tingkatannya bahwa peraturan Menteri Agama dengan keputusan Menteri Agama itu levelnya sama Pak levelnya sama jadi sudah cukup menandingi kalau di kemendikbud itu permendikbud kan gitu kan maksudnya kan begitu Pak ya jadi kalau sudah di sana ada permendikbud kita ada KMA yang kemudian kok isinya sejenis itu sudah Pak gak usah ragu-ragu bisa pakai yang KMA itu sudah dibenarkan dalam hukum dan itu sudah dikonsultasikan di Birohukum jadi sudah gak ada masalah nah kemudian kalau bertanya kenapa kalau memang sama kok dalam bentuk KMA Pak nah itu ada satu prosedur Pak pada waktu itu kita ingin keputusannya jadi gini kalau dalam bentuk peraturan itu kajiannya lama Pak detail ayat-perayat dibahas kalau KMA itu pembahasannya itu agak lebih bisa apa lebih singkat gitu rute-rute yang dilalui oleh karena itu kemudian dari kajian strategis saat itu masukan dari berbagai pihak karena kebutuhan perubahan itu sangat mendasar sangat dibutuhkan cepat di madrasa maka saat itu memang kita lahirkan dalam keputusan menteri agama hanya itu saja teknis Pak gak ada masalah di dalam implementasinya gak ada masalah dan insya Allah nanti dalam taraf-taraf yang lebih tinggi misalnya di pemeriksaan segala macam itu sudah kalau sudah ada KMA yang isinya sama dengan permendikbud Bapak pakai yang KMA sudah enggak enggak harus mendengarkan lagi yang isinya sama yang yang di permendikbud tapi kalau menggunakan referensi itu boleh referensi itu kan gak ada batasan Pak ya kita menggunakan referensi dari mana saja boleh itu Pak Muhtarom kemudian berikutnya dari untuk Pak Gover kita ada MA kejuruan MAK apakah nanti itu mengambil lahannya SMK tidak Pak Bapak bisa baca di dalam undang-undang pendidikan nasional tahun 2003 bahwa di sana itu nomenklatur MA MAK SMA SMK itu sudah ada Pak jadi kita membentuk Madrasa Alia Kejuruan itu dalam rangka untuk menerjemahkan undang-undang Pak sehingga dalam klasifikasi pendidikan nasional itu ada satuan pendidikan yang berciri khas keagamaan ada satuan pendidikan yang sifatnya umum di luar keagamaan tadi yang disebut sekolah nah sekolah itu ada dua macam ada sekolah biasa ada sekolah kejuruan bahkan ada sekolah yang luar biasa kita pun juga begitu jadi madrasa itu sederajat dengan sekolah pemilanya di sana ada madrasa yang biasa kalau MIMI MA MTS MTS MA MA kemudian ada madrasa kejuruan hanya di tingkat Alia ya ada MAK kemudian ada madrasa luar biasa juga MLB Pak jadi tidak mengambil lahan karena lahannya untuk madrasa itu kan sudah diisi oleh masyarakat yang memang punya keinginan dalam pendidikan anaknya itu ada penekanan atau penajaman dalam hal keagamaan itu sama halnya dulu waktu awal kemerdekaan negara kita kan mendirikan namanya satuan pendidikan itu kan sekolah Pak kemudian ulama-ulama itu merenungkan padahal kita dulu waktu merdeka ingin lembaga pendidikannya itu tidak begini tapi ada yang muatan agama tapi ulama-ulama kita itu kan arif bijaksana Pak tidak mau seperti sekarang rame-rame protes sana protes ini akhirnya dengan perjuangan beliau-beliau sendiri akhirnya mendirikan sekolah lembaga pendidikan yang diinginkan dari rumahnya dari musolahnya itu yang disebut dengan madrasa baru kemudian dapat pengakuan di tahun 1975 dengan keputusan bersama tiga menteri nah baru saat itu madrasa diakui Pak jadi madrasa ini hasil perjuangan ulama-ulama kita ingin ada layanan pendidikan untuk masyarakat yang menginginkan dalam pendidikan anaknya itu ada muatan keagamanya lebih dalam pemuatan keagamanya itu bisa disajikan di madrasa nah setelah itu berkembang ternyata anak-anak yang belajar di madrasa itu kebutuhannya juga macam-macam tadi perlu ditampung potensinya di bidang sains akademik segala macam sehingga kalau dahulu yang namanya madrasa itu seperti pendidikan agama saja sebenarnya hakikannya sekarang pendidikan madrasa dengan sekolah itu sederajat sama hanya ciri khasnya saja yang berbeda sehingga ruang lingkup pelayanannya sama dengan sekolah sehingga kalau di sekolah ada kejuruan di sini juga ada kejuruan bahkan sekarang sudah berkembang di madrasa itu karena kompleksitas kebutuhan dan persoalannya kalau kita tidak hanya membutuhkan madrasa kejuruan dan madrasa biasa Bapak Ibu madrasa alia bahkan ada kebutuhan gimana ya anak-anak itu dapat bekalnya itu seperti madrasa biasa dia bisa melanjutkan sekarang secara akademik tapi dia juga terbekali keterampilannya itulah lahirnya madrasa plus keterampilan kita ada di kemenikbud belum ada itu Pak madrasa ini memang kita mempunyai akselerasi-akselerasi berdasarkan kebutuhan masyarakat di lapangan sehingga sampai sekarang lahirnya KMA 184 ini di kemenikbud belum ada yang treatment yang seperti ini Alhamdulillah kita terus bahkan dahulu waktu ada RPP satu halaman itu di kemenikbud tahun 2019 itu baru ada Pak kita sudah 2017 sudah lahir SK dirjennya jadi Bapak Ibu warga madrasa sekarang bukan berarti kita banding-bandingkan sekarang saya dorong untuk bisa punya kepercayaan diri bahwa kita itu tidak selamanya mengekor kita suatu saat dalam urusan-urusan tertentu Alhamdulillah kita sudah bisa mendahului bahkan kemudian dipakai termasuk akreditasi itu Bapak Ibu sekarang ada perubahan itu perjuangan dari kita-kita yang di madrasa Bapak Ibu Alhamdulillah sehingga sekarang ada perubahan kebijakan di dalam akreditasi sekolah dan madrasa dan sebagainya jadi insya Allah tidak mengambil lahannya SMK Pak Gofur itu memang sudah bidangnya sendiri-sendiri karena anak yang di madrasa itu boleh juga berpikir yang lain karena madrasa itu bukan sekolah agama tapi sekolah yang berciri khas keagamaan sehingga pengembangan dirinya di sana juga bebas tapi tetap ciri khas keagamanya tidak ditinggalkan kemudian bantul Pak Najamudin sistem pembelajaran ya Pak saya setuju Pak memang perlu ada masa pandemi ini kan tidak kita rencanakan Pak ya sehingga muncul sehingga sekarang yang kita dahulukan kemarin itu adalah melayani hal-hal yang pokok karena itu buku kemarin baru terbit sudah utuh sekarang dipenuhi untuk pelajaran PAI dan bahasa Arab segala macam itu juga butuh proses panjang Pak video itu sekarang sudah kita koleksi baru akan kita pila-pila RPP itu sampai terkumpul 3000 RPP Pak ini kan harus kita pila-pila dulu ternyata itu juga tidak sederhana sehingga ide Pak Najamudin bagaimana materi-materi itu bisa tersedia nanti bisa memudahkan guru-guru mencari rujukan itu sama Pak dengan cita-cita kita Pak sekarang sedang proses semuanya moga-moga sajalah sambil di tengah keterbatasan seperti ini kita juga menanggulangi keadaan itu semuanya bisa kita tape hanya saja yang perlu disadari teman-teman lembaga kita di Kementerian Agama ini memang cekli Pak kecil sedikit memenuhi untuk ngurusi banyak hal kalau di Kementerian Kementerian mengapa agak linca Kementerian Kementerian itu lembaganya besar Pak ada pusat-pusatnya sendiri untuk ngurusi penilaian itu ada pusat penilaiannya sendiri untuk ngurusi kurikulum ada pusat kurikulumnya sendiri untuk ngurusi operasional sekolahnya ada direktorat sekolah sendiri segala macam kita itu jadi satu Pak satu tempat mengapa kok satu tempat ya itu peruturan pemerintah Pak lembaga yang didirikan cuma itu jadi kita ini satu lembaga mengurusi sekian banyak kepentingan oleh karena itu mengapa kita menggunakan skala prioritas yang kita butuhkan adalah yang kita dahulukan adalah hal yang vital dulu insya Allah nanti yang lain-lain termasuk yang usulannya Pak Minhaj tadi bisa membuat pencitraan madrasa yang lebih siap di masa datang ya nanti setelah kita sudah bisa bernapas memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mendasar insya Allah kita mulai berpikir hal-hal yang sekunder Pak sekunder itu bukan berarti tidak diperlukan ya diperlukan tetapi bisa diprioritaskan berikutnya kalau ditinggalkan gak mati itu loh Pak sekunder itu yang primer itu ditinggalkan mati karena itu yang kita dahulukan yang primer dulu gitu loh supaya gak mati setelah itu baru kita akan masuk ke sekunder insya Allah Pak nah termasuk kalau Pak Najamudin punya apa ya ide-ide yang bagus bahkan punya karya silahkan Pak bisa dihubungi kami Pak nanti karyanya bisa kita masukkan atau Pak Najamudin bisa menghimpun teman-teman untuk bisa berkontribusi untuk teman-temannya senegeri ini produk-produk apa video segala macam boleh Pak sampaikan ke kita karena di e-learning madrasah itu kan sebenarnya sudah kita kasih ruang luas Pak ya disana kita bisa membentuk kelas bisa membentuk diskusi bisa membentuk apa bahkan referensi-referensi buku referensi apa tontonan video itu semuanya sudah tersiapkan di kamar-kamarnya sudah kita siapkan tinggal sekarang kita memikirkan bagaimana kamar-kamar itu kita isi Pak sebanyak mungkin nah oleh karena itu kontribusi teman-teman di madrasah bila ada produk-produk boleh Pak silakan kontak kita nanti kita akomodir Pak untuk kemajuan kita bersama kalau tidak dengan bantuan bersama-sama kan mungkin kita tidak bisa secara optimal melayani kita semua mungkin begitu Pak Najamudin ya ide-ide nya terima kasih Pak Minha juga tadi saya tunggu konfirmasi berikutnya Pak saya setuju mungkin itu Pak Pak Mujahid ya silakan baik terima kasih Pak Kasobit yang telah menjawab beberapa pertanyaan dari sesi pertama dan kedua nampaknya kita dibatasi Pak Ahmad oh iya batasi waktu untuk beristirahat istirahat sholat dan makan Pak Ahmad oke baiklah Pak Ahmad perlu menyampaikan closing statement ya saya hanya menyampaikan pada teman-teman guru guru madrasah sekarang perlu mulai menanamkan percaya diri Pak bahwa kita tidak harus selalu menjadi ekor kita perlu percaya diri suatu saat kita bukan suatu saat kita sekarang sudah bisa mulai jadi kepala kita mendahului bisa sehingga produk-produk dari kita tidak selalu harus kita lihat di sekolah sudah apa kita baru ngikut jangan kita bisa begitu juga kita tapi juga kalau bisa membuat produk yang lebih kreatif lebih nomotif kita juga boleh duluan yang terpenting siswa layanan siswa keunggulan layanan pada siswa itu merupakan cita-cita kita yang harus kita gulkan nah dengan demikian jangan sampai ada keraguan-keraguan di guru-guru ungkapkan semua inovasi Bapak Ibu lahirkan semua kreasi Bapak Ibu anak-anak bangsa di masa sekarang di masa datang menunggu uluran kreasi inovasi yang Bapak Ibu lahirkan semua demi kemakmuran kehidupan bangsa kita negara kita di masa yang akan datang atau juga lebih khusus lagi kebahagiaan kemakmuran anak cucu kita dan keselamatan anak cucu kita di dunia dan di akhirat nanti dari karya kita walaupun belum tentu kita bisa mengamatinya nanti secara langsung karena kita punya keterbatas umur paling tidak Bapak Ibu kita sudah meninggalkan jariah itu bahasa agamanya dalam bahasa umumnya kita meninggalkan legesi peninggalan yang bermakna untuk anak cucu kita moga-moga amal kita semuanya dicatat dan diridhoi lah Allah sebagai amal ibadah dan moga-moga betul-betul yang kita jalankan itu punya dampak yang positif untuk kehidupan bangsa kita anak kita keselamatan kita dunia wal-akhirat terima kasih wallah musta'an wallahul mu'afiq laquamid tarik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Kasubit Pak Dr. Haji Ahmad Hidetullah MPD yang telah menyampaikan banyak hal sekali lagi jazakumullah ahsanal jazak kepada Bapak dan Ibu guru di zona Jawa Bali dan Jogja mudah-mudahan kita semua dapat menyerap pengalaman ilmu yang disampaikan Pak Ahmad dan dilaksanakan di masing-masing tempat mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua amin ya rabbal alamin marilah kita tutup acara sesi ini dengan bersama membaca hamdallah alhamdulillahi rabbil alamin saya dari selaku moderator mohon maaf apabila belum bisa mengakomodir semua pertanyaan dari Bapak dan Ibu silakan nanti pertanyaan bisa disampaikan melalui media yang lain gitu baik terima kasih sekali lagi pada Pak Ahmad marilah sekali lagi kita tutup dengan membaca hamdallah alhamdulillah iroh bil alamin saya selaku moderator mengucapkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam saya kembalikan ke Pak Hos ya Pak Fivin dan Pak Haryadi baik untuk Bapak dan Ibu peserta BIMTEK jangan lupa untuk mengisi daftar absensi linknya sama dengan kemarin kalau pun lupa bisa dilihat di screen terima kasih selamat istirahat dan nanti kita akan lagi jam 13.30 WIB terima kasih wadumtum wadumtum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam selamat menikmati selamat menikmati Pak Fivin Pak Fivin Pak Fivin itu slide siapa Pak Fivin ya slide-nya jenangan Bapak oh saya ya iya kok nggak ada ya Pak Ahmad Bapak slide Pak Ahmad ya iya bukan Mas Fivin bukan bukan Bapak saya nggak ada ya sudah ada jeling Pak sudah ada jeling kemarin di kiri ya sudah ya Pak sudah ya Pak sudah ya Pak oke 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 selamat menikmati selamat menikmati ya Pak selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 LMS, yaitu Learning Management System, di mana pada aplikasi ini kita bisa menggunakan untuk pembelajaran di madrasa kita. LMS itu singkatan dari Learning Management System, yaitu di mana ada sistem yang pada aplikasi e-learning madrasa ini yang di dalamnya termuat, yaitu manajemen untuk pembelajaran. Kalau kita pahami sebuah sistem, maka di situ akan ada sebuah aturan-aturan, ada sebuah interaksi, ada komponen-komponen, ada input, kemudian ada output, dan bagaimana pengelolaannya, maka aplikasi e-learning madrasa ini diharapkan menjadi sebuah aplikasi yang paling sesuai untuk digunakan di lembaga kita, yaitu lembaga madrasa. Kaitannya dalam hal ini, Bapak-Ibu sekalian, peserta Bintek yang dimuliakan Allah, bahwasannya kita mari bersama-sama belajar bagaimana mengimplementasikan e-learning madrasa ini pada pembelajaran di madrasa kita. Yang saya sampaikan nanti materinya secara umum, Jadi, nanti Bapak-Ibu, para peserta, kalau memang butuh penjelasan lebih, silakan nanti bertanya, kemudian nanti saya akan menjelaskan secara live tentang penggunaan aplikasi ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, Bapak-Ibu sekalian, maka saya akan tampilkan sebuah slide untuk penjelasan dari aplikasi e-learning ini. Nah, materi yang saya berikan adalah mengoperasionalkan LMS e-learning madrasa, di mana aplikasi ini sudah dicanangkan mulai bulan Desember tahun 2019, sudah dilaunching pada saat itu, dan sudah dicoba dengan beberapa madrasa yang menggunakan aplikasi ini. Kemudian, berlanjut di bulan-bulan berikutnya, mulailah aplikasi ini secara booming digunakan oleh hampir seluruh madrasa se-Indonesia. Yang selama ini, dari beberapa review yang ada, bahwa aplikasi ini memang sangat sesuai dan cocok untuk madrasa. Aplikasi ini dikembangkan, Bapak-Ibu sekalian, sebelumnya adalah karena menghadapi era industri 4.0, di mana pada saat itu Bapak-Ibu kita tahu bahwa harus informasi yang begitu cepat, maka membutuhkan pembiasaan dari murid-murid kita untuk belajar sesuatu yang lebih cepat. Dan di samping itu, informasi yang terus-menerus secara pergantian hadir dan secara update terus-menerus, maka kita harus membiasakan siswa-siswa kita dalam kondisi yang juga selalu up to date. Yang kedua, perlu diketahui juga dengan menggunakan aplikasi e-learning ini, kita bisa menghemat banyak biaya yang terkait dengan dulunya kita harus menggunakan kertas, untuk modul, kemudian untuk mengerjakan dan sebagainya, maka sekarang kita dengan menggunakan LMS e-learning madrasah ini, kita bisa menghemat banyak biaya yang terkait dengan pembiayaan yang ada di madrasah. Dan yang ketiga, Bapak-Ibu kalian bisa nikmati dari aplikasi LMS e-learning ini, di sini nanti banyak memuat hal-hal yang positif untuk penyelenggaraan pendidikan di madrasah, termasuk bagaimana kolaborasi antara Bapak-Ibu guru, komunikasi antara Bapak-Ibu guru dengan siswanya, atau Bapak-Ibu guru dengan gurunya, kemudian supervisi, hirarki, dan sebagainya antara kepala madrasah, pengawas, dan guru-guru, termasuk juga guru BK, berkait dengan bagaimana upaya dari lembaga pendidikan kita untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai standar kelulusan yang sudah dikarankan dalam tujuan pendidikan kita. Baik, kita mulai dengan slide by slide, nanti mohon diperhatikan dari SAKMA, jika nanti ada yang kurang jelas, maka silakan dicat, ngecat ke Zoom, ke grup Zoom, kemudian nanti moderator akan bisa mencatat untuk pertanyaan-pertanyaan Bapak-Ibu sekalian. Nah, sebagai sebuah sistem Bapak-Ibu sekalian, aplikasi ini ada enam user access. Yang pertama adalah operator madrasah, yang loginnya menggunakan NSM atau nomor stasi masyarakat, dan password yang sudah ditentukan dari web e-learning madrasah, web e-learning.git.id. Kemudian yang kedua adalah guru mata pelajaran, di mana guru punya peran penting dalam aplikasi ini untuk proses pembelajaran. Yang ketiga adalah siswa yang sebagai obyek aktif untuk kita membelajarkan materi pembelajaran pada siswa kita, sehingga siswa kita tercapai sesuai dengan tujuan yang ada dalam kurikulum kita. Yang keempat adalah guru BK. Guru BK adalah guru yang punya peran penting juga untuk mengoptimalkan potensi anak-anak. Sekaligus juga ada masalah yang terkait dengan hal-hal perkembangan anak. Guru BK sangat penting sekali perannya dalam menyelesaikan hal tersebut. Yang kelima adalah wali kelas. Wali kelas seperti biasa dalam mengkondisikan kelasnya, sekaligus nanti mengawasi kelasnya, bagaimana aktivitas gurunya, aktivitas siswanya dalam proses pembelajaran. Yang keenam adalah supervisor atau kepala madrasa, dan juga di sini terlibat juga adalah pengawas madrasa yang login menggunakan nomor induk pegawai atau NIP, itu bisa nanti mengawasi seluruh aktivitas yang ada di aplikasi LNIC ini, khususnya interaksi antara guru dengan siswa, dan terutama adalah aktivitas-aktivitas guru yang nantinya menjadi dasar penilaian kinerja dari Bapak-Ibu guru dalam proses pembelajaran. Nah, kalau kita lihat dalam hal ini, enam komponen yang aktif dalam aplikasi ini, ini akan bisa mewakili bagaimana sebuah madrasa secara umum menjalankan proses pendidikannya atau menjalankan proses pembelajarannya. Di mana nanti aktivitas-aktivitas ini, arahnya adalah satu, yaitu Bapak-Ibu sekalian, bahwa bagaimana kita mengajar, bagaimana proses pembelajaran di lembaga pendidikan kita, itu menjadi efektif dan efisien. Nah, operator madrasa yang login tadi menggunakan NSM dan password yang sudah ditentukan adalah melakukan manajemen user yang dapat login ke dalam e-learning. Jadi, nanti yang memasukkan gurunya, nama gurunya, sekaligus username dan passwordnya, siswa, termasuk username dan passwordnya, pembagian kelasnya, pembuatan kelasnya, pengaturan mapelnya, pengaturan tahun pelajaran dan semesternya, pengaturan akses dari BK dan supervisor, itu yang ngatur adalah operator madrasa. Termasuk, Bapak-Ibu sekalian, jika terkait dengan nanti ada hal-hal yang mungkin terkait dengan lupa password dan sebagainya, maka bagian operatorlah Bapak-Ibu bisa menanyakan tentang hal-hal tersebut. Karena operator ini bisa membuka akses atau password apapun yang ada di pengguna dari aplikasi e-learning ini. Yang kedua adalah guru mata pelajaran, guru mata pelajaran, tugasnya nanti adalah membuat ruang kelas. Artinya operator memang di sini tidak ada hak untuk membuat kelas. Jadi yang membuat kelas itu adalah Bapak-Ibu guru masing-masing. Jadi kalau nanti ketika sudah login, Bapak-Ibu akan bisa membuat ruang kelas yang Bapak-Ibu ajar sesuai dengan mapel yang diampu. Kemudian membagikan bahan ajar, membuat rencana pembelajaran, membuat kuis, membuat GPT, dan penilaian-penilaian yang lain. Kemudian yang ketiga adalah siswa madrasa. Siswa madrasa nanti mengikuti setiap kegiatan belajar, mengajar di dalam kelas, antaranya mempelajari bahan ajar yang dibuat oleh guru, kemudian mengerjakan tugas dan mengerjakan soal berbasis GPT. Dan yang keempat adalah guru bimbingan konseling. Guru bimbingan konseling itu memberikan layanan tujuh layanan konseling. Yang nanti prosesnya ketika guru bimbingan konseling itu sudah diberikan akses dengan kelas-kelas tertentu, maka guru bimbingan ini bisa mengakses atau memberikan pimpinan kepada anak-anak yang sudah diberikan kepada beliau. Kemudian yang kelima, yaitu wali kelas, yaitu melakukan penilaian KI 1, KI 2. Yang mungkin dalam hal ini memang masih belum optimal untuk penilaian KI 1 dan KI 2, tapi pada prinsipnya wali kelas adalah mempunyai hak untuk memberikan penilaian itu. Dan melakukan rekap nilai. Rapot mulai dari awal, via 1 sampai nilai pas, kemudian juga nanti bisa melihat, Bapak-Ibu sekalian, aktivitas dari siswa-siswanya. Jadi kalau misalnya siswa A dengan gurunya si B, maka dia wali kelas bisa mengontrol anak si A ini aktivitasnya di kelasnya guru B itu seperti apa. Jadi hadir dan tidak itu ada. Nah kemudian yang terakhir adalah supervisor atau kepala madrasah itu dapat mengetahui proses kegiatan belajar-mengajar dalam kelas dan kinerja guru dalam mengajar. Mungkin nanti kalau ada hal yang ditanyakan terkait dengan ini, yang mungkin tidak tersampaikan dalam slide saya, silakan Bapak-Ibu sekalian untuk bisa menanyakan secara khusus setelah session saya untuk menyampaikan materi ini. Terkait dengan hal ini Bapak-Ibu sekalian, karena peserta BIMTEK adalah Bapak-Ibu guru, terutama Bapak-Ibu guru koronatis, tapi ini materi yang saya sampaikan secara umum, tapi pada presidnya sama. Ketika kita login dalam e-learning, maka kita akan menuju sebuah beranda. Nah halaman beranda ini, itu sangat penting sekali Bapak-Ibu untuk bisa manfaatkan sebaik mungkin. Karena dengan beranda ini Bapak-Ibu bisa melihat Bapak-Ibu guru yang lain, yang pada saat itu, pada sebelumnya sudah membagikan ide-ide kreatifnya, atau mungkin pengumuman-pengumuman yang disampaikan oleh Bapak-Ibu guru bisa kita lihat dalam halaman beranda ini. Atau halaman beranda ini, sama dengan kalau kita klik menu yang di atas itu adalah forum madrasah. Nah, di forum madrasah ini Bapak-Ibu sekalian, Bapak-Ibu bisa menuliskan sesuatu yang bermanfaat. Taruhlah informasi tentang bagaimana belajar yang baik, informasi bagaimana menjaga kesehatan yang baik, kemudian informasi-informasi yang terkait dengan hal-hal yang bisa meningkatkan kebaikan-kebaikan di madrasah, meningkatkan prestasi-prestasi di madrasah. Pada khususnya di sini, Bapak-Ibu sekalian, ada pengaturan juga untuk apa yang disampaikan oleh Bapak-Ibu guru itu ditujukan ke mana? Di sebelah kiri, klik bagikan. Ketika kita di halaman yang ada, apa yang Anda pikirkan, itu di bawahnya ada klik bagikan. Sebelah kirinya itu ada pengaturan kiriman. Pengaturan kiriman itu nanti ketika Bapak-Ibu mengetik di situ, ketika di klik pengaturan kiriman, nanti ada tujuan yang secara spesifik mau disampaikan ke mana. Kalau misalnya ke kelasnya, kalau Bapak-Ibu ngajar 10 kelas, berarti murid atau siswa 10 kelas akan menerima informasi dari Bapak-Ibu. Atau ke kelas online tertentu, misalnya kelas 8, A, atau kelas 10, A, atau kelas 10, Ipa 1, 10, Ipa 2, bisa dilakukan di situ. Atau semua warga madrasah membaca di situ. Maka di situ ada pengaturan kiriman yang Bapak-Ibu bisa atur. Nah, terutama Bapak-Ibu sekalian, yang perlu saya sampaikan Bapak-Ibu, di LNI ini, kelihatan beranda ini sepertinya adalah sesuatu yang sederhana sekali. Tapi, kalau kita membaca sebuah sistem Bapak-Ibu sekalian, bahwa ketika seorang guru memberikan sebuah pesan di situ, entah itu ide kreatif, entah itu pesan-pesan yang manfaat, maka biasakan Bapak-Ibu sekalian memberikan like, di-klik like atau suka, atau suka plus komentar. Kenapa? Nah, memang kita jarang membiasakan diri kita itu untuk mengapresiasi orang lain. Kalau kita mengapresiasi secara secara fisik ya, Bapak-Ibu, tata muka gitu dengan teman kita, kadang-kadang ngelam itu adalah sesuatu yang mungkin jarang, jarang kita lakukan. Maka, Bapak-Ibu sekalian, dengan adanya aplikasi e-learning ini, membiasakan kita untuk bagaimana memberikan apresiasi kepada orang lain. Men-support orang lain untuk selalu bisa berkreasi atau berprestasi. Nah, itu akan dibaca anak. Kalau Bapak-Ibu gurunya memang keakrapannya tinggi, terolah begitu, komunikasinya bagus, pasti di situ, di alam beranda, ketika salah satu guru itu menuliskan sesuatu, yang lain, pasti banyak itu yang suka, kemudian komentarnya, dan sebagainya. Dan oleh karena itu, akhirnya mungkin murid-murid kita akan tahu, wah, ternyata Bapak-Ibu guru kita itu kompakan ya. Akhirnya, begitulah. Ketika kita membaca sebuah sistem, komunikasi yang bagus dari Bapak-Ibu guru akan menandakan bahwa organisasi yang ada, atau madrasa itu adalah madrasa yang kualitasnya sangat bagus. Ketika masuk ke dalam kelas, kita juga bisa memanage kelasnya. Apa yang bisa dilakukan di dalam kelas kita ya. Kalau Bapak-Ibu guru, ketika masuk, adalah melengkapi melengkapi perlengkapan untuk mengajar. Jadi, misalnya, kita harus memasukkan KIKD dulu. Kemudian KIKD sudah masukkan, kita ngatur KKM-nya. Kita ngatur KKM-nya, kemudian ngatur bahan ajarnya. Membuat rencana pembelajarannya. Pertemuan satu nanti apa? Tanggal berapa? Pertemuan dua? Materinya apa? Tanggal berapa? Tujuannya apa? Dan sebagainya. Nah, sampai Bapak-Ibu nanti bisa menggabungkan siswa di dalam kelas itu. Jadi, siswa itu nanti yang menggabungkan, memasukkan dalam kelas itu adalah bagian dari tugas dari Bapak-Ibu sekalian. Nah, di sini Bapak-Ibu, ketika nanti kita pahami bahwa semua perlengkapan yang harus diisi oleh Bapak-Ibu guru, itu semuanya akan dibaca oleh anak. Jadi, misalnya, KIKD, ya anak-anak akan tahu. Ternyata tujuan saya adalah ini. RPP-nya. Oh, berarti perencanaannya pertemuan satu itu adalah targetnya ini, tujuannya ini, dan sebagainya. KKM-nya, dan sebagainya. Nah, kita lanjutkan. Kalau misalnya kita masuk kelas 8F. Contohnya. kalau Bapak-Ibu memberikan sebuah materi pembelajaran di pertemuan pertama, misalnya. Di pertemuan pertama. Untuk memberikan keterangan yang lebih jelas, di situ ada tersedia namanya timeline. Timeline kelas. Nah, di situlah Bapak-Ibu silahkan memberikan penjelasan penjelasan tentang tugas-tugas itu. Termasuk di situ ada kalimat mungkin yang memancing anak-anak untuk memberikan komentar. Contoh misalnya, ketika Bapak-Ibu memberikan materi tentang materi bab 1. Materi bab 1. Di situ jelaskan, Bapak-Ibu ditambil tulis, anak-anak untuk materi bab 1, di situ ada tugas yang harus dikerjakan. Untuk yang belum paham, silahkan menanyakan di komplom komentar. Atau kalau guru matematika misalnya juga begitu. Jadi kalau menjelaskan sesuatu nggak bisa, nanti link tertentu, misalnya link YouTube atau link apapun, itu bisa dimasukkan di kolom timeline. Jadi anak-anak untuk mempelajari materi pendukung, selain mungkin tidak masuk di dalam di dalam bahan ajar, Bapak-Ibu di timeline silahkan dituliskan, mungkin kalau ada web yang mau digunjungi atau apapun, di timeline itu silahkan ditulis. Dan disitulah interaktif dalam satu kelas itu bisa terjadi. Cuma di sini perlu diketahui bahwa promotornya adalah guru. Artinya kalau guru sudah menulis timeline, anak-anak baru bisa kirim komentar. Kalau gurunya nggak ngisi, anak-anak nggak bisa untuk memberikan komentar atau pertanyaan apapun. Sehingga untuk itu Bapak-Ibu kalian, kreativitas guru dalam hal ini untuk bagaimana menjelaskan materi itu bisa dilakukan di kolom timeline ini. Kelas online yang dibuat, Bapak-Ibu bisa lihat berapa jumlah kelas online-nya. Kemudian tugas pertama dari Bapak-Ibu sekalian adalah memasukkan KIKD. Karena kita membuat perangkat pembelajaran dan perangkat itu nanti akan dibaca sesuai. Maka secara berurutan nanti harus saya sampaikan Bapak-Ibu pertama kali harus memasukkan KIKD. Kalau KIKD ini tidak diisi, maka Bapak-Ibu tidak akan bisa pernah membuat KKM, rencana pembelajaran, penugasan, baik KIKD atau KIKD dan juga CBT. Jadi Bapak-Ibu KIKD ini wajib diisi. Isikan KIKD-nya dalam kurun waktu satu semester. berjalan. Yang kedua, setting KKM. Di situ ada KKM jumlahnya empat. Satu, dua, tiga, empat. Kenapa empat? Karena KD-nya tadi yang dimasukkan adalah empat. Kalau KD-nya yang dimasukkan cuma satu, ya akan muncul satu. Kalau KD-nya yang dimunculkan dua, ya dua. Jadi sesuai dengan jumlah KD-nya yang dimasukkan oleh Bapak-Ibu sekalian. Perlu dipahami Bapak-Ibu, mungkin di sini sama ini ya, 78 semua untuk KKM-nya. Jadi pada prinsipnya, KKM itu berlaku per KD. Jadi kalau misalnya KKD satu ya, 78 itu ya. Nanti anak yang dapat kurang dari 78, maka dianggap tidak tuntas, harus remedium. Tapi kalau misalnya KD dua, misal, KD dua, KKM-nya tertulis 60, maka anak dapat 76, dia lolos. Dapat 74, lolos. Dapat 62, lolos. yang kalau lolos dapat di bawah 60. KD tiga juga begitu. Kalau tertulis 78, ya kalau kurang dari 78, jadi dianggap tidak tuntas. Dan seterusnya. Kemudian untuk rencana pembelajaran, Bapak-Ibu, ketika kita membuat sebuah kelas, kemudian setting pertemuannya 16 kali, ya Bapak-Ibu harus membuat 16 kali perencanaan. perencanaan di sini, di e-learning tidak sesusah dengan yang kita membuat RPP. Ini lebih simpel, lebih simpel, karena kita belajarnya sistem online, atau menggunakan aplikasi. Kita buat lebih simpel. Nah, kenapa Bapak-Ibu harus membuat pertemuan 1-16? Nanti Bapak-Ibu akan tahu bahwa ketika RPP ini sudah selesai, dan anak-anak login masuk ke kelas Bapak-Ibu sekalian, anak-anak itu membaca ini. Tanggal sekian, Bapak-Ibu, RPP pertemuan 1, ya nanti tanggal berapa, bulan berapa, di situ muncul di kalender anak-anak pertemuan 1 materinya apa. Kalau ada pertemuan kelima, misalnya CBT, terulis-ditulis CBT, ya nanti CBT itu akan muncul di kolomnya kalender anak-anak, atau Bapak-Ibu sendiri nanti bisa melihat sendiri. Kemudian Bapak Najar, Bapak Najar yang perlu saya sampaikan Bapak-Ibu sekalian, adalah Bapak Najar yang relevan untuk pembelajaran dan sekaligus itu diperuntukkan kalau bisa adalah pada setiap pertemuan atau setiap rencana pembelajaran. Jadi kalau misalnya kita pertemuan ketiga, misalnya materi bab tiga, ya yang diseran yang bab tiga saja, jangan bab empat lima, dan seterusnya diseran dulu. Kenapa begitu? Kadang-kadang kita melihat BSE yang tebal itu langsung di-share ke anak-anak. Langsung dipasukkan Mbak Najar. Kalau Bapak-Ibu memakai server lokal, aman-aman saja. Tapi kalau pakai server GPS dan sebagainya, maka akan cepat penuh. Dan perlu disadari juga bahwa ketika anak-anak download 11 MB atau 10 MB atau 8 MB dalam satu Bahan Najar, maka mereka akan berat sekali. PDF 8 MB misalnya. Berat sekali. Tapi kalau Bapak-Ibu hanya membaikkan satu bab, apalagi modul yang dibuat oleh sendiri dan sudah diringkas dan diperjelas, di situ juga sudah ada petunjuk-petunjuknya, bagaimana cara mempelajarinya, saya rasa itu lebih baik. Nah, yang kedua, yang dimasukkan di sini bukan hanya Bahan Najar yang sifatnya untuk pembelajaran itu saja, terkait materi, tapi juga tugas-tugas bisa dimasukkan Bahan Najar. Jadi kalau Bapak-Ibu memberikan tugas, soal-soalnya bisa dimasukkan di Bahan Najar ini. Sehingga anak-anak nanti ketika mereka ada tugas dari Bapak-Ibu, petunjuknya silakan melihat Bahan Najar soal untuk materi blablabla. Dan silakan di-download, kemudian kerjakan, setelah selesai baru di-upload. Nah, itu contoh ketika kita memberikan petunjuk kepada anak-anak di mana soal-soal itu kita masukkan dalam Bahan Najar atau tugas-tugas yang akan kita berikan termasuk tugas apapun yang ada itu dimasukkan ke dalam Bahan Najar. Nah, kemudian tugas dari guru adalah salah satunya lagi adalah menggabungkan sesuai atau memasukkan sesuai. Pada guru-guru tertentu yang guru mapel biasanya langsung saja klik gabungkan semua. Tapi, kalau Bapak-Ibu ingin atau Bapak-Ibu kurang hatis ternyata adalah pemimpin Tafid misalnya. Pemimpin Tafid. Maka, bisa dalam satu kelas itu dibuat beberapa kelompok. Teknisnya, ketika Bapak-Ibu buat kelas baru, buat kelas baru, dikasih nama, biasanya kelas 10 IPA, 1, kelompok 1, 10 IPA 2, kelompok 2, misalnya gitu. Nah, ketika masuk 10 IPA, kelompok 1, siswa yang digabungkan mungkin nomor absen 1-10. Itu diklik satu-satu. Yang kelompok 2, 11-20. Jadi, diklik satu-satu. Itu bisa juga dilakukan dalam aplikasi ini. Sehingga nanti kalau setoran Tafid, kalau ibu bisa pakai video conference yang isinya hanya 10 anak-10 anak. Sehingga nggak terlalu berat. Nah, kemudian absensi kelas. Anak-anak yang tergabung dalam kelas itu bisa kita cek absensinya. Bulan berapa, tahun berapa, kemudian dia tanggal pertemuan satu masuk apa enggak, pertemuan dua masuk apa enggak, pertemuan tiga masuk apa enggak. Itu bisa dilihat dari gurunya, anak-anak itu aktif masuk atau tidak. Kemudian kegiatan guru berikutnya adalah mengisi jurnal kelas pada saat pembelajaran. Jurnal ini hanya diisi dengan nama-nama siswa yang yang secara mungkin dalam artian menonjol ya atau kegiatannya ekstrim dalam tanda petik. Itu dibuat atau dicatat oleh Bapak-Ibu guru. Misalnya anak itu menolong temannya. Kemudian anak itu berbuat baik pada teman-teman di kelasnya dan sebagainya. Itu dicatat di jurnal itu. Dan di situ ada tulisan positif atau negatif. Nanti ketika kisi kalau anak itu memang arahnya ke positif ya di klik positif kalau arahnya ke negatif negatif. Jalan mencuri itu ya berarti negatif. Nah itu nanti ini jurnal ini akan dibaca oleh wali kelas. Dibaca oleh wali kelas. Dan sekaligus kalau enggak salah nanti juga bisa dibaca oleh guru BK. Kemudian aplikasi pendukung yang juga untuk pembelajaran di mana ini adalah super revolusi untuk ehemat kertas ya. Terus hasilnya tetap akurat yaitu CPT. CPT ini bisa dipakai untuk ulangan harian, ulangan tengah semester, maupun untuk ujian akhir semester atau ujian akhir tahun. Nah di sini banyak banyak pilihan soal, bisa pilihan ganda, kemudian bisa juga soal menjodohkan, soal untuk jawaban singkat, ataupun soal yang jawaban isi yang urean. Nah Bapak-Ibu nanti bisa silakan memilih dari yang tersedia itu. Kemudian Bapak-Ibu juga bisa membuat penilaian KI3. Penilaian KI3 itu macam-macam, bisa berupa CPT, juga bisa juga nanti Bapak-Ibu memberikan penugasan-penugasan pada anak-anak yang hasilnya nanti di-upload. Ketika di-upload, Bapak-Ibu nanti tinggal klik hasil upload anak-anak-anak, maka akan tahu gambarnya yang di-upload seperti apa, produknya yang kita minta seperti apa, kemudian kita masukkan nilai secara manual dan kita akan memberikan feedback kepada anak-anak. Kenapa kita menilai 80, 86, atau 90, itu harus ada alasan yang diberikan kepada anak, sehingga anak tahu kelemahannya ataupun kelebihannya. Nah kemudian untuk penilaian akhir semester, itu bisa juga kalau menggunakan aplikasi CPT ini langsung terperan nilainya, tapi kalau mau memakai aplikasi yang lain, Bapak-Ibu sekalian, atau memakai kertas, kita bisa rangkum dan kita bisa input manual di aplikasi ini. Nah, untuk di akhir semester, Bapak-Ibu sekalian, bisa melihat rekap nilai rapot, di situ nilai rapotnya bisa pengetahuan, bisa keterampilan. Nanti kalau kita klik tab di atasnya, KI4, KI3, maka nilai penilaian hariannya akan muncul semua di sana. Baik penilaian harian yang di KI4, maupun di KI3. Kemudian, guru juga bisa melihat atau memonitoring aktivitas siswa. Contoh di sini ada siswa yang login, mulai terolah di situ April 2020, pukul 22, sampai pukul 22 lebih 1 menit, sampai 22 15 menit. Aktivitas di situ terekam, lognya ada, sehingga ketika kita memberikan penilaian terkait penilaian spiritual dan penilaian sikap yang lain, maka kita bisa melihat bagaimana anak-anak itu mengikuti pembelajaran kita, apakah sudah sesuai dengan kriteria itu atau tidak. kemudian yang perlu saya sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian, inilah wujud dari sebuah perencanaan yang dibuat oleh Bapak-Ibu guru sekalian, yaitu adanya kalender kelas. Anak-anak juga melihat Bapak-Ibu sekalian, perencanaan Bapak-Ibu. Jadi misalnya di situ, tanggal tanggal 30 bulan Maret, itu ada pertemuan 12. Kemudian tanggal 6, ada pertemuan 13. Tanggal 13, ada pertemuan 14. Tanggal 20, di situ ada pertemuan 15, yaitu ulangan harian. Kemudian tanggal 27, ada pertemuan yang ke-16. Nah, ketika tahu seperti itu Bapak-Ibu, Bapak-Ibu membuat perencanaan seperti itu, maka anak sudah bisa membaca. Dan nanti anak bisa memprediksikan saya harus melakukan apa. Sehingga anak punya kesempatan untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik. Nah, jika dalam pembuatan kelas, dalam pembuatan kelas, mungkin ada kelas yang salah, kita salah masukkan, atau mungkin tahu-tahu ketika kita mau menggabungkan sespa, kok sespa saya kosong. Maka Bapak-Ibu bisa membuka di pengaturan kelas, kemudian kelas untuk diisi, kelas untuknya diisi, terus rombelnya dilihat. Nah, kadang-kadang Bapak-Ibu sekalian rombelnya salah, sehingga muridnya kosong. Maka kita harus klik rombelnya, kita cari rombel yang sesuai. Sehingga nanti akan muncul sespanya. Kalau sudah selesai, bisa disimpan. itu tadi Bapak-Ibu yang terkait dengan apa yang disiapkan oleh Bapak-Ibu Guru. Nah, sekarang Bapak-Ibu sekalian, kita akan mencoba bagaimana anak-anak, karena kebanyakan anak-anak menggunakan smartphone atau HP, maka ini saya jadikan bagaimana anak-anak menggunakan HP-nya untuk pembelajarannya. Jadi, kalau Bapak-Ibu Guru, saya jelaskan tentang bagaimana Guru itu berinteraksi, tapi kalau tidak tahu kondisi di mana muridnya seperti apa yang ada di murid, mungkin kita akan bingung, wah, ini nanti apa yang saya buat itu apakah tersampaikan pada siswa saya atau tidak. Nah, maka Bapak-Ibu sekalian kita bersama-sama untuk melihat bagaimana pengerangkat yang dibuat oleh Guru. atau persiapan yang dibuat oleh Guru untuk mengajar bisa diakses oleh anak-anak kita. Nah, untuk menggunakan smartphone, Bapak-Ibu sekalian, seperti biasa kita membuka Google Chrome, kemudian kita ketik alamat web-nya, kemudian akan muncul halaman login yang seperti pada gambar untuk membuka aplikasi e-learning. Setelah muncul gambar login, Bapak-Ibu, silakan mengisikan username, password, terus kemudian klik remember me, supaya nanti kalau mau masuk lagi otomatis tidak usah mengisi password lagi. Kemudian klik login e-learning. Setelah masuk, tampilan yang muncul di layar anak-anak adalah seperti itu. Ada tombol-tombolnya, tombol forum untuk masuk dalam forum madrasah, sehingga bisa melihat informasi yang disampaikan oleh Bapak-Ibu tadi terkait informasi yang dibagikan oleh Bapak-Ibu Guru secara umum. Artinya Bapak-Ibu Guru membagikannya kepada seluruh sesuah madrasah. Kemudian yang tombol kedua adalah kelas online, yaitu kalau diklik maka akan menuju ke kelas online yang ada. Nanti ada pilihan kelas A, kelas maful apa, maful apa, maful apa, dan seterusnya. Kemudian kalender, kalender di sini yang di alaman depan ini adalah kalender yang sifatnya adalah kalender yang ada di kalender akademik. Jadi kegiatan-kegiatan madrasah. Entah itu ada milat, entah itu ada acara apa, tanggal berapa, anak-anak bisa melihat di kalender itu. Kemudian tugas kelas, nanti adalah kalau diklik untuk melihat tugas kelas yang diberikan oleh Bapak-Ibu Guru di kelasnya. Di kelas yang dia miliki, jaduk gurunya 14, mungkin tugas 14 itu akan tertana di situ. Meliputi tugasnya adalah kalau diklik di dalamnya ada tes GBT, tugas ke-3, dan tugas ke-4. Kemudian notifikasi untuk melihat aktivitas guru dalam kelas online. Kemudian profil anda, jadi nanti untuk memperbaiki atau menyempurnakan profil siswa, atau mengeditnya. Kemudian kelas online, yaitu kelas yang diikuti oleh siswa tersebut. Kemudian guru online adalah menampilkan guru yang online saat itu, dan siswa online, siswa yang semadrasah yang masih online. Kemudian lockout adalah tombol untuk keluar dari aplikasi ini. Nah, Bapak-Ibu sekalian, terutama yang sekarang kita harapkan adalah era-era pandemi seperti ini, kita lebih banyak menggunakan pembelajaran daring. Daring. Atau mungkin kita memperlakukan hari ini separuhnya daring, separuhnya luring. Maksudnya begitu. Itu karena pembatasan untuk anak-anak bisa dikumpul dalam satu tempat untuk era COVID ini, maka hal yang paling penting, yang paling penting untuk mengetahui aktivitas anak adalah presensi. ketika anak-anak mengklik presensi, hadir, maka kita bisa melihat, Bapak-Ibu sekalian, bahwa anak kita sudah membuka aplikasi ini dan membuka kelas ini. Caranya, tinggal klik kelas online, kemudian klik kelas online yang sesuai yang dijadwalkan, kemudian klik absensi, maka siswa dianggap aktif atau hadir mengikuti kelas online. Kemudian, untuk melihat tugas. Yang pertama, kita melihat tugas itu, tugas di situ tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada ujian GPT, KI3, dan KI4. Nah, ketika yang awal, Bapak-Ibu, ketika kita klik tugas kelas, maka muncul tab tugas ujian GPT atau yang berisi kumpulan tugas GPT. Bila ada ujian saat itu, ada jadwalnya, langsung diklik, buka, dan akan masuk ke jendela ujian GPT. dan kita klik kerjakan untuk mengikuti ujian. Nah, yang kedua adalah melihat tugas dari guru yang khususnya adalah tugas pengetahuan. Jadi, sama sebetulnya, tugas klik, tugas kelas, nanti muncul tab, yang diklik adalah tugas pengetahuan KI3. Kemudian, kalau ada yang mau dikerjakan, diklik buka, kalau ada yang mau dikerjakan, klik kerjakan, terus nanti kalau ada yang upload, petunjuknya dibaca, anak-anak kemudian melakukan aktivitas untuk mengerjakan soalnya, selama itu aplikasi bisa ditutup, dan selesai mengerjakan, kalau memang upload, anak-anak akan mengupload dengan kondisi tidak login terlalu lama. jadi, kadang-kadang kita melihat, wah ini boros kalau kita pakai elu ini. Itu karena bagaimana memanage penggunaan semakun ini untuk pembelajarannya. Mungkin ini perlu diketahui juga oleh anak-anak. Nah, KI4 sama dengan KI3, artinya kalau ada tugas tinggal mengerjakan dan nanti selesai tinggal upload. Nah, kemudian ketika anak-anak itu sudah mengerjakan atau apapun, anak-anak bisa memasuk ke kelasnya. Nah, ini ada tampilan webview, aplikasi learning, kelas online, artinya anak-anak masuk dalam kelasnya. Di situ Bapak-Ibu bisa lihat Anda masuk ke kelas 9F, akhidah, artinya nanti anak-anak bisa masuk ke kelas yang mungkin Bapak-Ibu ajar. Nah, di situ ada tombol-tombol, forum, timeline. Nah, ketika timeline tadi bisa sampaikan, timeline masuk dalam informasi petunjuk tugas yang disampaikan guru kelas online atau guru MAPL yang penting untuk diketahui. Jadi Bapak-Ibu silakan menuliskan sesuatu yang berharga atau sesuatu yang penting itu di timeline untuk nanti sebagai sarana koordinasi, sarana interaksi antara guru dengan murid terkait dengan materi yang kita ajarkan. Kemudian ada notifikasi KKM, RPP, jadi RPP bisa dilihat anak, siswa dalam satu kelasnya, absenci, ujian CPT, tugas KI3, KI4, dan nanti anak-anak juga bisa melihat nilai rapor. Jadi nilai tugas Bapak-Ibu sekalian, itu ketika Bapak-Ibu sudah memberikan nilai, maka nanti nilai itu akan bisa dilihat oleh anak-anak langsung. Nah, tombol-tombol penting Bapak-Ibu yang bisa saya sampaikan, kalau kita lihat sebelumnya ini ada biru-biru itu ya, tombol biru, tombol gambar rumah, tombol gambarnya power, dan tombol potret, sama dengan ini. Ini adalah tombol untuk lockout, kemudian yang di bawah rumah itu tombol home, menuju layar aplikasi awal ketika login, ketika login, aplikasi awalnya tampilannya seperti itu. Kemudian tombol kembali ke menu utama kelas online. Kalau yang gambar rumah itu tidak pernah keluar dari kelasnya, tapi kalau tombol home, dia keluar kelas langsung menuju beranda utama. Nah, untuk ujian CPT, itu memang diupayakan ada portalnya, ada bypass-nya, supaya nanti tidak membebani server, ataupun membebani dari user sendiri, dari user-server, karena dia harus masuk dulu ke e-learning, kemudian dia ujian, maka nanti aplikasi itu akan menjadi berat. Nah, caranya adalah login, yang memakai login CPT, yang warna merah itu. Yang sebelah kiri, yang warna merah. Nah, kita klik dulu login CPT-nya, kemudian klik nomor 1, 2, 3, 4 itu, mungkin itu agak turun tampilannya, diisi, kemudian klik login CPT, maka anak-anak akan mengerjakan soalnya. Dan server-nya ringan, nggak terbebani dengan berjalannya aplikasi e-learning untuk proses pembelajaran. Nah, tips dan trik untuk hemat kuota. Semoga nanti secepat mungkin kuota gratis yang dibagikan melalui beberapa provider, itu nanti bisa mengakomodir bahwa e-learning madrasa itu akan gratis juga. Bukan hanya rumah belajar, bukan hanya zoom, dan sebagainya, tapi juga adalah untuk domainnya dari e-learning. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, kemarin sudah ada pendataan untuk madrasa-madrasa, yaitu pendataan untuk mendapatkan kuota gratis. Domain-domain sudah didaftarkan ke laman dari e-learning kemenang.co.id untuk bisa diprogram sehingga nantinya disampaikan kepada provider akan menjadikan alamat-alamat yang nantinya juga menjadi target dari ISP itu adalah gratis. Nah, caranya pertama adalah pastikan hadir dalam satu kelas. login, kelas online, kemudian absen. Kenapa begitu? Karena kalau full daring nanti Bapak itu pasti harus melihat anak itu aktif atau tidak. Yaitu dengan cara absen. Kemudian kembali ke menu utama, klik tugas kelas, kemudian buka, kerjakan tugasnya, entah itu CPT, KI3, KI4, sesuai dengan jadwal ditentukan. Artinya Bapak-Ibu sekalian, kalau dengan kondisi seperti ini, kondisi seperti ini, itu kita membuat bypass. Jadi cepat kalau pakai AP. Tinggal klik tugas kelas, tugas kelas, kemudian kita cari CPT, ya CPT, KI3, KI4, 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 kalau perlu upload, ya langsung upload. Kemudian yang ketiga, mengerjakan tugas selain CPT. Caranya, petunjuknya dibaca, kemudian kalau memang suruh download, download bahan acar, kemudian lock code, jadi enggak usah dihidupkan e-learning-nya. Lock out, kemudian setelah mengerjakan tugas secara offline, kalau memang butuh dipoto, 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 terus kemudian upload tugas. Untuk yang keempat, untuk mengerjakan CPT, klik tugas kelas, klik buka, carta token-nya. Carta token-nya, terus lock out, kemudian login-nya menggunakan login CPT. Karena di login menggunakan login CPT, itu yang diminta salah satunya adalah untuk mengisi token. Yang kelima, untuk melihat informasi. Login, masuk ke forum, klik like atau suka, klik home, klik kelas online, masuk ke timeline, baca informasi dari guru kelas, dan klik suka, dan berikan komentar jika diperlukan. Kalau pertanyaan-pertanyaan juga begitu, bisa disampaikan di timeline. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi. Nomor enam, pastikan setiap masuk kelas, baca KKM-nya. nanti anak-anak itu harus tahu nilai minimal yang MAPL ini apa, atau berapa. Baca kalender. Jadi, kalender yang tampilkan pertemuan satu kapan, pertemuan dua kapan, pertemuan tiga kapan, ulangan CPT-nya kapan. Kemudian, untuk melihat nilai, Bapak-Ibu kurang sudah menilai, biasanya langsung kita buka nilai, kalau misalnya kemarin ada mengumpulkan tugas, sudah masuk apa belum, nilainya bisa diklik buka nilai untuk tugas KIK 3 ataupun tugas KIK 4. Dan nilai rapat. Untuk lebih mempersiapkan diri, akan prestasi belajarnya lebih baik. Artinya bahwa anak-anak sudah tahu KKM-nya, sudah tahu rencananya, kapan ujian, materinya apa saja, maka anak-anak bisa mempersiapkan diri dengan baik. Itu dulu yang bisa saya sampaikan Bapak-Ibu sekalian. Saya coba untuk mempercepat memang supaya informasi ini lebih cepat nyampe, nanti kalau ada banyak hal yang belum dipahami oleh Bapak-Ibu sekalian, mari kita bahas dalam pertanyaan-pertanyaan yang Bapak-Ibu sampaikan nanti dengan jawaban dengan Bapak-Ibu. Monggo, terima kasih untuk presentasi saya yang terima kasih atas penyampaian atau penamparan dari Bapak-Ibu. Langsung kita masuk ke sesi yang jawab. Dari cek ini sudah ada beberapa pertanyaan ini. pertanyaan dari Manempat Madiun, bagaimana cara membuat moving class di e-learning? Halo? Ini pertanyaan dari Manempat Madiun, Pak. Bagaimana cara membuat moving class di e-learning? Ini perlu diperjelas ya. Perlu diperjelas. Yang dimaksud moving class itu seperti apa? Karena ini kan bukan fisik. Karena ini kan virtual. Mungkin bisa disampaikan Manempat Madiun maksudnya gimana itu? Silahkan Manempat Madiun. Manempat Madiun. Kok begini nih? Kenapa nih? Manempat Madiun. Masuk? Silahkan Manempat. Maksudnya apa ini? Karena ini kan kelasnya virtual ya? Bukan kelas fisik. Manempat Madiun. Ada ya? Langsung aja berinteraksi, Pak Sulit. kita persilahkan kepada Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan. Pak Sulit, Pak. Pak Sulit, Pak. Pak Sulit, Pak. Pak Sulit, Pak. Mandua Bekasi, Pak. Mankota Pasuruan dulu, Pak. Pasuruan dulu, Pak. Mandua Kota Pena. Halo, halo. Mandua Pasuruan. Cek, cek, cek. Mandua Pasuruan, Mgmp-nya. Pasuruan, Pak. Anda peseruan silakan dulu pertanyaan Terima kasih Yang saya tanyakan Kadangkala saya Di timeline kelas kemudian anak-anak komentar Di sana tiba-tiba Puncul keterangan Ketika komentar Yang lalu Pak Akhirnya komentar anak-anak yang di sana Tidak terbaca Itu pertanyaan pertama Yang kedua Ketika kita memberi penilaian Di KI4 membuat penilaian KI4 Kemudian Kita sudah memberikan nilai Untuk performa misalkan Di situ otomatis kan kita Ngasih nilai Kalau tidak 92, 83 Kalau yang ikut sistem Kemudian tapi ketika kita cek Di rekap nilai rapot Itu tidak sesuai dengan Nilai keterampilan yang ada di KI4 Artinya nilainya rendah sekali Pak 30 kadang 50 Seperti tidak connect Antara Di penilaian KI4 Dengan rekap nilai rapot Padahal itu kami hanya Masih membuat Satu penilaian KI4 Terima kasih Pak Mandua Pak Langsung aja dulu jawab Nanti menyusul Pak Langsung dijawab Pak Sulia Pertanyaan Ibu tadi Tentang timeline Iya Ibu ya Timeline Kemudian anak-anak memberikan komentar Yang muncul apa tadi Pak Yang muncul di keterangan itu Ada komentar 50 tahun yang lalu Begitu Pak Kan ada di bawah Kita menulis di timeline itu kan ada Komentar 5 menit yang lalu Itu ada 50 tahun yang lalu Sehingga komentar yang sudah ada Mungkin Bapak Ibu sekalian yang Mungkin tidak bertanya Silahkan disit dulu Yang tidak bertanya Silahkan di mood dulu Sudah Pak Sulia Nanti tadi bocok Baik Ibu ya Saya coba untuk Saya coba untuk Coba memperagakan Oke lanjut Pak Sulia Oke bentar-bentar Saya masuk ke Chrome dulu Ini sebagai contoh Bapak Ibu sekalian Saya akan coba Membuka Untuk Aplikasi yang ini Ketika kita masuk Dalam sebuah peranda Kabar besar Nah disini Disini Kita melihat bahwa Anak-anak yang memberikan Suka satu Misalnya Ini Komentarnya 7 jam yang lalu Misalnya begitu ya Nah Kalau sampai terjadi 50 tahun yang lalu Ini berarti Bapak Ibu Perlu dipertanyakan Tentang pengaturan dari aplikasi Ya Mungkin Ibu bisa menghubungi Ke operator Nah setting waktunya Seperti apa Nah di pengaturan Untuk Aplikasi ini Itu yang Pengatur ya Coba mungkin Saya Saya bukakan dulu Jadi sebetulnya ya Dalam pengaturan ini Di menu dari Administrator Ya dari menu operator Disitu ada Istilahnya pengaturan Nah Kalau adalah hal-hal Yang mungkin terkait dengan 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 Sampe terjadi Yang lama-lama muncul Mungkin perlu Ada Notifikasi yang Perlu dihapus Dihapus dulu Untuk semester ini Sebelum memulai ya Kemudian Disini juga ada Penghapusan Penghapusan-penghapusan ya Terus kemudian Yang penting juga adalah Pengaturan zona wilayah Nah ini Kalau memang tidak di klik Waktunya berarti Tidak real time Tidak real time Oleh karena itu Diupayakan Ini pengaturan zona wilayahnya Harus diatur lebih dahulu Ya bu ya Itu Terkait dengan Kemungkinan terjadinya 50 tahun yang lalu Muncul gitu ya Jadi setting waktunya Memang tidak beraturan Nah Kemudian Terkait dengan Tugas ya bu ya Tugas Mungkin tugas KI4 misalnya Ini saya coba Membuka Milik dari Teman saya Di NTSN 2 Malang Ya Ini tertanggal 4 Oktober Kita cek dulu Nah Memang disini Bapak Ibu Kita lihat Ya Dan saya Kita lihat Bapak Ibu Untuk penilaian Yang sifatnya Penilaian Keterampilan Itu Kita menilainya Dari Skala ya Dari skala Jadi ini misalnya Kita kasih nilai 4 4 4 Misalnya ya Maka nilainya Akan muncul 100 Ya bu ya Atau Kita munculkan Disini 3 Dia akan muncul Nilai Sekian Nilai munculnya Adalah 92 Nah ini Tergantung dari Skala yang sudah Ada disini Memang Kalau kita melihat Penilaian Keterampilan Entah itu Penilaian produk Atau proyek Biasanya kita Mempertimbangkan Mulai dari Perencanaan Proses pembuatan Dan asib produknya Dan disini Kita lihat adalah Contoh dari Penilaian Skema Produk Nah Ibu Mungkin diperjelas Ya Tadi yang Sebetulnya Tidak sesuai Yang Yang mananya Bu Dari Man Pasurian Iya Halo Ibu Halo Ibu Yang tadi Bertanya Di Pasuruan Pasuruan Man Dua Pasuruan Dari Pasuruan Pak Dari Pasuruan Man Pasuruan Ya 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 Halo Mohon Pasuruan Ya Perumus Saya tekotin Oh ini Ya Ya Pak Sudah Yang Bermasalah Direkap Nilai Rapotnya Pak Direkap Nilai Rapot Misalnya Namanya Siapa Namanya Al-Ghivari Ramadan Al-Ghivari Ramadan Tentu Dengar Wali Kelas Ya Wali Kelas Iya Wali Kelas Saya Coba Saya Simpan Ini Nilai Dugas Oke Kita Lihat Nilai Rapot Dari Guru Al-Ghivari 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 Nanti Kita Perbaiki Lagi Untuk Itu Disini Kalau Yang Disini Muncul Untuk Nilai PH Ini Terkait Dengan Linknya Baik Nanti Ini Ini Kita Perbaiki Untuk Aplikasinya Terima Terima Kasih Al-Ghivari Silahkan Untuk Yang lain Yang lain Silahkan Dari Mandua Kota Serang Silahkan Bu Mandua Kota Serang Silahkan Bu Ya Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Namanya Bu Ibu Ibu Iwi Silahkan Iwi Terima Kasih Atas Kesempatan Yang Berikan Pada Saya Aplikasi E-learning Ini Memang Sangat Membantu Dalam Proses Pembelajaran Di Situasi COVID Sekarang Terutama Begitu Namun 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 Ada Beberapa Yang Apa Yang Seringkali Menjadi Hambatan Pertama Di Bahan Ajar Di Bahan Ajar Ini Kalau Mau Upload Video Itu Enggak Bisa Ya Paya Dengan Mungkin Kapasitasnya Yang Apa Yang Terlalu Berat Atau Bagaimana Begitu Itu Yang Pertama Yang Kedua Di CBT CBT Ini Kadang-kadang Itu Suka Errornya Itu Soalnya Jadi Double Padahal Sudah Diedit Misalnya Untuk Besok Malam Sudah Diedit Sudah Sudah Fix Betul Misalnya Soalnya Itu 20 Tiba-tiba Begitu Besok Anak-anak Mengerjakan Itu Ada Anak Yang Komplen Kok Ini Soal Menjadi 40 Menjadi Double Menjadi 60 Padahal Itu Malamnya Sudah Fix Semua Kadang-kadang Seperti Itu Kemudian Yang Ketiga Di Absent Ini Sering Anak Kesulitan Ketika Rekap Absent Kemudian Dikasih Tahu Ke Anak Saya Padahal Sudah Absent Walaupun Terus Sering Saya Apa Namanya Sering Suka Saya Foto Ke Anak Anak Ini Buktinya Tidak Ada Disini Absent Tapi Menurut Anak Itu Sudah Walaupun Ini Kebenaran Yang Ini Masih Agak Subjektif Begitu Kemudian Yang Keempat Di RPP Pembuatan RPP Itu Di Tujuan Itu Enggak Bisa Banyak Banyak Ya Pak Jadi Apa Namanya Menulis Disitu Tujuan Itu Misalnya Ada Dua Kadang-kadang Yang munculnya Tinggal Satu Sepotong Begitu Apa Memang Kapasitasnya Seperti Itu Itu Mungkin Dari Saya Pak Mohon Pencerahannya Terima Kasih Yang pertama Tadi Apa Yang pertama Dibahas Video Jadi Kini Bu Memang Dari Aplikasi E-learning Dibatasi Untuk Upload Karena Terkait Dengan Server Yang Online Itu Memaksa Harus Dibatasi Untuk Upload Misalnya Bahan Ajar Atau Upload Apapun Jadi Kalau Misalnya Ibu Lebih Dari 10 Mega Atau Mungkin 8 Mega Ke Atas Maka Tidak Bisa Di Upload Di Aplikasi Karena Logikanya Begini Kalau Kita Sewa Server Untuk VPS 100 Taruh 100 Giga 100 Giga Murid Ibu 1000 Kalau Gurunya Ada 100 Kemudian Ibu Upload Dengan Teman-temannya 100 10 Mega 100 Mega Kalau Video Maka 100 X 100 Jadi 10 Ribu Maka Ibu Dan Teman-temannya Sudah Upload 10 Giga Nanti Anak-anak Ketika upload Fotonya Itu Rata-rata 2 Mega Atau 1 Mega Anak 1000 Sudah 1 Giga Makanya Nanti Akan Mempercepat Pemenuhan Storage Atau Penyimpanan Dari Servernya Oleh Karena Itu Untuk Youtube Atau Apapun Ibu Taruh Aja Di Google Drive Taruh Di Google Drive Drive Kemudian Link Di Google Drive Itu Di Share Di Setting Share Setting Share Kemudian Linknya Ibu Tinggal Tempelkan Di Bana Aja Jadi Anak-anak Ketika Ngeklik Di Situ Mungkin Bisa Melihat Video Tanpa Download Tapi Posisinya Di Google Drive Itu Itu Bisa Jalan Tanpa Harus Download Anak-anak Atau Yang Paling Sering Dilakukan Adalah Ditaruh Di Youtube Ditaruh Di Youtube Kemudian Link Youtube Yang Dimasukkan Ke Bajar Itu Memang Dibatasi Supaya Nanti Tidak Terlalu Besar File-file Yang Menumpuk Pada Server Yang Kedua Apa Tadi Yang Kedua CBT CBT Itu Soalnya Double Ya Sering Double Sebetulnya Kalau Ibu Bikin CBT Langsung Input Langsung Di Aplikasi Atau Memakai Template Pakai Excel Dari Word Dari Word Ya Di Opas Ke situ Ke CBT CBT Sebagai contoh Ini Atau Jadi gini Bu Ketika Sudah Membuat Soal Contoh Ini Yang Di Layar Itu Sudah Sudah Dibuat Soal Ya Itu Tertulis Ada Sepuluh Atau Ada Berapa Ini Sepuluh Salah Ya Sepuluh Misalnya Gitu Ya Pak Untuk Memastikan Soal Bapak Ibu Double Atau Tidak Sebelumnya Ya Sebelum Dimainkan Ibu Bisa Klik Edit Dulu Ini Yang warna Biru Klik Edit Dulu Mbak Sindi Pak Mas Sudah Mas Mas Ini Pengaturan Ujian Soalnya Ini Karena Sudah Sudah Diujikan Nah Ibu Juga Bisa Melakukan Simulasi Dulu Simulasi Dulu Simulasi Ini Untuk Melihat Apakah Soal Ibu Itu Jumlahnya 10 Bener Kalau Disini Ternyata Sebelumnya Berapa Itu Sebelum Ujian Bu Silahkan Hal-hal Seperti Ini Dilakukan Dulu Silahkan Hal-hal Disini Dilakukan Dulu Jangan Sampai Ketika Ketika Kita Apa Itu Memberikan Langsung Ke Anak Ternyata Soal Itu Salah Maksudnya Begitu Nah Kemudian Dalam Pembuatan Soal Bapak Ibu Kita Buat CPT Baru Misalnya Kemudian Buat Soal Ujian Nah Ibu Misalnya Nomor Soal Nomor Satu Kita Buat Soal Multiple Choice Ibu Memakai Cara Ini Ya Terus Ibu Memulangkan Apa Kopas Kopas Dari Word Atau Ada Yang Lebih Ini Simple Jadi Di Ini Di Apa Namanya Di Snipping Tool Dulu Gitu Di Gambar Oh Snipping Tool Kemudian Ibu Memasukkan Gambarnya Tapi Sebenarnya Kalau Seperti itu Tidak Akan Double Bu Pernah Pak Bahkan Pernah Sampai 80 Soalnya Double Padahal Dari 20 Nah Coba Perhatikan Bu Misalnya Gini Saya cari Soalnya Yang Simpel Aja Saya Berbesar Jawaban A Sampai E Ya Kuncinya D Tadi Di D Oke Kita Tambah Soal Nah Bu Disini Kan Ada Angka 1 2 Di Navigasi Paham Bu Ya Ada Soal Ada Tulisan 1 2 Gitu Ya Ini Kan Ada Dua Soal Bu Ya 1 2 Nah Kalau ini Sampai Banyak Bu Serulah Ini Saya Tulis Soal Nomor 2 Dulu Benar Benar Ya Kemudian Bu Tambah Soal Bu Kalau Sampai Ibu Melihat Soal Seperti Ini 1 2 Soal Pertama Jelas Ada Isinya Soal Kedua Ada Isinya Soal Ketiga Nggak Ada Isinya Kan Soal Ini Kan Bisa Dihapus Saya Mau Saya Mau Menghapus Soal Nomor 2 Kalau Terjadi Double Silahkan Akhirnya Suka Begitu Pak Jadi Malam Dicek Sudah 20 Soal Begitu Ke Anak-anak Anak-anak Yang Komplen Karena Soalnya Berlebih Ternyata Memang Soalnya Itu Jadi 40 Bahkan Ada 80 Itu Yang Belum Belum Saya Temui Saya Dengan Teman-teman Tidak Pernah Menemui Itu Tapi Biasanya Kalau Double Sangat Tidak Mungkin Kalau Terjadi Ketika Kita Membuat Soal Seperti Ini Atau Ibu Bisa Jadi Soal Itu Mengambil Dari Bang Soal Seperti Ini Untuk Kelas Lain Kopi Kelas Oh Ibu Paling Menggunakan Kopi Kelas Kali Kus CPT Ya Oh Ya 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 Paham Bu Ya Saya Paham Memang Kecenderungan Mungkin Terkopi Dua Kali Atau Terkopi Tiga Kali Empat Kali Kalau Jangan Buatnya Dari Kopi Kopi Kelas Tapi Kalau Membuat Dari Template Seperti Itu Sebenarnya Tidak pernah Terjadi Kalau Lebih Ketika Dicek Jadi Kalau Ibu Misalnya Membuat Daripada Daripada Kopi Kelas Salah Ibu Bisa Membuat Soal Itu Melalui Menu Dari Dari Soal Madrasa Bisa Dipahami Ambil Dari Bank Soal Madrasa Tinggal Ibu Mencari Gurunya Siapa Kalau Ibu Sendiri Namanya Ibu Sendiri Kalau Sudah Muncul Itu Tinggal Aja Diklik Ambil Soal Contoh Ini Misalnya Soal BK Yang Saya Ambil Soal Seperti Ini Kita Lihat Ibu Sudah Nanti Kita Akan Bisa Mendapatkan Soal Yang Sesuai Mungkin Itu Jawaban Saya Yang ketiga Apa Pertanyaannya Yang ketiga Absen Itu Sering Kali Gak Bisa Masuk Absen Ibu Untuk Online Online Aplikasi E-learning Menggunakan Apa Di Madrasa Server Sekolahan Atau Sewa Kurang Tahu Belum Saya Tanyakan Kalau Itu Masanya Kalau 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 Masuk Dan Tidak Hambatan Itu Terjadi Bisa Jadi Karena Gangguan Sinyal Internet Nya Atau Mungkin Servernya Muridnya Berapa Bu Banyak Pak Berapa Muridnya 11 Kelas Kali Tiga Kali Tiga ratus Lebih Iya Sebenarnya Tidak Begitu Banyak Itu Percenjang MA Mandua Kota Serang Mandua Kota Serang Berarti Muridnya Tiga ratusan Lebih Semua Kelas 10 11 12 Maksudnya Yang Sejumlah Itu 10 11 12 10 Kelas Paralel Ada yang 11 Iya Berarti 33an Bu Iya Sekitar Itu Iya Itu Kalau Internetnya Harus Kuat Bu Jadi Kalau Bisa Nanti E-learningnya Tidak Menggunakan Server Lokal Atau Apalagi Menggunakan Hosting Silahkan Untuk Dianjurkan Menggunakan VPS Kalau VPS Itu Lebih Cepat Aksesnya Alibis Jadi Sesua Tidak Terkendala Dengan Akses Masuk Itu Kayaknya Bu Mohon maaf Terkait Dengan Bagaimana Komunikasi Antara User Dari Anak-anak Dengan Servernya Yang bermasalah Sehingga Anak-anak Taruh Lalu Ini Sudah Tapi Tidak Terkirim Ke Servernya Terekam Itu Kendalanya Biasanya Karena Sinyal Sinyal Itu Bukan Berarti Sinyal Dari Anaknya Kurang Bagus Tapi Mungkin Juga Akses Untuk Ke Servernya Yang Kurang Bagus Artinya Bandwidth Kurang Besar Untuk Meng-online Servernya Itu Yang Ke Empat Bu Ini Yang Di RPP Itu Yang Tujuan Itu Tidak Bisa Kata Semua Ya Jadi Tidak Bisa Banyak Banyak Begitu Di Tujuan Itu Saya Cek Dulu Di RPP Memang Di Sini Bapak Bukut Taui Tujuan Pembelajarannya Kalau Daring Seperti Ini Atau Jangan Menggunakan Versi E-learning Itu Tujuan Pembelajaran Itu Adalah Tujuan Pembelajaran Ketika Tatap Muka Pada Saat Itu Ya Jadi Pertemuan Satu Saja Yang Ditantumkan Di Nanti Untuk Pertemuan Dua Tujuannya Adalah Tujuan Di Pertemuan Dua Saja Dan Memang Begini Bapak Ibu Kemarin Memang Kita Memprogramkan Ini Sebelumnya Makanya Di Itu Tujuan Pembelajaran Tertulis Opsional Bisa Diisi Bisa Tidak Tapi Untuk Keperluan Administrasi Silahkan Bapak Ibu Untuk Mengisi Tujuan Itu Jadi Contohnya Misalnya Disini Ini Ada Satu Tujuan Pembelajaran Kemudian Ibu Bisa Menambahkan Di bawahnya Ini Bisa Banyak Banyaknya Bisa Tapi Intinya Tujuan Ini Hanyalah Tujuan Yang Tertulis Atau Yang Mau Dicapai Untuk Pertemuan Pada Saat Itu Juga Jadi Ini Pertemuan Kedua Tidak Semua Tujuan Pembelajaran Dalam Satu KD Itu Dibenuhi Semua Bu Tidak Tapi Adalah Pertemuan Atau Tujuan Yang Harus Dicapai Yang Dicapai Pada Saat Pertemuan Tersebut Paham Bu Ya Terima Kasih Jadi Tidak Terlalu Banyak Yang Harus Diketikan Ya Bu Ya Hanya Satu Kali Pertemuan Assalamualaikum Mandu Macan Assalamualaikum Mandu Macan Bapak Sini Malum Ajang Silahkan Pak Menyebut Nama Sudah Sudah Tiga Tapi Sudah Dikanya Yang Dari Mana Pak Suruan Malum Ajang Suaranya Pak Pak Suaranya Pak Degedain Dekatkan 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 Dari Malum Ajang Ya Ya Sudah Sudah Ada Dua Tungguan Satu Sengat Kedengeran Enggak Dengar 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 Tapi Enggak Begitu Jelas Di sekolahan Mengerjakan Dua Buku kerja Sama Sama Elening Ya Buku kerja Satu Dua Dikati Dikerjakan Juga Yang Juga Juga Bapak Memang Elening Kalau Buku kerja Itu Tampu Tidak Olah Ini Bukan Disini Bahwa Visi Jum'nal Itu Misi Siswa Yang Menunjuk Buku kerja Buku kerja Dikati Biswah Lombor Isi Jum'nal Bisa Biasa Sama Antara Isi Jum'nal Sama Catatan Siswa Buku kerja Jum'nal Apa Satu Nanti Dibacakan Sama Cuman Angkat Slay Karena Rukabunya Sama beneran enggak Pak Suliat? ya gak jelas, karena dobel-dobel kan, sudah suaranya terus yang lain ada yang online Pak Suliat Pak Suliat suara didengar Pak Suliat dari Manlu Majang ini gini barusan ada peserta yang sudah menanyakan sehubungan dengan e-learning dan buku kerja ini biar-biar orangnya sendiri yang kami hanya operator yang saya tanyakan Pak apakah sama Pak antara isi jurnal sama catatan siswa karena kami sendiri mengerjakan dua dua pekerjaan antara buku kerja sama e-learning sama e-learning Pak ya juga apa namanya tiap absen juga sama Pak agak susah kadang-kadang masuk kadang-kadang tidak terutama tanggal tua yang saya tanyakan apakah sama apakah sama antara isi jurnal sama ya catatan siswa juga peranannya cukup Pak langsung Pak Suliat jadi begini Bapak Ibu mungkin bisa dilihat di tampilannya saya coba praktekan tentang jurnal guru jadi kalau misalnya kita membuat sebuah jurnal disini tertulis adalah jurnal oleh guru mata pelajaran dibuat untuk seluruh peserta didik yang mengikuti mata pelajarannya setiap kejadian terhadap siswa di dalam kelas mata pelajaran yang Anda angku dapat dicatat dalam jurnal guru agar dapat dimonitor oleh wali kelas guru BK artinya Bapak Ibu sekalian sebetulnya jurnal yang tertulis disini intinya arti adalah bagaimana anak itu akan dapat perhatian yang khusus untuk menjadikan anak itu kembangkan potensinya ataukah memang butuh untuk penanganan dalam kasus pertama sehingga anak ini akan menjadi lebih baik saya tuliskan sebentar Pak ya tanpa kejadian jadi disini waktu kejadiannya misalnya sekarang nah disini ada pilihan siswa pilihan siswa bisa disini Alin Auli ya kejadiannya mungkin di mood dulu yang yang lain di mute aja Bu ya contoh ini memberi sarapan para temannya nah pilih betul sikap misalnya dia tanggung jawab disiplin percaya diri dan sebagainya atau mungkin disini lebih ke gotong royong gitu ya nah ini ada pilih jenis kejadian positif atau negatif kalau dia positif ya kita klik positif tindak lanjutnya diberikan ribet nah Bapak Ibu sekalian ketika saya simpan disini nanti Bapak Ibu akan bisa melihat bahwa catatan yang dibuat oleh guru ini akan dibaca oleh wali kelas sehingga wali kelas itu secara otomatis nanti kalau Bapak Ibu jadi wali kelas akan melihat bahwa catatan anak ini yang dicatat oleh guru itu seperti apa anak ini pernah ini atau pernah ini dan sebagainya itu bisa dilihat oleh wali kelas nanti yang kedua bisa dilihat oleh guru BK sehingga kalau memang itu kejadian negatif maka BK bisa diberitahu Pak Bu ada catatan untuk siswa ini silahkan dicek maka guru BK akan bisa melihat atau mengecek anak itu sesuai dengan informasi yang masuk dari beberapa guru nah intinya jurnal guru itu seperti itu atau mungkin Bapak Ibu tadi sampaikan bahwa apakah benar apakah sama antara jurnal guru dengan catatan kejadian siswa siswa ya itu sama ya sama pada presidnya yang disini yang terkulis adalah itu intinya pada jurnal guru ini adalah bagaimana kita menginformasikan kejadian dalam sebuah kelas yang terkait dalam hal ini adalah siswa didik kita untuk bisa kita informasikan pada yang semestinya pada guru BK-nya atau kepada wali kelasnya sehingga anak ini mendapat perhatian itu Pak yang berusaha untuk absen untuk absen memang ada beberapa hal yang yang sering terjadi atau terkendala pada aplikasi e-learning ini jadi ketika kadang-kadang absensi kelas Bapak Ibu sekalian seperti ini ya yang saya buka sekarang itu kadang-kadang ada yang memang tidak bisa terbuka sama sekali setelah dipakai beberapa lama sudah dipakai selama 2 bulan aktif ya siswanya aktif ribuan siswanya nah kemudian ternyata anak ini kita gak bisa membuka presensinya gitu lah nah kecenderungan Bapak Ibu sekalian kecenderungan seperti itu maka sebetulnya aplikasi itu perlu diperbaiki nah disini Bapak Ibu sekalian saya sampaikan untuk presensi siswa dalam dalam satu pertemuan dalam satu pertemuan itu kita desain sebelumnya adalah menggunakan proses seperti ini jadi pertemuan pertama hadir gak? hadir kalau hadir ya diklik hadir kalau alfa-alfa sakit izin terlambat ini ketika aplikasi ini dibuat karena apa? karena guru yang masuk ke dalam kelas itu kan biasanya harus absen siapa yang gak masuk tapi pada saat ini ternyata presensi ini ya saya ulangi serta-merta ternyata tidak tidak efektif artinya tidak tergunakan karena apa? karena sistemnya adalah jaring dan sementara rekapan dari dari anak-anak yang presensi jaring belum kita bisa lihat dengan maksimal dan ini adalah Bapak-Ibu akan menjadi masukan untuk perbaikan aplikasi yang akan datang kita coba cek lagi dengan kelas yang lain bantuan ini bu ya absensi kelas jadi sebenarnya kalau asesmennya masuk maka akan terdeteksi sudah ada masuk mungkin itu Bapak-Ibu Pak tadi yang terkait dengan yang ditanyakan Pak ini belum ada siswa masuk disini silakan pertanyaan berikutnya oke pertanyaan berikutnya silakan Ibu Bapak tidak ada Bapak dan Ibu silakan sudah anumutnya sudah dibuka bagi yang bertanya silakan Bapak-Ibu ini ada pertanyaan ini Pak Siliat dari Bandung Barat ya silakan ada sedikit kendala di CBT kalau mengkopi soal CBT di timeline kelas ada yang bisa dikopi ada yang tidak terus kalau upload bahan ajar satu kelas sepertinya tidak bisa lama suka hilang upload bahan ajar hanya Pak dari man satu bukan ini nih ada sedikit kendala di CBT kalau mengkopi soal CBT kalau mengkopi soal CBT di timeline kelas ada yang bisa dikopi ada yang tidak ya makanya saya sarankan Bapak-Ibu sekalian untuk yang CBT untuk yang CBT itu sebaiknya fasilitas yang paling mudah fasilitas yang paling mudah untuk pembuatan soal CBT sebaiknya kalau sudah pernah membuat maka soal itu akan masuk dalam bang soal dalam masuk dalam bang soal karena itu nanti dalam pembuatan soal itu sebaiknya langsung aja dari bang soal jadi ambil dari bang soal kemudian nanti disimpan digunakan untuk kelas tersebut kadang-kadang kopi kelas itu kadang-kadang kopi kelas itu memang ada beberapa kendala ada yang gagal tapi pada secara umum memang tidak ada masalah tapi ada beberapa temuan juga ada yang bermasalah tapi kalau dari bang soal rata-rata berhasil tentukan itu berhasil terus kemudian apa mas tadi untuk bahan ajar kalau gak tersimpan lama ya gak tersimpan lama itu bisa jadi operator melakukan penghabusan operator melakukan penghabusan karena begini masih jawab punya orang dengan sewa GPS yang terbatas dengan penyimpanan yang terbatas kadang-kadang misalnya mohon maaf ya kalau kita nyewanya 120 giga misalnya untuk penyimpanan untuk aplikasinya taruhlah cuma 3 giga ada 117 giga itu kemudian muridnya 1000 untuk murid saja upload dengan menggunakan foto HP rata minimal itu 1 mega kalau 1 anak 1 mega berarti 1000 anak 1 giga berarti kurunya misalnya 20 atau misalnya 15 lah 15 jadi 15 mapel taruhlah jadi untuk 15 mapel 1 kali upload saja sudah 15 giga kalau tiap minggu upload tiap minggu upload jadi 1 minggu 15 kemudian selama 4 minggu dalam 1 bulan 15 kali 4 sudah 60 giga 2 bulan sudah penuh biasanya solusinya dari teman-teman itu akan melakukan penghapusan jadi yang dihapus itu uploadan anak-anak atau mungkin ada kesalahan yang dihapus malah yang dihapus malah uploadan gurunya nah itu mungkin Bapak Ibu yang tadi kehilangan file untuk di Pak Anacar kemungkinan juga terjadi penghapusan yang dilakukan oleh operator dalam pengelolaan storage di servernya mungkin begitu Bu ya jelas Pak Citan Pak Citan atau gerobogan silahkan Pak aman satu gerobogan ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh saya dari MA Yapim penawangan gerobogan mau bertanya Pak ya silahkan Pak ya setiap kali untuk membuka pembelajaran sebelum anak-anak masuk pada bahan ajar yang kita upload mungkin menggunakan powerpoint itu biasanya kami pengen ada pembukaan pembukaan untuk menggunakan fitur di situ video conference itu tujuannya adalah untuk memberikan kepastian bahwa anak-anak yang absen ikut online itu memang betul-betul hadir karena terkadang di absen kehadiran siswa itu terkadang juga ada keterlambatan tidak bisa masuk nah ini setiap kali mau membuka fitur video conference itu durasinya sudah kecil tetapi sulit sekali untuk masuk dan bahkan sampai saat ini kami juga belum belum bisa belum bisa masuk menggunakan fitur video conference itu karena untuk itu yang pertama kemudian sering kehilangan Pak absen itu terkadang sering ada ketelatan keterlambatan anak-anak itu katanya sudah hadir tetapi belum bisa masuk pada i-learning nah ini tadi saya juga mendapatkan sudah mendapatkan jawaban dari Pak Sulia tadi bahwasannya terkadang terkendala dengan sinyal mungkin apa namanya hosting kami karena gratis atau bagaimana ini saya untuk penjelasan kemudian yang ketiga itu kapasitas di bahan ajar menggunakan powerpoint itu juga masih terbatas Pak masih terbatas ketika kami upload untuk bahan ajar yang kita ciptakan menggunakan powerpoint itu anak-anak kesulitan untuk membuka ini bagaimana solusinya Pak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Jadi Pak ya tadi disampaikan oleh Bapak memang kalau Bapak mau pakai hosting gratis hosting gratis itu memang agak sulit Pak jadi hosting itu memang sebetulnya disewakan untuk kegiatan-kegiatan yang temporal misalnya kayak informasi madrasah webnya madrasah misalnya itu kan kadang-kadang orang itu kan hanya membuka Pak enggak sampai interaksi jadi kalau misalnya orang masuk ke web kita hanya baca saja tapi kalau kita e-learning itu interaksi makanya kalau misalnya hosting itu dipakai untuk cipt kadang-kadang oleh yang perusahaan pemilih hosting kita di 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 hosting ini tidak di perbolehkan untuk dipakai cpt terus yang kedua Pak perlu saya sampaikan tadi ketika video conference video conference itu itu memang ada beberapa persyaratan persyaratan khusus ya jadi misalnya ini saya sampaikan untuk video conference Bapak-Ibu itu alamatnya harus bukan memakai http tapi sudah https sudah harus bersertifikat kalau masih http nanti alamatnya http misalnya disini punya kami e-learning mtsn2 malang .sh .id contohnya ini ya Pak ya sebentar saya copy saya copy saya taruh disini biar terbaca aja copy nah disini harusnya sudah tertulis https kalau sudah https maka proses untuk video conference itu akan lancar kalau memakai server lokal biasanya teman-teman kalau pakai server lokal itu portnya dipakai port 80 ya kalau port 8094 kadang-kadang nggak bisa pakai port 80 nah untuk yang perlu diketahui dalam video conference ini Bapak-Ibu sekalian karena kita menggunakan GPS ya itu ya aman-aman saja artinya videonya juga aman terus kemudian voice-nya juga aman tapi karena Bapak tadi menyampaikan mungkin yang gratisan ya mungkin aksesnya agak agak sulit termasuk absen gitu Pak ya kenapa kok sulit ya mungkin karena kalau dimasuki banyak orang ya sulit karena begini kalau kita pakai hosting logikanya begini hosting itu penyimpanannya terserah artinya berapapun boleh tapi yang mengakses dibatasi karena biasanya mohon maaf biasanya karena kalau hosting itu hanya orang untuk lihat-lihat saja nggak sampai interaksi nggak sampai mengakses yang akses mungkin cuma satu orang operatornya saja nah kemudian kalau Bapak tadi menyampaikan pakai powerpoint itu sulit memang besar Pak powerpoint itu rata-rata file-nya besar-besar ditunjang dengan Bapak memakai hosting anak-anak downloadnya juga sulit karena hosting itu demikian tadi aksesnya memang sangat terbatas nah sebaiknya kalau saya pribadi menyarankan Bapak-Ibu sekalian anak itu di HP kalau membuka powerpoint juga sulit maka powerpoint itu sebaiknya di-convert dulu ke ke PDF PDF aja lebih kecil terus Pak nanti disimpan di Google Drive nanti di Bahan Ajar jalan-jalan tinggal link dari Google Drive yang di-share itu di-copy-paste di-paste ke dalam Bahan Ajar jadi nanti anak-anak ngambilnya bukan di-servernya Bapak pakai hosting nggak apa-apa bukan di servernya Bapak tapi mengambilnya di Google Drive maka itu akan lebih ringan walaupun downloadnya akan lebih ringan karena apa? karena yang di-download adalah di Google Drive bukan di servernya Bapak itu Pak penjelasannya ya Pak iya-iya terima kasih Pak Pak Citan Pak 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 Citan monggo Pak Citan monggo terima kasih Pak dari Pak Citan dari Pak Citan silahkan silahkan Pak Citan terima kasih salam salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam wabarakatuh Pak Citan ini sudah menggunakan Pak Suyat mohon maaf Pak nama saya Siti Alimi dari Manpacitan Pak ya kemarin ke sana saya kita ketemu ya oh iya saya kan kemarin ke sana tapi gak ditemui iya-iya alhamdulillah Pak di Manpacitan ini sudah menggunakan e-learning sejak beberapa waktu yang lalu tentunya ada plus minusnya tapi ternyata ada banyak minusnya Pak ada banyak kekurangannya antara lain yang pertama bahwa siswa itu tidak sanggup mengakses dengan maksimum terutama ketika siswa mengakses maksud saya siswa absen itu ketika kita cek di absen siswa itu tidak semua siswa bisa absen Pak itu mungkin masalah internet yaitu kemudian untuk yang kedua ketika kita mengajakkan CBD itu ternyata siswa tidak semua bisa CBD Pak sehingga mereka ada yang usul melalui link link kelas itu untuk melakukan susulan nah berarti kan kita harus membayar mohon untuk yang CBD susulan itu mungkin ada artis lain sehingga kita bisa untuk membuat soal kembali artinya untuk mudah begitu Pak kemudian yang kedua Pak kami bahan acar itu tidak ada masalah untuk yang CBD Pak seperti yang Ibu sebelumnya tadi tanyakan itu saya itu kan kebetulan mengajar 15 kelas Pak jadi kelas 12 itu kelas kita bahkan kelas 10 itu 5 kelas permasalahannya ketika saya menggunakan yang pakai import di bank soal itu tidak ada masalah tapi ketika saya menggunakan yang kelas 10 template itu ternyata kita klik itu double seperti permasalahan Ibu yang tadi Pak nah yang untuk kelas 12 yang pakai pakai import itu ada kelemahnya Pak karena satu contoh kita membuat soal itu sebanyak 10 soal maka bisa yang mengkliknya begitu banyak Pak kali sekian kelas yang saya ajar sehingga kan berarti ketika membuat kita bahasa paketan itu pun begitu Pak bahasanya karena itu pertanyaan saya apakah ada alternatif lain sehingga ketika kita membuat soal pakai yang import soal ataupun yang manapun itu tidak begitu sulit Pak artinya tidak begitu berdiri-diri terima kasih Pak salam mungkin disini ada yang hadir Man Kota Surabaya ada yang hadir nggak Man Kota Surabaya hadir Bapak hadir siapa Bu yang hadir Bu ini dari Man Kota Surabaya sama dari MAMA Swasta juga ngabung disini Pak titik timan Bu apakah apakah putra-putri Ibu mengalami hal yang sama dengan Pak Citan Bu Ibu Pak Citan tadi sebenarnya Bu nggak bisa absen Bu ya bisa anak-anak bisa absen Bapak yang Pak Citan Pak Citan Mungkin interaksi kita bertiga Nanti bisa membandingkan secara live Man Pak Citan Ibu yang tanya tadi mana orangnya ini untuk Cip Biping Man Kota Surabaya ada masalah Man Kota Surabaya ada masalah Cip Bipingnya untuk Cip Biping tidak ada masalah absen lancar Cip Biping juga lancar untuk yang berapa Bu muridnya seribu seribu lebih seribu lebih Pak Citan nanti bisa tanya ke Man Surabaya dulu saya pertama kali menyampaikan elening itu di Man Kota Surabaya Bu ya Pak Suliat nanti saya ada pertanyaan terkait KI penilaian di keterampilan di KI4 nilainya nggak bisa masuk ya bukan jadi nilainya di KI4 itu ketika kami menilai saya ya misalkan menilai itu nilai yang muncul hanya 83 92 sama 75 jadi ketika saya misalnya si A si B si J kepingin misalkan si A ini bagus 92 maka si B di bawahnya yang 92 tadi kepinginnya ada yang 88 ada yang 85 itu belum bisa Pak Suliat memang itu kan memakai skala ya sudah saya skornya sudah dipilih sudah diotak tapi nilainya yang muncul tetap 75 83 sama 92 nanti saya coba Bu Pak Citan gimana Bu jawaban dari Iman sebetulnya secara aplikasi itu gak ada masalah Bu artinya disitu Ibu mungkin permasalahannya adalah di online sistemnya online sistemnya perlu diperbaiki termasuk Surabaya apakah mengalami Bu ketika copy soal LGBT ke kelas lain ada masalah gak Tidak ada tapi saya tidak ada cuman saya pernah mengalami ini Pak yang Ibu katakan tadi dari pasuruan kalau gak salah ya itu ketika ambil dari copy kelas mungkin ada dobel soal itu maka solusinya adalah kita seperti yang disampaikan Pak Suliat tadi bahwa sebelum di upload kita lihat dulu di edit atau di simulasi ya maka disitu misalkan berlebih maka kita hapus yang tidak terpakai tapi saya pernah mengalami tapi bisa teratas selalu kan Bu ibu pacitan gimana Bu ada yang ditanyakan lagi Bu terkait itu ibu pacitan kayaknya sinyalnya juga sulit ya ibu pacitan ibu pacitan ibu pacitan ibu pacitan coba di unmut dulu bisa gimana bu bisa oh ya kasus saya itu ketika kita import dari bank soal itu kan harusnya berkali-kali alternatif alternatifnya yang seperti apa ya ya makanya bu ada dua alternatif ya kalau memang ibu gagal di import di copy kelas di import bank soal yang terlalu lama bisa langsung dari copy kelas copy kelas pilih yang cibiti aja diarahkan ke kelas tertentu kan bisa dipilih di copy kelas itu jadi kalau misalnya mungkin saya sharekan misalnya ini ya ibu ini ibu kairanisa misalnya ini masuk di kelasnya ini ya kemudian copy kelas ini kan bisa dipilih ada pilihan yang mau di copy ke kelas tertentu itu kan ada pilihan mungkin dipilih satu aja soal ujian itu bisa ya ibu ya itu akan lebih cepat ini diarahkan begini memang di aplikasi ini perencanaan cukup dibuat satu kemudian yang lain bisa copy dari kelas yang sudah lengkap nah untuk misalnya gurunya di kelas 10 ada 5 orang maka ada fasilitas copy bang soalnya karena masing-masing guru nanti bisa dikasih tugas dalam materi tertentu membuat lengkap dengan CPT-nya nanti CPT-nya bisa di copy oleh teman-teman yang lain jadi bisa kerjasama tidak tidak ngajar 10 kelas gurunya 5 masing-masing buat soal sendiri-sendiri begitu enggak jadi 5 orang kolaborasi nanti melalui soal sehingga soal itu bisa berbagi dengan yang lain ada lagi penjelasan yang perlu saya campaikan cukup terima kasih oke nanti men nanti bisa saya pelajari baik pak saya lihat selamat berbuka terima kasih silahkan silahkan pak yang terakhir silahkan pak ini persingkat bapak saya dari Banda Bekasi untuk menanyakan masalah di pembuatan RPP pak pembuatan RPP apakah enggak bisa menggunakan import pak biar kita enggak copy paste satu-satu gitu kayak cara pembuatan di CPT oke langsung Pak sebetulnya mungkin yang lain bisa dimuat dulu jadi Assalamualaikum intinya pak yang dari ya tapi terakhir enggak ini apa yang ada Assalamualaikum Assalamualaikum sebentar bu ya sebentar bu ya kita saya jawab dulu ya yang sudah masuk dari Bekasi bu ya saya jawab dulu jadi begini pak memang kecenderungan teman-teman itu memakai gaya operator gaya operator itu biasanya import export dan sebagainya semuanya maunya cepat-cepat gitu aja ya pak tapi pada prinsipnya dalam LMS ini Learning Management System kita membelajarkan pada Bapak Ibu sekalian memang membuat perencanaan yang betul-betul secara detail secara detail itu perencanaannya memang dibuat oleh Bapak Ibu Guru sendiri sehingga disitu memang tidak ada fasilitas misalnya guru A berbagi RPP dengan guru B karena ini menyangkut kinerja menyangkut kinerja nah oleh karena itu ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan dari aplikasi ini untuk semua guru memang harus patuh pada aturan itu kalau guru tidak mengisi KIKD maka dia tidak akan bisa melakukan perencanaan apapun KKM tidak bisa dibuat RPP tidak bisa dibuat soal-soal tidak bisa dibuat tugas-tugas tidak bisa dibuat misalnya begitu nah oleh karena itu disitu pun RPP yang kita siapkan perencanaan pembelajaran itu cukup singkat sekali tidak seperti RPP yang dibuat ketika paper ya kita buat di paper itu singkat sekali tujuannya hanya perpertemuan misalnya begitu terus misalnya metodenya jelas lah kita menggunakan media pembelajaran apa misalnya gitu komunikasinya seperti apa jelas jadi tidak terlalu banyak Pak walaupun kopas saya rasa untuk mengkopas satu RPP itu tidak sampai lima menit Pak tidak sampai lima menit sudah lah kalau yang jadinya sudah siap dengan RPP yang sudah terketik atau RP yang model paper saya rasa begitu karena itu tidak ada fasilitas di situ untuk export import karena itu nanti linknya akan banyak kalau sampai export import per link lumar-lumar biasa mungkin data testnya itu Pak ya jadi saya rasa masih simple lah RPP itu bahkan dulu mohon maaf opsional-opsional itu memang tidak ada karena kalau kita tetap anak-anak masuk ke kelas sebetulnya hal itu tidak penting tapi karena ini daring akhirnya ada fasilitas tambahan bahwa itu mungkin diungkapkan sebagai nanti kalau dicetak dicetak itu layak sebuah RPP gitu gitu Pak ya oke ini tadi yang terakhir tapi kasihan Ibu itu kita persilakan Ibu itu ya silakan Pak masih ada waktu padat Bu ya karena waktu kita diperkasi waktu silakan Bu yang dari MA saya dulu genggok ya di unmute dulu unmute dulu Bu halo unmute dulu Bu nggak kedengeran halo halo kedengeran bapak dilanjut aja dulu ya Pak satu lagi Pak ya itu kan kita ngisi RPP di kelas 10A gitu Pak untuk kelas 10B-nya itu kita masih tetap ngisi juga Pak apa nggak bisa dipindahin gitu dari 10A ke 10B gitu Pak tinggal seperti kayak bahan ajar tuh RPP kan bisa dipindah Pak kopi kelas kan bisa kopi kelas kan bisa kopi kelas kopi kelas bisa Pak bisa tadi contoh ya contoh ya contoh ya contoh dulu ya Pak sebentar sebentar share screen ya ketika kita kopi kelas ini kan ada pilihan Pak ya ya rencana pembelajaran loh ini kalau kita centang berarti kita kopikan kalau nggak dicentang berarti nggak oh iya adanya di situ berarti ya Pak ya di kopi kelas berarti nggak nggak setiap kelas kita input satu-satu ya nggak usah satu oh iya tapi yang lain tinggal kopi itu tadi kan kopi pembuatan RPP dan KIKD oke yang terakhir ini MAZ 0 Denggong ini dari tadi ini kita nggak dengar suaranya apa ya unmoot Bu halo ya Bu ya unmoot Bu nggak ada suaranya nggak nggak ada suaranya Bu nggak ada suaranya pos di tolong dibantu ya udah ada suaranya halo halo bisa Pak G oke oke halo halo begitu Pak kami kesulitan di dalam ini sebetulnya tidak tidak bikin nyaman bagi kami selaku dulu dan seperti di kami tapi apalah jaya karena efek dari COVID-19 ini kami harus menangkarakan dari seperti ini dan ketika kita mengadakan latihan soal kadang tidak selamanya kami itu memberikan soal melalui CVT kadang kita pakai ISAI nah ketika ISAI itu sudah masuk ke ke learning sudah masuk ke kami bahasa kasanya seperti itu kami kesulitan tidak bisa mendownloadnya seperti itu yang didownload paham G ya kita mau mendownload jawabannya itu kesulitan Pak ada yang separuh siswa sudah bisa masuk jawabannya sampai ke kami bahasa kasanya seperti itu separuhnya itu tidak seperti itu jadi misalkan seluruh siswa di kelas itu 30 siswa mereka sudah aktif on trainingnya tapi yang apa ya yang masuk ke kami laporannya sudah 30 siswa mengerjakan tapi ternyata setelah kami terima jawabannya kami download jawabannya di eksiswa yang masuk seperti itu ya mohon pencerahannya Pak ya ibu pakai soal ISAI ISAI mau buatnya gimana yang perlatihan soal boleh boleh saya tahu historisnya cara membuat soal ISAI gimana historisnya cara membuat soal ISAI karena kami ISAI gimana pakai CBT atau pakai kita tidak selamanya pakai CBT Pak anak-anak bosan jadi kita pakai ISAI di Lending itu kita menggunakan ISAI 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 itu jenengan dari membuatnya dari penugasan dari penilaian KI3 apakah jenengan bukanya dari CBT dari KI3 dari KI dari pengetahuan setelah 30 siswa mengerjakan ternyata yang nyampe kami hanya 16 siswa seperti itu padahal sudah siswa itu on connect sudah itu mau pakai cara upload bu ya iya upload iya tapi yang nyampe masuk berapa bu separuhnya 16 siswa 30 semuanya hanya 30 siswa hanya 16 siswa yang nyampe setelah dikonfirmasi anak-anak itu memang berhasil upload atau tidak bu sudah berhasil upload bahkan beberapa bulan yang lalu saya coba menggunakan video ada yang bisa ada yang bisa ada yang tidak berkira saya terima itu mungkin karena sinyal karena mereka kan ada di dari beberapa daerah tapi yang untuk tulis ISAI ini itu sudah 30 siswa yang mengerjakan sudah masuk ke saya 30 siswa tapi yang saya bisa terima jawaban dari siswa itu hanya 16 anak jadi mohon pencerahannya bagaimana Pak itu ketika sudah upload sudah upload kan ada tombol untuk buka bu ya kalau belum upload biasanya tertulis belum upload ibu itu ternyata yang masuk ke saya itu 16 siswa tapi yang lainnya masih ada tulisan belum upload 16 siswa Pak yang masuk ke saya itu 16 tidak tidak pertanyaan saya di layar ibu berarti ada tulisan yang belum upload belum upload belum upload itu sejumlah 14 anak sudah 3 muru anak setelah mengerjakan tetelah di tapi yang bisa saya cek soalnya jawaban dari anak-anak itu hanya 16 anak seperti itu Pak pertanyaan saya dari kemarin saya anggap karena sinyal tapi ini sudah 3 hari 3 harinya sekarang ini Pak masih tetap 16 anak seperti itu iya begini Ibu Ibu di tempatnya servernya menggunakan apa Bu untuk online sistemnya menggunakan VPS atau sekolah kurang tahu Pak dari sekolah kurang tahu Pak tapi kayaknya yang ada masalah itu cuma di saya sedangkan dulu yang lain saya nanya no problem seperti itu cuma maklum saya saja yang seperti itu dan saya hanya baru sekali ini seperti itu Pak oh iya Bu jadi begini Bu nanti dikoperkan kalau memang lebih memungkinkan anak-anak pakai segitu ya jadi sebetulnya masalahnya bukan di aplikasi kalau aplikasi Bu ya jadi ini masalahnya masalahnya di interaksi Ibu dengan anak-anak kalau aplikasi Bu enggak bisa jalan satu enggak bisa jalan semua karena sistem jalannya sama ya Bu ya kelebihan memori yang terpakai di servernya terlalu tinggi dan sebagainya biasanya kalau yang terjadi itu hampir semuanya begitu kalau kesalahan dari aplikasi tapi kalau kesalahan dari interaksi anak-anak kan bosen anak-anak itu bosen kalau kita pakai CVC saja jadi kita cari apa ya soal yang menyenangkan yang membuat mereka itu tidak terdukani seperti itu itu belajarnya dari anak-anak iya Bu itu kreativitas dari gurunya makanya Bu tadi saya sampaikan makanya Bu saya sampaikan di dalam e-learning ini ada mekanisme interaksi ya interaksi antara guru dengan sesuanya nanti timeline ditulis sesuatu yang menarik anak-anak akan berkomentar di situ dan di situ ada interaksi antara guru dengan muridnya satu itu yang kedua Bu penilaian itu kan banyak macamnya ada yang menjodohkan salah benar dan sebagainya kalau kita menggunakan CPT ya tidak masalah karena yang penting nanti dalam sebuah penilaian itu adalah bagaimana target itu terpenuhi terus kemudian dalam pembelajaran pemberian materi yang ini mungkin bagi semua Bapak Ibu Guru kesan dari pembelajaran daring yang paling utama itu yang kesan negatifnya adalah seolah-olah guru itu melempar tanggung jawab seolah-olah guru itu melempar tanggung jawab karena apa melempar tugas lah terlalu lebih gitu jadi anak-anak jadi anak-anak cuma dijali dengan soal suruh jawab pelajaran suruh baca sendiri dikasih file-file suruh cari link tanpa ada interaksi antara guru dan siswa makanya Pak kadang saya kasih dengan video atau mempersentasikan apa tapi video videonya itu kadang masuk kadang enggak saya yang hanya ini karena sinyal mungkin seperti itu jadi saya berusaha mencari metode pembelajaran yang aktif dan menyenangkan sekiranya anak-anak tidak bosan seperti itu karena mereka ada kreativitas ibu itu dan inovasi ibu ya itu bu ya jadi intinya secara aplikasi tidak ada masalah bu karena teman-teman ibu tidak ada masalah jadi mungkin interaksi antara ibu dengan anak-anak silahkan mungkin diperbaiki interaksinya sehingga nanti mengajarkan nah begini mungkin nanti di closing aja nanti akan saya sampaikan beberapa trik yang terkait makasih Pak Siliat karena kita diberkasi waktu narasumber selanjutnya sudah menunggu kami persilahkan Pak Siliat untuk closing statement oke Bapak Ibu yang saya hormati peserta BIMTEK dari implementasi e-learning yang saya hormati suarankan itu terkait dari user aplikasi itu adalah sesuatu yang digunakan untuk mempermudah dalam mencapai sesuatu termasuk e-learning madrasa ini adalah program ini dirancang aplikasi ini dirancang untuk pembelajaran di madrasa itu berlangsung secara efektif dan efisien namun namanya aplikasi itu tergantung dari kreativitas dan kreativitas itu sendiri tergantung dari pemahaman Bapak Ibu sekalian dalam memahami aplikasi ini untuk lebih efektifnya dalam sebuah penyelenggaraan pembelajaran di sebuah madrasa sebaiknya Bapak Ibu menggunakan satu platform saja artinya satu aplikasi saja khususnya karena aplikasi e-learning itu lahir dari rahim madrasa untuk madrasa dan produk dari kemenang maka kita sebagai warga madrasa harus mencintai produk kita dan kita akan berusaha untuk meningkatkan kualitas dari aplikasi ini sehingga betul-betul sesuai dengan aplikasi yang bisa memfasilitasi pembelajaran di madrasa menjadi efektif dan efisien untuk yang ketiga Bapak Ibu ketika kita berinteraksi dalam sebuah aplikasi e-learning misalnya ini kadang kita tidak bisa efektif karena kita tidak ada penyatuan penyatuan visi penyatuan visi dan misi artinya sebetulnya kita akan bisa lebih efektif kalau ada kontrak yang tertulis untuk penggunaan aplikasi ini di lembaga kita jadi misalnya kalau anak-anak tidak upload selama dua minggu resikonya apa sanksinya apa kalau tidak mengerjakan CPT seperti apa Bapak Ibu guru misalnya oleh operator diberitahu bahwa maksimal anak yang upload dua minggu harus sudah diambil nilainya kalau tidak maka akan ada pembersihan server dan sebagainya nah kontrak-kontrak seperti itu harus dibuat Bapak Ibu sekalian untuk bisa dipahami bersama sehingga aplikasi ini efektif bisa digunakan oleh madrasa untuk proses pembelajaran itu saja dari saya Bapak Ibu sekalian terima kasih atas kehatiannya terima kasih atas kebaikannya dan apabila ada yang kurang dari saya selaku materi saya mohon maaf yang sebesarnya saya agree Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bapak Suliat atas kesempatannya selanjutnya kita break sejenak untuk mempersilahkan dari sumber selanjutnya untuk masuk di ruang kita selamat menikmati Bapak dan Ibu silakan dilihat di layar disitu ada link untuk cetak sertifikat silakan dicatat dan diisi agar sertifikatnya bisa di kirim ke jendangan semua terima kasih Bapak dan Ibu perhatian Bapak dan Ibu oke kita langsung langsung aja Pak langsung di ini baik siap Bapak moderator baik Bapak dan Ibu kita akan memulai sesi terakhir yang akan diisi oleh Bapak kasih kepada beliau dan Bapak kepada Bapak moderator waktu dan tempat saya persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bapak Ibu yang kami hormati narasumber narasumber kita yang terakhir adalah Bapak Doktor Haji Suwardi MPD beliau adalah Kepala Seksi Kurikulum dan Invaluasi MA MAK pada kesempatan ini beliau akan menyampaikan materi dengan judul bagaimana menerjemahkan kelenturan KMA 184 dalam membuka ruang kreasi dan inovasi guru dalam melayani keragaman pakat dan minat siswa untuk efisiensi dan efektif kami langsung persilahkan ke Bapak Doktor Suwardi untuk menyampaikan materi persilahkan pak ya terima kasih mas moderator mas host Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah La haula wa la quwata illa billah Mabada yang saya hormati saya meliakan Bapak Direktur Kaskaka Madrasah Bapak Kasudit Guru Kulum dan Evaluasi yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan sekalian beserta BIMTEK Nasional Implementasi Guru Kulum di Madrasah pertama-tama mari kita panjatkan bisukur keadaan Allah S.W.T tasekelah karuniannya pada sore hari ini kita semua dalam keadaan sehat semoga Allah semangat biasa memberi kemudahan dan memberkahi hidup kita Amin Jarebal Alamin Salah dan salam kita aturkan pada Baginda Rasulullah Muhammad S.W.W. kepada keluarkannya para sahabat dan semoga sahabat beliau akan sampai kepada seluruh umatnya yang senantiasa memegang sunah-sunah hidup Bagaimana Bapak Ibu masih bersemangat masih standby semuanya ini masih di peserta 343 artinya titik 343 titik saya yakin ada ribuan bahkan puluhan ribu peserta yang ada di wilayah Jawa dan Bali mulai dari Banten kemudian Jawa Barat Jawa Tengah DIY Jawa Timur plus Provinsi Bali Bapak Ibu yang saya hormati pada sore hari ini saya akan sharing diskusi bersama dengan Bapak Ibu sekalian guru-guru Quran Hadis pada Madrasa Aliyah tentang KMA 184 tahun 2019 yaitu pedoman implementasi guru-guru pada Madrasa Madrasa Ruh dari KMA 184 adalah memberi ruang inovasi dan kreasi kepada Madrasa baik guru kepala Madrasa dan apa itu penyelenggara pendidikan di Madrasa dalam melayani beragam bakat dan minat peserta titik kalau kita lihat beberapa puluh tahun belakang ini beberapa puluh tahun belakang ini Alhamdulillah perkembangan Madrasa di Tanah Air di Republik Indonesia ini sangat luar biasa salah satu indikator dari perkembangan Madrasa adalah beberapa prestasi Madrasa dari tahun ke tahun semakin meningkat itu indikator pertama yang kedua beberapa puluh tahun terakhir ini masyarakat berbondong-bondong menyokulahkan anaknya di Madrasa dan sebagian besar Madrasa apa itu sesuai yang mendaftar melebih daripada kapasitas sarodah yang tampung Madrasa ini suatu indikasi bahwa di dalam Madrasa ada sesuatu yang sangat menarik bagi masyarakat apa yang menarik dari masyarakat yang pertama tentunya pendidikan yang diberikan di Madrasa khususnya pendidikan karakter pendidikan akhlak mulia penggunaan keagamaan dan sebagainya disamping itu tentu adanya inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Madrasa sehingga sangat menarik beberapa waktu yang lalu saya diskusi dengan beberapa kepala Madrasa terkait dengan inovasi yang dilakukan di Madrasa salah satu contohnya ada Madrasa yang punya inovasi pengembangan bahasa asing dimana di dalam Madrasanya menyelenggarakan pembelajaran secara bilingual bahkan malah bukan hanya bilingual ada bahasa Inggris bahasa Arab dan bahasa Indonesia dalam keseharian kemudian ada juga beberapa kepala Madrasa yang pernah diskusi dengan saya terkait dengan beberapa inovasi yang dilakukan salah satunya adalah mereka mengelompokkan anak-anak sesuai dengan bakat dan minatnya kalau di tingkat aliyah kita kenal biasanya peminatan itu kan MIPA IBS bahasa dan budaya bahasa dan budaya dan peminatan keagamaan tapi ada satu madrasa aliyah ada salah satu salah satu madrasa aliyah yang pernah diskusi dengan saya mengelompokkan sesuanya betul peminatannya IPA IBS bahasa tapi di dalam setiap kelasnya itu sangat unik anak-anaknya berbeda apa itu bakat dan minatnya kenapa saya tanya kenapa melakukan seperti itu Pak kalau satu apa itu satu ruangan itu minat dan bakatnya hampir sama atau mirip ini menarik dan anak-anak sangat betah sekali belajar di dalam kelas karena memiliki kesamaan bakat dan minat saya yakin Bapak Ibu masih banyak inovasi-inovasi yang dilakukan madrasa sehingga madrasa apa itu prestasi siswa madrasa semakin hari semakin tahun semakin baik dari beberapa hasil diskusi dan pengalaman-pengalaman inovasi yang ada di madrasa ada juga yang menyampaikan bahwa inovasi yang dilakukan kadang-kadang itu mengalami kendala terkait dengan urusan administrasi urusan administrasi madrasa misalkan kita bikin inovasi begini Pak tapi ada terkendala nih mau dimasukkan ke aplikasi tertentu kok ya tertolak misalkan dan sebagainya nah dari pengalaman-pengalaman itulah kami Direkturat KSK Madrasa Direkturat Pendis Kementerian Agama kemudian berpikir berpikir berdiskusi dengan berbagai macam pakar para kepala-kepala madrasa yang telah melakukan berbagai macam inovasi tadi kami kumpulkan diskusi mulai tahun 2018 maka lahirlah ini keputusan Menteri Agama nomor 184 tahun 2019 tentang pedoman implementasi guru-guru madrasa regulasi ini sebagai payung hukum madrasa guru dan pengelola madrasa dalam melakukan berbagai macam inovasi dan kreasi untuk memajukan dunia pendidikan di madrasa intinya kira-kira seperti itu Bapak Ibu tak kenal maka tak sayang mohon izin untuk memperkenalkan diri nama Suwardi biasanya kalau di kantor dipanggil Pak Wardi atau Pak Kumis karena memang satu ruangan yang punya Kumis hanya satu orang tugas seharian saya di Kementerian Agama adalah sebagai Kepala Seksi Guru-Gulung dan Evaluasi Tingkat Madrasa Aliyah atau Madrasa Aliyah Kejuruan Karena tugas saya adalah sebagai Kepala Seksi Guru-Gulung dan Evaluasi maka apa yang menjadi tanggung jawab saya adalah terkait dengan Guru-Gulung yang ada di Madrasa kemudian proses pembelajaran di Madrasa dan juga tentang penilaian yang ada di Madrasa Kami punya semangat bahwa kami ini yang ada di pusat adalah melayani Bapak Ibu yang ada di provinsi yang ada di kabupaten kota sampai dengan yang ada di Madrasa jadi kami ini tugasnya adalah melayani Bapak Ibu semua apa yang dibukulkan teman-teman dalam rangka meningkatkan untuk kualitas pembelajaran di Madrasa inovasinya apa saja sehingga tugas kami adalah bagaimana agar inovasi-inovasi itu bisa berjalan dengan baik salah satunya adalah kami menyusun regulasi tadi karena perteman pada sore hari ini ada keterbatasan waktu yaitu sesuai dengan jadwal hanya dua jam padahal kalau kita diskusi dua jam biasanya enggak cukup apalagi ini pesertanya dari berbagai macam provinsi ribuan yang ikut ribuan yang ikut saya yakin dua jam itu enggak cukup oleh karena itu bila nanti ada poin-poin yang ini didiskusikan bersama teman-teman itu bisa di WA ke saya 0813 5613 002 insyaallah 24 jam kalau WA masuk akan saya layani kecuali pada saat saya sedang tidur atau istirahat insyaallah kalau sedang tidak tidur istirahat apa yang dibutuhkan teman-teman akan saya layani kalau ada chat WA atau chat WA Bapak-Ibu yang saya hormati di Direkturat KSKK Madrasah semenjak Bapak Direktur KSKK Madrasah Bapak Dr. Haji Ahmad Umar sebagai Direktur ada satu tagline yang beliau sampaikan untuk memberikan semangat kepada warga Madrasah baik guru kepala Madrasah siswa dan lain sebagainya yaitu Madrasah Hebat Bermartabat apa itu yang dimaksud dengan Madrasah Hebat dan Bermartabat apa harapan beliau dari Madrasah Hebat dan Bermartabat Madrasah Hebat adalah Madrasah yang dapat mengembangkan seluruh potensi siswa secara optimal dan mencapai puncak-puncak prestasi Madrasah dengan cara-cara yang baik atau cara-cara yang Bermartabat jadi sekali lagi Madrasah Hebat adalah Madrasah yang dapat mengembangkan seluruh potensi siswa secara optimal kalau potensi siswanya berkembang secara optimal maka akan mencapailah puncak-puncak prestasi Madrasah tapi harus dilalui dengan cara-cara yang baik cara-cara yang memiliki integritas yang tinggi atau disebut dengan cara Bermartabat kira-kira begitu sekarang yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana mewujudkan Madrasah yang Hebat tadi saya yakin Madrasah akan Hebat kunci pertama adalah bila Madrasah dikelola secara profesional baik inputnya prosesnya outputnya mulai dari sumber daya manusianya sumber daya keuangannya sarana prasarannya dan lain sebagainya harus dikelola secara baik secara profesional yaitu kalau dalam istilah manajemen efektif dan efisien di samping tata kelola yang baik yang profesional perlu Madrasah itu diberi ruang untuk berinovasi dan berkreasi tanpa adanya inovasi dan kreasi saya yakin akan kesulitan atau rasanya sulit Madrasah untuk mencapai puncak-puncak prestasi nah Madrasah Hebat adalah Madrasah dimana sumber daya manusianya adalah kumpulan juga orang-orang yang hebat orang-orang yang profesional saya yakin di setiap Madrasah banyak guru-guru yang hebat banyak guru-guru yang sudah profesional karena sudah tersertifikasi sebagai guru profesi mata-mata pelajaran tertentu atau kalau Surihani adalah guru profesi mata pelajaran Al-Quran Hadis nah ketika di Madrasah banyak guru-guru yang hebat tadi apakah sekarang pertanyaan guru-guru yang hebat itu sudah punya peranan yang optimal di dalam memajukan Madrasah atau guru-guru yang hebat itu tadi terbiarkan tidak terkelola dengan baik sehingga tidak punya implikasi positif untuk kemajuan Madrasah kadang-kadang ada orang yang hebat di Madrasah orang yang cerdas orang yang kreatif tetapi kecerdasan dan kreatif tadi tidak mendapatkan ruang atau tempat di Madrasah oleh karena itu kunci yang berikutnya adalah harus memberi kesempatan dan dukungan kepada guru-guru untuk berkreasi khususnya di dalam mengelola pembelajaran kalau Madrasah mau hebat disamping dikelola sekala profesional Madrasah lalu melakukan kreatifitas dan inovasi harus memberi kesempatan kepada guru dan juga memberi dukungan kepada guru untuk maju untuk berkreasi untuk berinovasi saya yakin di setiap Madrasah banyak guru yang hebat nah bila ini diberi kesempatan guru-guru yang hebat tadi Insya Allah Madrasah akan betul-betul maju Madrasah akan bisa umur nah tidak cukup guru hanya diberi kesempatan dan dukungan ya di dalam diri seorang guru juga harus menangkan rasa optimis dan juga totalitas di dalam mendampingi siswa kunci berikutnya adalah guru mendampingi siswa secara totalitas apa yang dimaksud dengan totalitas adalah apabila pikiran hati atau perasaan dan segenap jiwa raga kita pada saat bekerja saat mengajar itu betul-betul totalitas berada bersama dengan siswa walaupun misalkan sekarang ini kita belajar secara daring secara virtual anggap aja ini proses belajar mengajar saya guru kemudian bapak ibu sebagai peserta didik misalkan perumpamaan begitu sore ini kita harus betul-betul juga totalitas apabila pikiran kita hati kita dan jiwa raka kita ada di dalam forum ini insyaallah akan hasilnya akan baik tapi kalau pada saat mengajar guru tidak totalitas mungkin fisiknya ada bersama anak-anak di kelas tapi pikirannya hatinya tidak bersama dengan anak-anak di kelas itu mungkin tidak akan bisa mencapai pembelajaran yang optimal bagaimana agar guru bisa punya kesempatan prekreasi guru bisa totalitas di dalam mengajar dan sebagainya maka harus ada upaya harus ada kebijakan baik dari pemerintah dari pimpinan di madrasah dari stakeholder madrasah adalah apa minimalisir beban guru yang cenderung administratif tugas-tugas seorang guru yang sifatnya administratif juga administratif juga banyak salah satunya guru harus membuat rencana pelaksanaan pembelajaran kemudian guru harus membuat program semester program tahunan menganalisis dan lain sebagainya banyak apakah tugas itu tidak penting sangat penting tugas-tugas itu membuat administrasi pembelajaran itu salah satu tugas guru yang sangat penting tetapi bagaimana kita berupaya untuk meminimalisir tugas-tugas itu agar tidak membebani waktu guru oleh karena itu tahun 2018 Dirijen BNDIS telah mengeluarkan SK Dirijen BNDIS nomor 5164 tahun 2018 tentang bagaimana guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran walaupun saat akhir tahun 2018 kemudian awal 2019 belum begitu menggema seluruh wilayah Nusantara Alhamdulillah Gayung bersambut Pak Menteri Pak Nadiem Selaku Mendikut juga langsung memberikan satu statement dan juga kebijakan di sekolahnya cukup RPP satu halaman tetapi sebenarnya RPP itu bukan masalah jumlah halamannya tetapi buatlah RPP yang simple RPP yang praktis yang mudah dilaksanakan saya yakin tadi kemarin atau tadi sudah ada narasumber yang menjelaskan tentang RPP yang simple dan lain sebagainya saya tidak akan mengulas itu tapi ini merupakan satu kebijakan satu upaya agar guru punya waktu lebih banyak untuk mengembangkan diri untuk merenung apa yang telah dilakukan dan merenung mencari inspirasi terhadap apa yang akan dilakukan berikutnya dan agar guru bisa fokus di dalam kegiatan pembelajaran untuk memberikan kesempatan kepada madrasah kepada guru untuk berinovasi dan berkreasi maka kementerian agama telah menetapkan regulasi tentang kurikulum madrasah yaitu KMA 183 tentang perdoman kurikulum PAI dan bahasa Arab di madrasah dan juga KMA 184 tahun 2019 tentang perdoman implementasinya kurikulum atau perdoman implementasi kurikulum pada madrasah kedua KMA ini Bapak Ibu berlaku secara efektif tahun ajaran baru sekarang ini tahun ajaran 2020 2021 dan seterusnya baik jenjang MI MTSMA dan pada semua tingkatan kelas kalau di madrasah alia berarti dari kelas 10 kelas 11 dan juga kelas 12 agar madrasah agar guru bisa mengimplementasikan apa tadi KMA 184 maka di jen pendis telah mengeluarkan surat keputusan atau per jen turunan dari KMA 184 sebanyak 11 11 per jen ini salah satunya kalau untuk tingkat alia adalah juknis tentang pengembangan KTSP atau pengembangan dokumen 1 pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan di madrasah bagaimana di dalam juknis sebut diberi beberapa contoh kira-kira kalau madrasah ingin melakukan satu inovasi di dalam perencanaan kurikulumnya mendesain kurikulumnya kira-kira mendesain programnya seperti apa itu kami buatkan satu juknis tersendiri sampai dengan kita siapkan juknis dengan tata kelola pembelajaran di asrama saya yakin sekarang ini sudah banyak madrasah-madrasah yang memiliki asrama tetapi apakah asrama betul-betul menjadi tempat proses pendidikan di madrasah atau sekedar tempat tinggal kalau asrama hanya sebagai tempat tinggal saja maka tidak banyak berarti untuk kemajuan madrasah asrama merupakan satu kesatuan dari proses pendidikan proses pembelajaran yang ada di madrasah antara siang hari malam hari dan pagi hari semuanya menjadi satu kesatuan terintegrasi oleh karena itu kami juga membuatkan juknis tentang bagaimana mengelola pendidikan pembelajaran di asrama baik MTS maupun ALIA dan yang terakhir agar kualitas proses pembelajaran bisa optimal memenuhi dengan sasarannya maka ada juknis tentang supervisi pembelajaran yang akan digunakan oleh para kepala madrasah wakil kurikulum atau pengawas untuk melakukan supervisi yang ada di madrasah supervisi pembelajaran tentunya kita tahu bahwa di Republik Indonesia ini Bapak Ibu sekalian sangat luas sekali sangat luas sekali terdiri dari berbagai macam pulau berpulau-pulau bersuku-suku berbangsa-bangsa masing-masing daerah itu memiliki potensi yang berbeda-beda yang bisa dikembangkan untuk kemajuan madrasah di samping itu di setiap madrasah juga memiliki potensi yang berbeda-beda antara madrasah satu dengan madrasah yang lain oleh karena itu kalau mau maju sesuai dengan prinsip tadi bahwa madrasah hebat adalah madrasah yang peserta didiknya bisa berkembang secara optimal oleh karena itu keunikan-keunikan madrasah ini harus mendapatkan tempat untuk dikembangkan sehingga kementerian agama mengembangkan program yang namanya diversifikasi keunggulan madrasah keanekaragaman keunggulan madrasah jadi teman-teman boleh silakan nanti masing-masing madrasah itu keunggulannya berbeda dengan satu dengan yang lain salah satu diversifikasi madrasah adalah madrasah akademik nanti apa madrasah akademik saya jelaskan kemudian yang kedua madrasah alia program keagamaan yang ketiga madrasah alia program keterampilan kemudian madrasah riset dan sebagainya insya Allah nanti akan muncul beberapa keunikan keunggulan madrasah nah apa yang disebut dengan madrasah akademik madrasah akademik adalah prototipe madrasah alia yang mengembangkan keunggulan kompetitif di bidang akademik sain dan teknologi madrasah program keagamaan adalah prototipe madrasah alia yang mengembangkan keunggulan kompetitif di bidang kajian keagamaan islam atau tafaku bidin sedangkan madrasah plus keterampilan adalah prototipe madrasah alia yang mengembangkan keunggulan kompetitif di bidang keterampilan ada keterampilan otomotif ada keterampilan tata busana ada keterampilan tata boga ada keterampilan komputer ada keterampilan multimedia desain grafis dan lain sebagainya pertanian dan lain sebagainya kemudian madrasah riset apa madrasah riset adalah madrasah yang memiliki keunggulan kompetitif di bidang riset atau penelitian ilmiah saya tidak tahu di tempat bapak ibu sekalian dari program yang digagas atau yang diluncurkan oleh kemudiran agama pusat ini masing-masing punya program umpulan apa kira-kira begitu oleh karena itu penting bagi setiap madrasah untuk mengetahui yang pertama setiap madrasah harus mengetahui bakat dan minat siswa-siswa madrasahnya bagaimana mengetahui bakat dan minat siswanya bisa melalui angket pada saat awal tahun ajaran baru sehingga kita ketahui atau diadakan pemerikasan psikologi untuk mengetahui bakat dan minat dan lain sebagainya yang paling gampang adalah dengan memberikan angket kepada siswa apa bakat dan minat masing-masing anak ketika sudah diketahui bakat dan minat anak maka madrasah dapat mengelompokkan siswa di dalam pembelajaran berdasarkan bakat dan minatnya seperti yang saya jelaskan di depan misalkan anak-anak yang memang getol punya bakat dan minat di bidang penelitian di bidang riset itu bisa dikelompokkan di dalam satu kelas misalkan kalau di Aliyah ada siswa barunya 9 rombongan belajar peminatan IPA-nya ada 4 misalkan kemudian IPS ada 2 kemudian bahasa ada 2 atau keaman 1 atau sebaliknya dari anak-anak itu setelah diberikan angket kemudian anak yang memilih punya bakat minat di bidang riset misalkan sebanyak 25 orang atau 30 orang dan itu misalkan kebetulan kok anaknya dari IPA semua bisa dikelompokkan menjadi satu kelas satu kelas IPA kemudian riset kalau sesuanya lebih dari dua rombongan belajar dan itu kelasnya berbeda peminatan berbeda kita punya dua kelompok satunya IPA satunya IPS atau mungkin satunya di bidang keagamaan sekaligus juga ada risetnya itu boleh silakan atau ada kelas sains kelas robotik anak-anak yang memang punya talenta punya minat untuk mempelajari robotik dikelompokkan saja satu kelas atau dua kelas boleh atau mungkin bahasa asing tafisul koran anak-anak yang punya minat olahraga itu dikelompokkan berdasarkan minatnya saya pernah berkunjung di satu madrasah mohon maaf kalau saya sebut di Eman Dua Kota Yogyakarta pada saat saya berkunjung ke sana saya diskusi dengan teman-teman guru di sana dan juga ada kepala madrasah saya mendapatkan cerita informasi bahwa di Eman Dua Yogyakarta itu ada kelas olahraga satu kelas itu anak yang punya talenta olahraga semua dan kebetulan kelas itu kelasnya IPS peminatannya sampai saya tanya kenapa dikelompokkan begitu anak olahraganya dulu awalnya dulu enggak dikelompokkan Pak kalau enggak dikelompokkan ketika ada kegiatan mau pembinaan olahraga mau kegiatan pon dan lain sebagainya ketika ada TC dari koni dan lain sebagainya kesulitan anak-anak diambil dari beberapa kelas kalau TC-nya satu minggu atau dua minggu anak itu meninggalkan mata pelajaran di kelas-kelasnya dengan bervariasi tapi dengan adanya dikelompokkan satu kelas ini anak olahraga ketika ada pembinaan olahraga untuk persiapan kompetisi kesiapan bertanding maka satu kelas itu satu minggu yang enggak ada pelajaran yang lain misalkan lebih mudah di dalam meminis mengelola membina anak-anak berbeda kalau anaknya tersebar di mana-mana ini salah satu contoh saja boleh dengan kreativitas yang lain dengan teknik yang lain itu semuanya diserahkan kepada madrasah masing-masing ini hanya sekedar contoh tadi ada juga anak yang hobi di bidang seni silahkan saja dikelompokkan boleh tidak kalah kepentingnya Bapak Ibu agar madrasah kita segera melejitkan mudah dikenal orang kita harus punya brand brandingnya apa salah satu contoh kalau di tingkat madrasah aliyah kalau saya menyebut madrasah yang punya brand tentang riset sejak sebelum tahun 2010 ketika saya masih di Gorontalo jadi kepala madrasah di Gorontalo saya sudah terngiang-ngiang itu diingatan saya bahwa kalau menyebut madrasah yang risetnya bagus orang akan menyebut mandua kudus misalkan misalkan ini nah itu awal-awal itu mandua kudus orang LIPI itu sampai sekarang kalau riset dia paham itu mandua kudus kalau itu tingkat madrasah aliyah sekarang sudah berkembang banyak lah di beberapa tempat risetnya sudah bagus tapi zaman itu yang membranding tentang riset salah satunya adalah mandua kudus sekarang sudah banyak sekali madrasah yang berkembang risetnya nah mari kita branding madrasah kita masing-masing agar menyemangati warga madrasah untuk maju memujudkan madrasah hebat bermadrapan dan juga agar hal layak juga mudah mengenali ini merek kita apa kira-kira seperti itu nah beberapa hal penting Bapak Ibu di dalam KMA 184 tentang pedoman implementasi kurukul madrasah ruhnya ada di sini jadi ruh dari KMA 184 telah memberi ruang inovasi kepada kesatuan pendidikan untuk mengembangkan pembelajaran pendidikan dan pembelajaran di madrasah salah satunya adalah dalam melakukan inovasi kurukulumnya disesuaikan dengan visi misi tujuan dan kebutuhan madrasah dalam hal apa madrasah bisa melakukan inovasi dalam struktur kurukulumnya mengatur beban belajarnya setelah pembelajaran dan lain sebagainya madrasah ini kan diibaratkan kayak rumah makan rumah makan boleh berjejer-jejer banyak tetapi masing-masing punya unggulan yang berbeda-beda punya menu yang berbeda-beda oleh karena itu kalau menunya berbeda yang mau dijual harusnya resepnya berbeda ketika ada rumah makan jual gudeg maka menu yang dibuat adalah bagaimana cara membuat gudeg yang enak ketika menunya adalah soto misalkan soto bagaimana resepnya tentang membuat soto ketika rumah makannya penjual sate maka resepnya bagaimana mengolah dan menghidangkan sate yang enak oleh karena itu ketika madrasah sudah menetapkan unggulannya apa maka gurugulumnya perencanaannya sampai dengan apa saja yang harus disiapkan bagaimana mengelola pembelajaran disesuaikan dengan tadi brandnya apa unggulannya apa menu-menu spesialnya apa kira-kira begitu yang berikutnya Bapak-Ibu struktur gurugulum kalau Bapak-Ibu lihat di KMA 184 itu berbeda dengan KMA 165 kalau KMA 165 hanya MI MTS MA kalau sekarang sudah dipilah-pilah dalam struktur gurugulum ada alia reguler ada alia akademik program keagamaan MA plus keterampilan kejuruan dan sebagainya yang tidak kalah penting isi dari KMA 184 adalah madrasah dapat menyelenggarkan muatan lokal lebih dari satu yaitu maksimal tiga muatan lokal dengan beban pelajar maksimal enam jam pelajaran dulu sebelum KMA 184 ini Bapak-Ibu sekolah dan madrasah regulasi yang dipakai adalah Permendibut nomor 79 tahun 2014 tentang muatan lokal tentang muatan lokal disana disebutkan bahwa sekolah atau madrasah dapat mengembangkan muatan lokal maksimal dua jam pelajaran kalau misalkan di Jawa di Jawa Tengah yang saya tahu ada muatan lokal bahasa Jawa di Jawa Timur ada muatan lokal bahasa Jawa di Jawa Barat ada muatan lokal bahasa Sunda kemudian di Bali ada muatan lokal bahasa ahli atau bahasa sana kalau belum ada KMA 184 ini sudah ada mulak bahasa daerah berarti sudah selesai madrasah tidak bisa menambah lagi padahal di madrasah ada potensi-potensi lokal yang patut untuk dikembangkan oleh karena itu di dalam KMA 184 ini madrasah bisa menjalankan muatan lokal tapi tidak terlalu banyak kita batasi tiga tiga tetapi optimal tiga tetapi hasilnya baik kira-kira seperti itu kemudian madrasah dapat menambah beban belajar kalau misalkan di madrasah itu merasa kurang untuk peningkatan prestasi di bidang A di bidang B di bidang C tadi kita masih membutuhkan waktu untuk proses pembelajaran maka madrasah boleh menambah beban belajar maksimal enam jam disesuaikan dengan kebutuhan akademik kebutuhan beserta didik dan alokasi waktu yang tersedia jangan sampai euforia nambah jam pulangnya makrib itu tidak kita harapkan yang wajar-wajar saja yang berikutnya Bapak Ibu tidak kalah pentingnya adalah madrasah dapat merelokasi jam pelajaran wah ini keren nih madrasah dapat merelokasi apa yang dimaksud merelokasi adalah memindahkan jam mata pelajaran tertentu untuk mata pelajaran yang lainnya jadi relokasi itu Bapak Ibu bukan mengurangi jam kalau mengurangi jam jumlah akhirnya akan terkurang tapi relokasi itu mindahin memindahkan ibaratkan kalau barang di rumah itu ada misalkan tiga meja kursi yang tadinya ada di sudut ada di tengah kemudian ada di depan kita relokasi kita pindah pindahin itu kira-kira kira-kira begitu kalau jamnya ini jam mata pelajaran tentu dipindahkan untuk mata pelajaran yang lain tapi dalam rangka untuk meningkatkan mutu dan kualitas madrasah kita kira-kira seperti itu silakan nah relokasi ini harus hati-hati tidak boleh relokasi dilakukan hanya gara-gara guru kekurangan jam pelajaran itu tidak boleh karena tujuannya bukan untuk itu kalau itu untuk memenuhi beban guru saja tujuannya adalah untuk meningkatkan prestasi madrasah misalkan siswa baru di madrasah tahun ini Bapak Ibu misalkan anggap saja situasinya normal misalkan tidak COVID-19 seperti ini siswa barunya setelah diadakan matrikulasi diketahui ternyata kemampuan baca Al-Quran menulis berbahasa Arab atau berbicara dan berbahasa Arab dan sebagainya masih kurang misalkan masih dianggap tidak memenuhi standar kualifikasi untuk jinjang mergesa aliyah karena siswanya campur-campur dari berbagai macam SMP atau madrasah sanawiyah berbagai macam maka perlu ada dari kajian teman-teman di kurikulumnya bahwa ini perlu ada jamnya Al-Quran dan hadis perlu ada penambahan waktu tapi kami juga tidak kepingin anak-anak itu pulangnya sampai sore misalkan strukturnya tetap 51 jam tapi bagaimana bisa menambah mata pelajaran Al-Quran hadis sedangkan jamnya tetap 51 nah caranya dengan cara merelokasi kira-kira pada semester itu atau tahun pertama ada mata pelajaran apa yang kira-kira mungkin satu jam diambil satu jam untuk ditambahkan di mata pelajaran Al-Quran hadis atau di bahasa Arab karena memang itu yang dibutuhkan di tahun pertama nanti ketika tahun pertama sudah selesai Bapak Ibu ya dikembalikan lagi itu jamnya yang tadi dipinjem satu jam begitu juga ketika anak-anak sudah mau lulus mau kelas akhir kelas 12 kebutuhannya sudah berbeda ternyata ketika sudah kelas 12 setiap peminatan tadi kebutuhannya berbeda misalkan anak-anak peminatan MIPA agar betul-betul penguasaan di bidang mata pelajaran MIPA-nya mumpuni maka mata pelajaran peminatan butuh waktu lebih untuk pembimbingan anak-anak sedangkan kami juga tidak kepengen menambah beban waktunya lagi lebih dari 51 jam misalkan boleh dengan cara relokasi dari mata pelajaran tertentu yang dianggap memang sudah selesai di kelas 12 atau di semester akhir prioritasnya ada disesuaikan dengan peminatannya maka beberapa jam itu bisa direlokasi untuk mata pelajaran peminatannya kira-kira seperti itulah tekniknya kami serahkan sendiri kepada madrasa ini luar biasa ini saya yakin rekan-rekan di madrasa sudah banyak melakukan ini tetapi tidak terpublikasikan melakukan seperti itu karena apa mungkin takut nanti takut dimarahi kalau melakukan hal seperti itu sekarang tidak perlu takut karena KMA 184 sudah mengayomi itu sudah membolehkan itu kira-kira seperti itu kemudian yang berikutnya Bapak Ibu Guru dapat melaksanakan pembelajaran dengan sistem kolaboratif saya yakin tadi Pak Sofar atau Pak Pak Amin sudah menjelaskan tentang pembelajaran kolaboratif tidak perlu saya ulas yang berikutnya adalah madrasa dapat melaksanakan pembelajaran dengan sistem paket atau sistem kredit semester di KMA 165 belum muncul ini oleh karena itu ini sudah muncul kita munculkan di KMA 184 sebagai dasar hukum madrasah melakukan pembelajaran mau sistem paket boleh milih sistem paket milih sistem kredit semester juga boleh apa itu kalau sistem paket konsepnya adalah pembelajaran klasikal anak masuk bareng keluar nanti diharapkan bareng-bareng atau bersamaan kalau sistem kredit semester anak masuknya bersama-sama tetapi karena dalam proses pembelajarannya itu layanannya individual sesuai dengan kecepatan belajar anaknya anak yang cepat memungkinkan untuk bisa menyelesaikan studinya lebih cepat dari waktu yang ditentukan kalau di tingkat alihakan waktu yang ditentukan adalah 3 tahun maka anak yang cepat belajar bisa menyelesaikan studinya kurang dari 3 tahun karena seperti itu juknis dari SKS sudah ada silahkan nanti Bapak-Ibu mempelajari dan saya yakin di Jawa Timur sudah banyak sekali madrasah menyelenggarakan SKS kemudian di DIY tahun ini sudah mulai ada 7 madrasah dan di beberapa tempat sudah melakukan ya moga-moga nanti di provinsi Jawa Barat ada gitu ya di Jawa Tengah mulai ada di Bali mulai ada tapi sekali lagi ini sebuah pilihan sama-sama bagusnya Paget juga bagus SKS juga bagus tapi masing-masing punya karakteristik yang berbeda-beda nah yang berikutnya Bapak-Ibu tidaklah penting adalah madrasah berasrama dapat menjalankan pembelajaran pada waktu pagi siang dan malam kenapa ini muncul kalimat seperti ini kita tahu bahwa belakang ini banyak sekali madrasah yang memiliki boarding atau asrama dulu madrasah yang boarding itu sebagian besar yang ada di pondok pesantren kemudian setelah itu ada manisan jenikia yang seluruh siswanya boarding setelah itu banyak lagi sekarang madrasah yang siswanya juga boarding boarding yang ada di madrasah bukan sekedar tempat untuk tidur siswa tapi merupakan satu kesatuan proses pendidikan pembelajaran yang ada di madrasah pada sore hari dan malam hari juga ada guru agama yang mendampingi anak atau ustad atau pembina asrama ya kan oke ada keluhan-keluhan pak kami sore dan malam kok enggak diakui sebagai jam kerja atau kok enggak diakui itu mengajar oleh karena itu di dalam KMA 184 ini udah kami akomode pembelajaran bagi madrasah yang berasrama sistem boarding itu dapat dilaksanakan pada pagi hari pada siang hari atau malam hari yang penting di SK-kan oleh kepala madrasah programnya jelas ada proses pembelajarannya itu bisa diakui sebagai jam pelajaran formal tatap muka ya kira-kira seperti itu nah juknis tentang madrasah berasrama sudah ada baik tingkat MTS maupun madrasa liah silahkan dikan-dekan mempelajari di situ ya nah segala inovasi tadi teman-teman harus dicantumkan di dalam dokumen satu kurikulum yang disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan harus disahkan untuk tingkat aliyah oleh kanwil kementerian agama provinsi kalau tingkat MIMTS harus kemenang kabupaten kota kenapa harus disahkan jangan sampai inovasi-inovasi yang diluar keluar inovasi yang dilakukan keluar dari koridor yang ada KMA 184 ini sebuah regulasi yang sangat lentur kenapa kita buat lentur karena inovasi di madrasa itu bermacam-macam tidak bisa diseragamkan tidak bisa disamakan oleh karena itu harus lentur tetapi walaupun lentur teman-teman tidak boleh melompat di luar regulasi yang sudah ada seperti itu ya oke nah untuk struktur kurikulum saya yakin teman-teman sudah pada lihat sudah paham karena sudah menjalankan sekarang sudah berapa bulan sejak bulan Juli tetapi ada hal yang ingin saya sampaikan di forum ini yang pertama di kelompok C teman-teman itu kelompok peminatan kelompok C itu kan kelompok peminatan nah di bawahnya adalah peminatan akademik kalau di MIPA ya matematika biologi fisika kimia tetapi teman-teman yang harus dipahami dicermati di bawah peminatan akademik disitu ada namanya mata pelajaran pilihan ya mata pelajaran pilihan kalau dulu namanya enggak begitu langsung pilihan lintas minat dan atau pendalaman minat titik kalau sekarang ya ada mata pelajaran pilihan lintas minat dan atau pendalaman minat dan atau informatika disebut mata pelajaran pilihan karena siswa boleh memilih antar kelas satu dengan kelas yang lainnya lintas minat bisa berbeda tiap siswa saja lintas minatnya juga bisa berbeda pendalaman minatnya juga berbeda kira-kira seperti itu maka disebut mata pelajaran pilihan khusus untuk mata pelajaran informatika ada satu syaratnya sesuai dengan kesiapan madrasah yaitu SDM nya dan juga sarana prasarana ya tuh baik IPS sama kemudian bahasa budaya yang sama ada yang khusus untuk peminatan keagamaan peminatan keagamaan bapak ibu sekalian di peminatan akademik pada KMA 165 jumlahnya enam mata pelajaran tapi di KMA 184 jumlahnya empat mata pelajaran jadi kenapa empat mata pelajaran satu agar sama-sama jumlah mata pelajaran peminatan baik MIPA IPS bahasa bahasa dan budaya dan keagamaan jumlahnya sama kemudian yang dua dikemanakan apakah dihapus tidak dua mata pelajaran yang dulu ada di KMA 183 kita taruh di atas oleh karena itu mata pelajaran Al-Quran Al-Hadis pada MA peminatan keagamaan terdiri dari konten tafsir yang tadinya di bawah kita taruh ditarik di atas kemudian dan hadis masing-masing dua jam pelajaran mata pelajaran akidah akhlak kontennya meliputi ilmu kalam dan akhlak tasawo masing-masing dua jam pelajaran jadi tidak ada yang hilangkan mata pelajaran ilmu kalamnya masih ada mata pelajaran akhlaknya juga masih ada kira-kira seperti itu khusus man-PK man-program keagaman tadi kita tahu bahwa diversifikasi madrasah di Kemenak salah satunya adalah pendalaman EMA program keagamaan ada tambahan di situ pendalaman minat keagamaan sebanyak masing-masing enam jam pelajaran untuk apa itu pendalaman minat keagamaan untuk memberi ruang memberi waktu yang lebih banyak madrasah di dalam mengembangkan program keagamaannya namanya saja pendalaman jadi pendalaman minat keagamaan itu bukan mata pelajaran pendalaman minat bukan mata pelajaran tetapi alokasi waktu enam jam itu bisa didistribusikan untuk penguatan mata-mata pelajaran keagamaan kegiatannya kegiatannya bisa dilakukan pagi atau badan subuh kalau di asrama atau siang hari di kegiatan pembelajaran atau sore hari atau malam hari silahkan kira-kira enam jam itu mau disebar kemana saja untuk penguatan bidang keagamaan silahkan begitu juga madrasah alihah peminatan akademik ada pendalaman minat akademik kita beri slot maksimal enam jam atau enam jam pelajaran enam jam itu dalam rangka penguatan akademik sain dan riset baik itu dilakukan pada pagi siang atau sore hari boleh-boleh saja silahkan enam jam itu dipakai untuk apa saja yang berikutnya khusus MA plus keterampilan ada nama mata pelajaran baru yaitu keterampilan atau fokasi nah keterampilan ini jumlahnya banyak ratusan mulai dari otomotif tata busana tata boka tata rias kecantikan kemudian multimedia desain grafis dan macam-macam jumlahnya ratusan pertanian dan sebagainya itu nah itu alokasi waktunya enam jam pelajaran kenapa enam jam pelajaran Bapak-Ibu keterampilan itu mata pelajarannya pembelajarannya 75% praktikum atau praktik agar anak-anak bisa menjadi anak-anak yang terampil anak-anak yang bisa mandiri kemudian diharapkan nanti akan menjadi calon-calon wira usaha yang mandiri maka harus dibekali keterampilan yang mumpuni tidak mungkin kalau hanya satu jam anak bisa menjadi apa itu wira usahawan atau tenaga terampil di bidang tata busana oleh karena itu kita beri selot waktu sampai enam jam pelajaran nah satuan pendidikan dapat menjelenggarakan lebih dari satu jenis keterampilan tapi siswa hanya boleh memilih satu jenis keterampilan ya banyak di wilayah Jawa Barat ya di Jawa Tengah di Jawa Barat itu ada kurang lebih 72 madrasah kemudian di Jawa Tengah ada 18 di Jawa Timur 127 madrasah di Bali ada 11 atau berapa madrasah ya apalah kira-kira seperti itu ya nah ini satu upaya untuk mengembangkan potensi-potensi peserta didik nah di samping tadi mata-mata pelajaran yang sudah ada dalam struktur kurukulum Bapak Ibu dalam struktur kurukulum ada slot mata pelajaran muatan lokal disitu masih kami kosongi jamnya kenapa dikosongi karena jamnya tergantung dari masing-masing madrasah mau memberi berapa jam untuk muatan lokal ini nah muatan lokal merupakan mata pelajaran yang dikembangkan berdasarkan potensi lokal dan daerah muatan lokal yang dapat diselenggarakan oleh madrasah antara lain tahfiz tilawah seni islami riset bahasa daerah tadi kemudian teknologi misalkan robotik dan sebagainya kemudian pendalaman sains kekhasan madrasah nah yang perlu saya jelaskan apa itu yang disemujud kekhasan madrasah kita tahu teman-teman bahwa madrasah di Indonesia itu 95% swasta yang negeri hanya 5% nah dari madrasah madrasah swasta itu sebagian besar dikelola oleh yayasan atau lembaga apa itu organisasi masyarakat salah satunya madrasah yang dikelola oleh atau miliknya organisasi masyarakat nah datuk ulama yaitu sekolah-sekolah ma'arib atau madrasah aliyah atau madrasah sanawiyah yang di bawah naungan LP ma'arib itu ada kekhasannya yaitu aswaja nah aswaja sebelum ada KMA 184 aswaja juga dijalankan Bapak Ibu tetapi mungkin belum bisa masuk di dalam simpatika nah madrasah lain di bawah naungan Muhammadiyah ada kekhasan madrasah tentang kemuhamadiahan madrasah lain di bawah naungan tentang persis ada tentang sejarah persis dan sebagainya nah itu sebelum ada KMA 184 mungkin tidak bisa masuk slotnya sebagai muatan lokal yang ada di simpatika tapi dengan adanya KMA 184 Bapak Ibu mulai dari aswaja kemuhamadiahan tentang persis dan sebagainya tadi sudah bisa diakomodir yang ada di simpatika sehingga disebut sebagai mata pelajaran muatan lokal disamping itu Bapak Ibu juga ada kekhasan madrasah yang ada di dalam pondok pesantren apa itu kekhasannya contoh misalkan ada mata pelajaran nahu ada mata pelajaran sorof ada mata pelajaran mantik dan lain sebagainya itu sekarang sudah bisa diakui sebagai mata pelajaran formal di madrasah melalui ini muatan lokal kira-kira seperti itu jadi banyak variasi yang bisa kita kembangkan di madrasah untuk mengembangkan keunikan-keunikan dan potensi yang ada di madrasah disamping muatan lokal rambut-rambut dari muatan lokal Bapak Ibu jenis muatan lokalnya ditentukan oleh satuan pendidikan karena ini mata pelajaran muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan maka tugas satuan pendidikan merumuskan KI-KD-nya muatan lokal di setiap jinjang bisa berbeda setiap jinjang tingkatan kelas juga bisa berbeda misalkan kelas 10-nya muatan lokalnya tahfiz kelas 11-nya riset kelas 12-nya apa misalkan atau di dalam kelas 10 muatan lokalnya siswanya ada 5 rombongan belajar duanya meloknya tahfiz kemudian satunya riset satunya apa lagi misalkan itu juga boleh tidak ada larangan boleh-boleh saja ketika madrasah sudah menetapkan muatan lokal maka minimal setiap peserta didik harus mengikuti minimal satu jenis muatan lokal jangan sampai ada siswa yang tidak mengikuti muatan lokal nah di samping muatan lokal bapak ibu madrasah juga dapat mengembangkan namanya ekstra kurikuler ekstra kurikuler adalah kegiatan untuk mengembangkan potensi bakat dan minat serta karakter perserta didik nah ekstra kurikuler apa saja yang bisa disitu dilaksanakan salah satunya sesuai dengan ketentuan pemerintah adalah pramuka pramuka itu eskul wajib seluruh lembaga pendidikan di Republik Indonesia ini jenjang dasar dan menengah MI MTSMA wajib ada ekstra kurikuler pramuka di samping pramuka juga bisa mengembangkan eskul bahasa asing apa bahasa asingnya silahkan dibeli sendiri sesuai dengan kebutuhan kebutuhan madrasah kemudian usaha kesehatan sekolah palang merah remaja paski beraka olahraga eskulnya olahraga kita tahu bahwa banyak anak-anak di Republik Indonesia yang punya talenta di bidang olahraga ekstra kurikuler seni banyak anak juga punya bakat di bidang seni ekstra kurikuler di bidang teknologi keputrian dan lain-lain sebagainya silahkan itu dikembangkan semuanya dalam rangka meningkatkan bakat dan minat anak salah satu contoh pengembangan riset di madrasah riset di madrasah ini Bapak Ibu tujuannya adalah untuk mengembangkan bakat minat anak di bidang penelitian ilmiah yang berikutnya melatihkan anak untuk berpikir secara ilmiah berpikir secara sistematis berpikir kritis kreatif komunikatif juga kolaboratif karena di dalam melakukan satu kegiatan riset pasti anak-anak itu harus membuat kajian-kajian membuat rumusan masalah di samping itu juga harus kreatif mencari ide gagasan persoalan yang akan diteliti dan anak-anak harus mengkomunikasikan itu mempresentasikan kemudian mengkomunikasikan dengan pihak lain dan sebagainya dan tidak kalah pentingnya di dalam riset juga anak dilatih untuk berkolaborasi bekerja sama dengan berbagai macam pihak untuk mewujudkan kegiatan risetnya ini nah ini juga sesuai dengan tuntutan kompetensi abad 21 nah riset ini juga dalam upaya untuk meningkatkan mutu dan daya saing matrasa diharapkan dengan adanya kegiatan pembinaan riset akan lahir calon-calon peneliti mudah handal dari alumni matrasa itu harapannya saya yakin anak-anak kalau di tingkat matrasa alia sudah dibiasakan anak itu meneliti di bidang pembinaan riset Bapak Ibu nanti ketika dia masuk di perguruan tinggi itu akan sudah terbiasa anak-anak riset alternatifnya bisa dua macam bisa masuk di dalam muatan lokal bisa juga di dalam ekstra kurikuler bila muatan lokal di dalam juknis riset itu diberikan dengan alokasi waktu dua jam per pekan bagaimana cara mengelompokkan siswa dan mengatur pembelajaran riset kami serahkan semuanya kepada satuan pendidikan itu utonomi madrasa salah satu alternatifnya adalah satu riset diikuti oleh seluruh siswa misalkan seluruh siswa kelas 10 muatan lokalnya riset semuanya ikut wajib ikut misalkan atau yang kedua riset diikuti oleh siswa pada kelas-kelas tertentu tidak seluruh siswa ikut tetapi hanya kelas-kelas tertentu misalkan kelas A atau kelas B atau kelas A, B, C misalkan jadi hanya kelas-kelas tertentu atau yang ketiga moving kelas riset riset bukan di kelas A bukan di kelas B atau bukan seluruh siswa tetapi ada kelas tersebut namanya kelas riset siswanya dari mana siswanya dari kelas A mungkin 5 orang dari kelas B mungkin 10 orang dari kelas C mungkin 5 orang dikumpulkan jadi satu menjadi kelas riset itu boleh silahkan atau riset menjadi ekstra kurikuler kalau ekstra kurikuler teman-teman dilakukan di luar jam pelajaran dan hanya diikuti oleh anak yang bakat dan minat di bidang riset namanya ekstra kurikuler tidak terpatah jumlah siswanya jumlah siswa yang tidak terbatas 5 orang boleh 10 orang boleh 11 orang boleh dan lain sebagainya kegiatannya minimal dilakukan dengan waktu minimal 1 jam pelajaran atau 2 jam sesuai dengan kebutuhan madrasa tidak akan begitu Alhamdulillah Bapak Ibu dengan adanya pembinaan riset di madrasa geliat siswa geliat riset siswa madrasa ini sangat luar biasa my rest tahun ini sangat menyengangkan mencengangkan sangat membuat kita bangga takjub terhadap geliat anak-anak geliat madrasa mengembangkan risetnya semangat guru-guru semangat siswanya semangat para kepala madrasa untuk mengembangkan riset ini nah KSKK madrasa sudah 3 tahun ini akan menjelaskan kompetisi riset tahun 2018 rekan-rekan proposal yang masuk sebanyak 660 proposal tahun 2019 sebanyak 1.018 proposal tahun 2020 meningkat 5 kali lipat proposal yang masuk adalah 5.600 proposal rinciannya apa sebanyak 2.242 itu judulnya atau apa itu risetnya tentang matematika sain dan teknologi kemudian sebanyak 2.233 ilmu sosial dan humaniora dan 1.125 tentang ilmu keagamaan ini sebuah indikasi bahwa di madrasa geliat pengembangan potensi anak sudah sangat baik dengan adanya KMA 184 kita harapkan potensi-potensi siswa bakat minat siswa lebih nanti kelihatan lebih kelihatan lagi untuk dikembangkan insya Allah dengan kita memperhatikan potensi anak kita beri ruang anak untuk maju pimpinan madrasanya memberi kesempatan kepada guru mensupport guru untuk maju di dalam membimbing anak-anak insya Allah nanti ke depan betul-betul akan terwujud madrasa yang hebat bermatabat oleh karena itu pesan terakhir dari saya mari kita lakukan inovasi tiada nanti di dalam mewujudkan madrasa hebat dan bermatabat moga-moga Allah senantiasa memberikan kemudahan terhadap ekstiar kita usaha-usaha kita usaha semuanya mulai dari pusat kanwil kabupaten kota sampai dengan madrasa di tataran guru-guru di tataran kepala madrasa dan stakeholder madrasa di dalam memajukan dunia pendidikan di madrasa dunia pendidikan di republik indonesia untuk menyiapkan calon-calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang yang akan menggantikan kita semua untuk memimpin untuk mengisi republik indonesia ini menjadi negara yang lebih makmur lebih jaya lebih maju lagi kira-kira demikian bapak ibu yang dapat saya sampaikan terima kasih mohon maaf ada kekurangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada moderator terima kasih penjelasannya bapak dokter panji suardi kait dengan kelenturan-kelenturan KMA 184 semoga kita tercerahkan atas penyampaian oleh bapak dan selanjutnya kami buka sesi tanya jawab bapak ibu langsung boleh berinteraksi dengan bapak dokter persoalan persilahkan bapak ibu oh sholatnya saya kira kubriknya tiga mari bapak dan ibu silahkan langsung di anmut mancat mancat parang kota Surabaya antiga besi negara jatim antrian ya satu dulu satu dulu langsung satu aja dulu ya masuk assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati silahkan tadi suaranya dinyalakan dulu pak satu muncul karton di unmute oke terima kasih bapak ya ya apa benar setelah ada suaranya masih mati itu suaranya dipencet satu kali pak oke lagi pak oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam warahmatullahi wabarakatuh langsung pak apa benar setelah ada KMA 184 ini yang MAK keterampilan itu difasilitasi seperti SMK jadi ada dana bos pak kami dengar kami dengar demikian kemudian bagaimana langkah-langkahnya indikator untuk membuat kelas SMK keterampilan di madarasa negeri seperti Mansatumo Jokerto ini pak terima kasih dari kami langsung oke langsung dijawab pak wabarakatuh ya oke makasih saya tanya dulu jangan dimatiin dari Mansatumo Jokerto terima kasih bapak ya apa Mansatumo Jokerto sudah masuk MA plus keterampilan di dalam SKD JEN kemarin 2851 sudah keterampilannya apa apa saja multimedia hanya satu hanya satu oke komputer bapak selaku wakak kurikulum atau apa guru dan wali kelas oh guru dan wali kelas makasih jadi bapak ibu yang saya hormati ya seluruhnya saja saya sampaikan bahwa SK penjelenggara MA plus keterampilan SK DERJEN nomor 2851 tahun 2020 itu tidak terkait dengan bantuan apapun karena bunyinya enggak ada itu enggak ada bantuan itu di SK itu kan bunyinya enggak ada karena begitu Bapak ibu SK itu fungsinya satu sebagai payung hukum Bapak ibu menyelenggarakan MA keterampilan sebagai regulasinya sebagai pegangannya kenapa harus ada regulasi ini madrasi itu menyelenggarakan sesuatu harus ada dasar seperti itu yang kedua setelah untuk pebangunan sebagai penyukum untuk memudahkan urusan administrasi dan pembelajaran yang tidak kalah penting agar kita serius di dalam membimbing anak biasanya kalau tidak ada SK-nya menyelenggarakan keterampilan multimedia buktinya apa ini sudah punya SK dirijen pendis kira-kira seperti itu disamping itu agar kita lebih bersemangat pemerintah sudah mengakui keperadaan Man 1 Mojokerto dan sebagainya dengan demikian diharapkan nanti pembinaan kepada anak-anak agar prestasi dan kompetensi anak-anak di bidang keterampilan semakin baik tapi sekali lagi SK itu tidak ada kaitannya dengan bantuan kalau SK bantuan bunyinya SK tentang bantuan apa contohnya misalkan SK bantuan dari saya pernah tahu itu SK bantuan dari Gubernur Jawa Timur misalkan untuk keterampilan bunyinya saja SK bantuan pasti ada bantuannya tapi kalau SK keterampilan itu tidak ada kaitannya dengan bantuan apa-apa karena bukan SK bantuan yang kedua tadi yang kedua yang kedua indikator untuk membuka jurusan kelas keterampilan kalau kelas keterampilan Bapak Ibu kan harusnya Men 1 Mojokerta itu sudah membaca juknis juknis tentang MA plus keterampilan kalau tidak membaca bagaimana jadi harus dibaca itu juknya petunjuk teknis tentang penyelenggeraan MA plus keterampilan salah satunya dengan berbagai macam keterampilan itu silahkan memilih salah satu dua atau tiga atau berapa syaratnya madrasah harus menyediakan gurunya atau instrukturnya ada enggak guru multimedia nya di Iman 1 Uncokerto ada berarti memenuhi syarat itu kan begitu kemudian yang kedua ada ruang untuk praktek multimedia ada enggak setelah ruangan apa ruangan kosong enggak ada enggak alat-alat untuk praktek multimedia ada kan yang berikutnya harus ada proses pembelajarannya jangan sampai ada guru ada ruangannya ya kan kemudian ada alat-alatnya tapi kegiatan pembelajarannya kagak ada pembelajaran ada kan ada oke berarti Iman 1 Mojokerto memenuhi kriteria tadi menyelenggarakan keterampilan ada gurunya kemudian ada siswanya yang ikutin keterampilan ada saranannya ada prosesnya dan sebagainya ya kira-kira demikian Pak membuka perusahaan otomotif ya karena kita kan dekat dengan perusahaan-perusahaan apakah ada fasilitas untuk peralatannya itu wah coba dibaca dalam juknis penyelenggaran keterampilan itu salah satunya madrasah harus menyiapkan gitu loh kalau enggak punya mau buka otomotif enggak punya alatnya gimana itu mau praktikum kalau seandainya seandainya pemerintah entah itu pemda atau dari pusat ada bantuan itu kita berdoa moga-moga Allah memberikan kemungkinan nanti kira-kira seperti itu tapi jangan menyelenggarakan apa itu keterampilan tetapi harapannya untuk mendapatkan bantuan jangan begitu dong nanti kalau sudah ada bantuan ya sudah selesai karena harapannya untuk dapat bantuan itu beda loh konsepnya kalau kita memang menyelenggarakan sesuatu untuk memberi bekal anak-anak untuk meningkatkan potensi anak wah itu beda itu kira-kira begitu ya tapi orang berdoa boleh enggak dilarang sama Allah kan berdoa moga-moga diberi kemudahan ya oke makasih selamat teman-teman tuh yang udah di belakangnya dengerin sampai ketawa-ketawa oke terima kasih pak ini dari ini ada dari mandua tulung agung pertanyaannya begini mandua tulung agung pertanyaannya begini pak apa diperbolehkan untuk MAPLAS keterampilan merekolokasi muatan lokal sehingga untuk siswa keterampilan tidak memperoleh muatan lokal oke apa maksudnya mas Andik sorry-sori pertanyaannya begini apa diperbolehkan untuk MAPLAS keterampilan merelokasi muatan lokal nah sekarang begini ini Jawa Barat ya Jawa Barat ya mandua tulung agung oh tulung agung oke saya tahu di Jawa Timur itu ada SK Gubernur SK Gubernur salah satunya tentang muatan lokal di sekolah dan madrasah yang ada di Provinsi Jawa Timur apa itu salah satu muatan lokal ini adalah Bahasa Jawa nah ketika teman-teman lokasi madrasahnya ada di Provinsi Jawa Timur salah satunya Mansatu tulung agung gitu ya ya itu wajib muatan lokalnya Bahasa Jawanya karena itu sudah di SK oleh Gubernur Jawa Timur berlaku seluruh sekolah madrasah yang ada di Provinsi Jawa Timur yang berikutnya apa itu jadi mau menambahkan keterampilan keterampilan itu kan sudah punya jam sendiri 6 jam emangnya kurang 6 jam mau merelokasi dari muatan lokal halo Mansatu tulung agung saya ingin dengar Mansatu atau Mandua oh Mandua silahkan suaranya agak dikencengi dong suaranya ya mohon maaf Bapak untuk Mandua Tulung Agung itu mempunyai lab keterampilan yaitu untuk produksi bakery sehingga tahun ini Kepala Madrasah bersama seluruh tim P3M kita memutuskan untuk muatan lokalnya adalah keterampilan sehingga kemarin kami masukkan keterampilan itu di kasan Madrasah Bapak apakah diperkenankan kemudian yang kedua di bulan Agustus kemarin ternyata SK plus keterampilannya MA plus keterampilan itu yang turun tata bloga dan multimedia ini rancu Bapak jadi keterampilannya kuloknya kami keterampilan kemudian dapat lagi SK plusnya itu tata bloga sehingga kami kemarin berpikir apakah diperkenankan untuk MA plus tata bloganya ini tidak mengikuti muatan lokal karena sama-sama keterampilan mohon terima kasih oke jadi agak unik nih jadi Madrasah sudah mengajukan dulu mengajukan gak sih keterampilan kita mengajukan keterampilan kelima Bapak yang turun itu multimedia sama tata bloga iya karena memang ada visitasi dari provinsi Jawa Timur mungkin yang lain tidak memenuhi kriteria kira-kira seperti itu karena kami di pusat ini kan taunya usulan dari provinsi apa yang diusulkan dari provinsi itulah yang kami SK kan jadi gini muatan lokal harusnya bukan keterampilan muatan lokalnya itu di Jawa Timur itu bahasa daerah nah logikanya ketika provinsi atau gubernur sudah ada pergupnya ada pergupnya satuan pendidikan yang ada di provinsi Jawa Timur ya harus patuh itu ya patuh itu ada muatan lokal bahasa Jawa nah terkait dengan jamnya silahkanlah dimusawarakan sendiri saya tidak tahu tapi harusnya ada ya itu oke karena muatan lokal bahasa Jawa itu juga penting untuk wilayah yang sudah oleh gubernur sudah di SK kan itu ya ada pergupnya yang berikutnya rekan-rekan begini harusnya pada saat mengajukan usulan MA plus keterampilan ya memang sudah ada penyelenggaraan keterampilan di situ bukan nanti nunggu SK nya baru menyelenggarakan kira-kira seperti itu harusnya memang sudah jalan itu mata pelajaran keterampilan sambil menunggu SK nya turun karena kenapa saya katakan harusnya sudah jalan prosedur ya prosedur pengajuan SK keterampilan itu harus sudah jalan kemudian divisitasi ya itu ini layak kemudian di SK kan nah kalau nunggu SK kemudian tidak mau jalan ketika visitasi pasti tidak ada program itu nah kira-kira seperti itu ya nanti Ibu Ibu Kamat nya apa itu biar diskusi ke saya masih Ibu Kamat atau sudah ganti tetap Ibu Kamat ya salam sama Ibu Kamat harusnya begitu ya nah pesan saya Bapak Ibu madrasa-madrasa yang punya program keterampilan itu ya itu bisa menyesuaikan untuk apa itu PKWU nya prakarya dan keperawasaannya saran saya disesuaikan dengan program keterampilan yang ada jangan sampai misalkan program keterampilannya itu tata boga ya nanti praktek PKWU nya bukan tata boga ya anak-anak jadi gak gak match kira-kira begitu nah ketika di madrasa ada lebih dari satu jenis keterampilan misalkan ada empat ya nah konten daripada isi daripada PKWU nanti praktek apa dia merancang kemudian memproduksi sampai dengan memasarkan disesuaikan dengan keterampilan yang dijalani oleh siswa kira-kira begitu jangan sampai berjalan sendiri-sendiri jadinya tidak ada kolaborasi itu antar mata pelajaran itu ya kira-kira begitu harus saling mendukung itu ya oke makasih bu salam untuk teman-teman mandua tulung agung dan salam bu kajah bu kamat ya makasih terima kasih pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam wajahnya yang mana ini wajahnya ini mandua tulung ya sebentar ya 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 tertarik dengan pengembangan kelas pak ya silahkan ya silahkan masih madrasah bisa membuka kelas sain robotik olahraga dan lain-lain ya ya terkait ini kami minta penjelasan atau pencerahan dari bapak itu terdikat dengan struktur kurikulum tidak artinya ada kelas akademik halo terputus ya terputus bapak oke kalau terputus pindah lain terputus atau belum aktif itu mic-nya terputus bapak terputus oke pindah yang lain dulu silahkan nanti kita beri kesempatan lagi mandua tuban mantiga bojonegoro jatim ya mantiga bojonegoro alhamdulillah terima kasih bapak di penghujung waktu saya dapat sempatan oh gitu ya dua hari baru bisa bertanya terima kasih bapak ada sedikit yang ingin saya tanyakan terkait dengan madrasah kami yang sedang atau baru saja mengembangkan ma'ahat jadi ada apa tadi bisa melaksanakan pendidikan di malam hari mohon penjelasan untuk ini bapak terkait dengan pendidikan yang bisa dilaksanakan pada malam hari khususnya untuk anak-anak yang di ma'ahat tapi mohon maaf ini ma'ahatnya baru yang perempuan oke jadi mantiga bojonegoro ini bu jangan dimatiin ya saya mau dialog nih biar saya paham maksudnya mantiga mantiga tuban mantiga bojonegoro oh mantiga bojonegoro itu punya makhat punya asrama itu kapasitasnya berapa siswa yang tinggal di situ 60 pak 60 siswi 60 yang tinggal putera atau putri 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 saja putri itu yang tinggal dari kelas apa kelas 10 11 dan 12 oh 10 11 12 cukup memang baru perintisan pak oh gitu yang tinggal maksud saya yang tinggal di situ anak kelas 10 11 12 tadi itu kriterinya apa apakah anak IPA anak IPS anak agama saya mau tanya dulu anak IPA dan IPS oh gak ada program agama di situ ya belum pak oke anak IPA dan IPS tapi pak banyak yang tafit oke nah itu yang mau saya tanya saya mau tanya programnya apa itu anak-anak di asrama ya selain ngaji tafit pak tafit oke oke ini perlu saya tahu dulu oke itu boleh diselenggarakan pada malam hari tadi tafit itu masuk dalam mata pelajaran muatan lokal kan ya betul muatan lokal muatan lokal atau apa di situ tafit sementara ini masih ya menjadi program ondok pak jadi belum ada ya mas apa kaitan dengan sekolah yang saya tanyakan tadi untuk bisa terhitung menjadi kurikulum itu bagaimana pak yang diakui yang mana belumnya atau mapalnya gitu pak makanya saya tanya sekarang tafit yang ada di mantiga bojonegoro di dokumen satu kurikulumnya udah dimasukkan di dalam muatan lokal atau belum belum kalau belum berarti ya belum diakui orang di dalam madrasa saja belum mengakui tafit sebagai mulut apalagi simpatika kira-kira begitu ya jadi saran saya tafitnya masukkan di dalam struktur kurikulum dokumen satu nah itu nanti berarti pembelajaran tafitnya hitungannya bukan seluruh siswa ngikut tafit atau berapa kelas yang ikut tafit bukan tetapi istilahnya moving kelas tafit karena yang ikut ada 60 orang tapi ada kelas 10 11 12 kan begitu sebenarnya bu sebenarnya kalau seperti itu kelas 10 nya juga harus ada ada berapa kelas 10 itu imbang gak penghuninya hampir imbang pak karena kan masih harus berurutan ketika kelas 10 targetnya berapa nanti kelas 11 berapa kelas 12 berapa kira-kira seperti itu boleh boleh saja bu asrama hanya putri saja boleh hanya putra saja boleh dan itu juga bisa dimasukkan muatan lokal nanti di rapot hanya anak yang mengguti tafit muatan lokalnya tafit bagi anak laki-laki gak mungkin di rapotnya ada tulisan muatan lokal tafit bagaimana di ARD tinggal memilih saja tinggal memasukkan itu nanti tafit namanya Siti Rohayah mulutnya tafit namanya Aminah mulutnya tafit kalau namanya Suardi gak ada karena disitu memang tafit untuk putri kira-kira seperti itu boleh bu silahkan gak apa-apa karena memang daya tampungnya 60 masih dirintis tapi harus masukkan masukkan di muatan lokal boleh apakah kegiatannya sore atau malam sekarang saya tanya malam pak setelah pulang sekolah setelah pulang sekolah malam hari bagaimana agar mulut tafit itu diakui sebagai pelajaran intragurugulum atau formal harus ada SK kepala madrasahnya di samping dokumen satu tadi harus ada SK pembagian tugas mengajar tafit harus ada jadwalnya pembelajaran tafit itu dilakukan jam berapa berapa jam gitu kan ya harus tetap ada bu kayak guru itu setelah itu barulah boleh nanti diakui sebagai beban mengajar guru juga harus ditetapkan oleh kepala madrasah yang bisa mengajar tafit siapa paling tidak guru-guru agama yang ada di situ boleh bu silahkan nanti kalau kurang jelas lagi boleh japri gak apa-apa biar lebih nyaman lah eh ya mohon dolar tunya untuk pembangunan lah nya juga sama-sama sama-sama makasih yang yang putus tadi pak oh tuban dulu tuban yang tadi putus silahkan maaf pak ya terkait dengan terkait dengan inovasi pengembangan madrasah ada ragam kelas tadi termasuk kelas tahfit kelas olahraga setelah ada penjelasan tadi dari teman dari pujonegoro tadi ini lebih obbel mana masukkan ke mulok atau membentuk kelas khusus misalnya kelas tahfit atau kelas olahraga pak kalau memang dibentuk kelas olahraga misalnya itu mekanisme pembentukannya kayak apa ini yang pertama yang kedua dalam struktur kurikulum itu ada mabel wajib ada mabel peminatan mulok dan satu lagi adalah mabel pilihan pertanyaan saya ketika anak sudah diberi kebebasan untuk memilih mabel peminatan itu berarti secara potensi dia memang cenderung kesana sesuai dengan bakatnya apa itu tidak membebani siswa dengan adanya mabel pilihan tadi atau yang dulu disebut dengan lintas minat itu apa tidak membebani anak terima kasih pak oke makasih saya tampilkan lagi kalau begitu ini ya kan mohon maaf saya mau tampilkan lagi tadi struktur kurikulum oke misalkan gini ya pak siapa tadi dari jangan dimatiin saya mau dialog ini ya pak mokhid manduat manduat tuban oke bapak kepengen mengembangkan olahraga ya disitu insyaallah ya pak karena anak-anak memiliki pak oke bakat sekarang ini anak-anak yang ada bakat olahraga itu tersebar masih tersebar di berbagai macam kelas atau udah ngumpul masih tersebar belum ngumpul oke kemudian sekarang saya tanya selama ini untuk mengembangkan olahraganya lewat apa mulok atau terputus mau menjelaskan orangnya gak dengar oke ya oke bapak ibu walaupun belinya terputus saya sampaikan bahwa tetap jangan sampai salah di alih ya peminatannya tetap MIPA IPF ketika misalkan tadi manduatupan tadi itu mau mengembangkan olahraga anak olahraganya itu didata dulu nah anak-anak olahraga ini ada di peminatan apa kalau memang sudah teranjur siswanya kecuali kalau memang sejak pendaftaran siswa baru sudah diberi informasi ya sudah diberi informasi bahwa kami nanti ada kelas IPA olahraga atau kelas IPS sekaligus olahraga satu kelas berarti anak-anak yang punya bakat dan talenta minat olahraga dia akan mendaftarkan diri di kelas IPS dan nanti akan ketemulah satu kelas kelas IPS peminatannya tapi itu kelasnya adalah olahraga penguatannya nah ketika di kelas IPS kemudian penguatan olahraga maka kelenturan kurikulum KMS 184 bahwa madrasah dapat menambah beban belajar atau merelokasi jam pelajaran maka kelas olahraga harus mendapatkan perlakuan lebih dong untuk jam olahraganya disamping memang peminatan tadi IPS nah kalau di struktur kurikulum ini jam olahraga dua jam nah bagaimana bisa mengembleng anak tadi talenta olahraganya bisa bagus kalau hanya dua jam misalkan begitu nah boleh dilakukan relokasi atau penambahan jam jam olahraga menjadi tiga atau empat boleh-boleh saja itu kalau dengan sistem masukkan di dalam struktur kurikulum nah tapi olahraga juga dikembangan lewat ekstra kurikuler berarti enggak mengganggu struktur kurikulum ini silahkan dipilih kalau dimasukkan mulog mulognya olahraga dia menjadi berapa jam misalkan dan lain sebagainya atau mulognya tetap yang lain tapi jamnya olahraga ditambahi tidak ada mulog olahraga tetapi jam olahraganya ditambahi daripada ada jam olahraga kemudian ada lagi mulog olahraga kira-kira seperti itu ya ini kira-kira kreativitas kita lah tapi semuanya itu harus ada di dalam dokumen satu kurikulum karena dokumen kurikulum itu merupakan apa itu istilahnya kitab sucinya madrasah untuk menyelenggarkan pembelajaran di madrasah itu ya dokumen satu itu ya oke silahkan yang lain lagi manpat madiyon pak monggo mana manpat tangerang dulu dari tangerang dulu lah tangerang tangerang dulu jadi dari jalan timur sekarang suaranya bu dikencengkan suaranya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum salam yuk salam dari manpat tangerang pak saya dan manpat tangerang bertanya kepada bapak mengenai struktur kurikulum pak manpat tangerang itu adalah man plus keterampilan pak ya ya di struktur kurikulum terutama di jurusan atau di peminatan keagamaan ya pak ya Al-Quran hadis itu ada 4 jam pelajaran ya kalau kata waktunya pak kemudian ketika bicara kita menjadi man plus keterampilan itu semuanya menjadi 2 jam lagi itu pak bagaimana itu pak oke terima kasih terima kasih salam dari tangerang silahkan bapak ditunggu di manpat tangerang ya makasih bu manpat tangerang salam sama pak kepala sama teman-teman disitu yang pertama kalau ini saya harus tegas nih harus tegas ini mata pelajaran keterampilan itu jamnya tidak boleh mengganggu mata pelajaran yang lain jadi gak boleh apalagi peminatan keagamaan itu sudah diatur itu Al-Quran Hadis peminatan itu kenapa tidak 2 jam kalau anak IPA cukup 2 jam Al-Quran Hadisnya anak IPS cukup 2 jam anak bahasa cukup 2 jam nah sekarang anak peminatan keagamaan mau sealokasi waktunya juga 2 jam mau jadi apa ya kan sama dong nanti dengan anak IPA ya nah agar punya pendalaman agama yang lebih mumpuni dibanding anak peminatan IPA IPS maupun bahasa anak peminatan agama itu gitu kan jamnya ada seperti itu 4 jam dan 4 jam itu Bapak Ibu dilihat di sana Al-Quran Hadis terdiri dari konten apa tadi itu hadis dan ilmu hadis ya masing-masing 2 jam masing-masing 2 jam pelajaran nah kalau tinggal 2 berarti masing-masing 1 jam dong nah kira-kira begitu sedangkan slot keterampilan itu sudah ada 6 jam sekarang saya tanya mapel keterampilan diberikan berapa jam sehingga mengurangi mata pelajaran kurdis 2 begini Bapak maksud saya bukan mengurangi saya lihat di struktur kurikulum yang MA plus keterampilan ini Pak di struktur ini Al-Quran Hadisnya itu kan tidak bicara itu struktur MA plus keterampilan contohnya disitu apa bukan peminatan IPA bukan peminatan agama bukan Pak iya kan contohnya kan peminatan IPA disitu betul MA keterampilan MA plus keterampilan tuh lihat tuh iya Pak disininya peminatannya tidak disebutkan Pak kelompok C peminatannya iya jadi bubuk ya kelompok C peminatannya sama nanti disitunya kalau agama ya tetap itu jangan dikurangi jadi sesuatu yang berbeda ini sebagai contoh tidak mungkin karena apa peminatan keterampilan itu disininya berbagai macam peminatan ada anak dari IPA dari IPS dari bahasa kan kira-kira begitu nah di madrasah harusnya tetap membuat keterampilan anak IPA misalkan strukturnya struktur IPA plus keterampilan peminatan keterampilan anak IPS ya strukturnya kurikulung ya peminatan IPS plus keterampilan namanya saja MA plus kan begitu oke kemudian plus keterampilan disini 6 jam menjadi 57 ketika anak yang keterampilan itu dari IPS strukturnya juga begini bu oke kemudian plus keterampilan menjadi 57 7 iya dong namanya saja MA ya namanya saja MA plus keterampilan nah gitu MA plus keterampilan jadi peminatan madrasah aliasnya jangan dikurangin tuh plus keterampilan nah saya habis ini mau diskusi sama pak kamatnya itu ah masuk dikurangin tuh jamnya oke tidak dikurangi cuman saya bertanya aja tentang apa namanya ketidakpahaman saya terhadap bab ini gitu oke sekarang saya tanya sekarang yang dilakukan sekarang mata pelajaran kurdisnya ada berapa jam itu ada yang ngomong dua tuh saya dengar tuh ada yang ngomong dua tuh nah itu ibu gak usah takut sama pak kamat nanti saya yang bicara sama pak kamat gak boleh dikurangin tuh ya oke makasih terima kasih yuk apa-apa ya empat madion pak yuk empat madion tabungan ganti madion dulu terima kasih terima kasih sekarang madion dulu terima kasih begini pak yang namanya mata pelajaran keterampilan itu kan mata pelajarannya pilihan berarti anak kan boleh untuk tidak memilih keterampilan ya nah untuk anak yang tidak memilih keterampilan itu saya mengakomodasi anak ke dalam madrasah dengan struktur reguler yang enam jam itu misalnya pak saya tambahkan langsung ke peminatan atau kelompok C itu bisa apa tidak pak misalnya untuk anak IPA yang tidak berminat di keterampilan maka saya akomodasi di struktur kurikulum reguler saya yang mapel IPA saya tambahi dua-dua yang IPS juga dua-dua yang agama dua-dua itu boleh apa tidak atau bisa juga saya masukkan ke pendalaman namun kalau di pendalaman itu saya ragu-ragu pak saya pernah membaca kalau di pendalaman minat itu harus kerjasama dengan lembaga yang lain waktu itu seperti itu pak terus itu yang pertama yang kedua masih ada lagi pak yuk silahkan karena SK keterampilan itu turunnya 25 Agustus itu kan seharusnya semester ini sudah berjalan berhubung semester ini pandemi kan paketnya apa kurikulum darurat sementara setting pembelajaran saya untuk madrasah keterampilan itu moving class nah kesulitan saya di e-learning membuat moving classnya itu bagaimana di aplikasi e-learning oh gitu itu itu mohon penjelasan dan mohon arahan dari pak suarti terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang pertama jawaban saya ibu mengadakan penguatan pendalaman dengan cara menambah jam untuk anak MIPA atau IPN itu boleh tadi kan salah satu inovasi yang diberikan KMA 184 adalah madrasah boleh menambah jam ya kan berarti boleh dong boleh dong oke boleh kan gak usah takut-takut gak usah ragu-ragu regulasinya sudah membolehkan itu oke kemudian keterampilan bagaimana sekarang saya tanya halo kok ada suara halo ya ya saya sering sertifikat di Pak Pak Mujahid halo ya oke moving kelas keterampilannya hanya beberapa anak ya bukan per kelas halo ya beberapa beberapa anak sesuai alat yang kami miliki di laboratorium oke di man 4 medion ada keterampilan apa saja bu ada keterampilan tata boga tata busana dan multimedia sesuanya dari berbagai macam kelas maksudnya begitu ya oke itu namanya moving class kalau ada kesulitan di dalam e-learning ya tetapi Bapak Ibu kan kelasnya sudah tahu itu anaknya namanya misalkan Joko ada di kelas IPA 1 tau kan iya sudah berdasarkan pilihan kalau terkait dengan itu misalkan kesulitan di e-learning ya tadi Pak Suliat sudah pernah diskusi dengan saya akan disempurnakan ada kelas moving di e-learning tapi jangan sampai guru-guru gak ngajar gara-gara di aplikasi e-learning belum ada ya tau emangnya kalau ada kalau gak ada e-learning guru-guru kakak ngajar kan gak begitu kan gitu jadi maksud saya kendala seperti itu jangan sampai mengurangi niat kita untuk mengoptimalkan membimbing anak-anak jadi kan pembelajaran jarak jauh itu boleh daring boleh luring dan sebagainya oke setelah itu Bapak Ibu silahkan dibaca di dalam perubahan SKB 4 Menteri tentang pembelajaran pada masa darurat gitu kan nah untuk tingkat SMK dan juga misalkan Madrasa Aliyah Kejuruan dan juga yang Keterampilan sebenarnya terkait dengan mata pelajaran yang sifatnya praktikum kalau nanti teori itu harus tetap pembelajaran jarak jauh ya tau entah daring atau luring kalau sudah menginjak pelajaran itu praktik dan gak bisa dijalankan di rumah praktiknya karena di rumah gak punya alat maka bisa anak-anak itu dipanggil di Madrasa secara bergantian gitu loh bukan rombongan sebanyak-banyaknya ke Madrasa nanti bisa berbahaya mungkin lima orang untuk praktik jahit karena di rumahnya gak punya mesin jahit tapi kalau di rumahnya punya mesin jahit ya biar praktik di rumahnya gitu jadi sesuai dengan kreativitas guru lah jangan sampai tadi alasannya SK nya keluar bulan Agustus jadi sebelumnya kami gak jalankan tau begitu gak kami SK kan kalau gak dijalankan jadi karena itu berdasarkan usulan ya bukan bukan perintah dari pusat itu usulan dari bawah dan salah satu syaratnya bahwa pembelajarannya kegiatannya telah dijalankan gitu lah ya nah kalau masa masih darurat semuanya kita tahu bahwa tidak normal pembelajarannya tidak normal tapi kalau sampai keterampilan gak dijalankan wah itu gak boleh ya oke silahkan oke pak ini berarti penguatan saya bahwa nanti untuk mengakomodasi anak-anak yang tidak memilih keterampilan maka akan saya tambahkan mata pelajaran pendalaman materi boleh kelompok mata pelajaran pilihan ya pak ya peminatannya terima kasih bukan pilihan dari ramongan dari ramongan peminatannya dari ramongan jangan dipilihan dari ramongan tapi peminatannya oke silahkan ramongan terakhir pak yawardi terakhir ya pak wadzi terakhir madrasa alia lamongan madrasa alia matol danuar yuk silahkan madrasa madranuar lamongan madrasa madranuar lamongan tempatnya soto silahkan silahkan pak abdullah fakih ya silahkan kiai itu kapan-kapan mampir sini pak saya punya program tahfidul quran satu tahun oh ya oke di MA madranuar lamongan kemarin saya ini punya jam di quran hadis sama hadis lah isinya kan sama pak kalau dulu saya punya tiga jam tiga tiga mabel yaitu quran hadis hadis dan ilmu tafsir semuanya sama sekarang tafsirnya alhamdulillah sudah beda kalau sekarang itu hadis sama quran hadis sama hadisnya diambil gitu saja di quran hadis hadis itu ada di jurusan agama pak jadi praktis saya ngajar quran hadis itu tujuh jam oke empat jam di quran hadis tiga jam di hadis oke ya pertanyaannya yang terakhir saya minta mungkin ada ada apa kebijakan untuk bisa mensupport guru-guru membuat modul pengganti LKS karena LKS menurut saya LKS itu perlu di kita itu melawan LKS yang murah yang Bapak tahu sendiri lah kira-kira perlu disertifikasi lah itu mungkin oke makasih pak terima kasih yang pertama ya inovasi yang dilakukan silahkan lanjut itu bagus yaitu adanya tafisul quran satu tahun untuk anak-anak peminatan IPA kemudian ada apa itu tadi itu yang satu semester untuk pendalaman peminatan nahusorob nahusorob untuk anak-anak di bidang keagamaan masing-masing peminatan ya itu penguatan untuk muatan lokalnya boleh pak berbeda-beda kayak yang jendangan lakukan itu boleh ya dan sah-sah saja kalau dulu memang sebelum ada KMA 184 kalau mau disimpatikan ada kesulitan dengan adanya KMA 184 insyaallah tidak akan kesulitan seperti itu ya karena sudah memang apa itu sudah diakomodasi oleh tim disimpatika di GTK jadi jangan khawatir semuanya disinkronkan di situ kemudian kurikulum nasional kurikulum nasional KMA 183 ini kan kurikulum standar minimal kalau jendangan mau muatin lebih dari itu boleh namanya pengayaan istilahnya kan begitu jendangan mau nambah biar anak punya kemampuan lebih dari standar atau SKL yang dituntut di dalam kurikulum nasional tadi itu boleh gak ada larangan tapi ngurangi dari kurikulum nasional standar minimal gak boleh karena itu sudah minimal masuk mau dikurangi tapi kalau ditambahi boleh gak ada larangan kira-kira begitu jadi jendangan mau nambah lebih top top markot top lebih hebat boleh insya Allah nanti ada waktu saya tak jalan-jalan ke sana tapi umur panjang saya melihat tapi kalau saya mudik itu di Gorontalo bujoku di Gorontalo yuk Mas Adi kita sudah setengah enam terima kasih Pak Wandi saya closing silakan Pak Wandi closing statement sekaligus menutup kita pada hari ini oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu peserta BIMTEK implementasi kurikulum KMA 183 184 dan e-learning madrasah khususnya untuk zona Jawa dan Bali dan khusus untuk guru-guru mata pelajaran Al-Quran Hadis Jinjang Madrasa Aliyah yang telah kita laksanakan selama dua hari dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 6 bulan Oktober sekali lagi kami dari Panitia menyampaikan hatur terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua selama dua hari nutup dari pagi sampai sore semuanya mencurahkan pikiran perasaan seluruhnya totalitas di dalam mengikuti kegiatan ini moga-moga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita dan apa yang kita lakukan dicatat sebagai amal ibadah amin yang terima kasih Sebagai closing, saya ingin menyampaikan bahwa KMA 184 teruhnya adalah memberi ruang inovasi dan kreasi kepada guru dan madrasah. Silahkan jendengan mau mengunggulkan apa yang ada di madrasahnya. Yang penting koridornya adalah yang ada di dalam KMA 184. Oleh karena itu, monggo Bapak Ibu semuanya, Pak Jendengan semuanya pelajari KMA 184 agar betul-betul harapan untuk memujudkan madrasah hebat dan bermatabat, potensi anak bisa berkembang dengan optimal. Bila mana nanti masih ada, kendala-kendala, atau masih ragu-ragu, belum serak, silahkan tanya kepada kami. Ada Pak Kasubdit, ada saya Kasih Madrasa Alia, ada Pak Kasih MIMTS dan teman-teman yang ada di Subdit Guru Kulum dan Evaluasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita senantiasa digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa istirahat. Sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap merdeka. Terima kasih, Pak Kasih Kurikulum dan Evaluasi MIMTS, pas kursi setman, dan sekaligus menutup kegiatan kita berharap ini. Selaku moderator dan mewakili teman-teman panitia, begitu pula pohos-hos, minta maaf jika selama dua hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak-Ibu. Selama dua hari, luar biasa stand-by terus. Semoga selama kegiatan ini kita mendapat manfaat untuk kemajuan madrasah yang Bapak-Ibu pimpin atau tempat Bapak-Ibu mengajar. Sekian, akhir lukalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Baik, Bapak dan Ibu. Terima kasih atas atensi dan semangatnya. Semoga selalu diriduhi oleh Allah SWT. Saya selaku hos memohon maaf apabila ada sesuatu yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk berlip. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Saya mencepar teman ini. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati